Jika Istana Kaisar keberuntungan hilang, apa gunanya panduan kultivasi? Ancaman, ancaman terbuka, itu juga tepat di depan berbagai tuan, murid, dan tuan muda Istana Kaisar. Wajah Fanggan, Zhou Chen, Li San, Chen Yirong, dan Zhao Lei berubah lebih buruk lagi mendengar kata-kata pemuda berjubah hitam itu. Tapi jauh di lubuk hati mereka, mereka tahu bahwa Viengad Emperor Palace memiliki kekuatan untuk menepati janji mereka. Suasana Ola menjadi stagnan. Tiba-tiba, Fanggan melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Beberapa saat kemudian, dia menatap pemuda berjubah hitam itu dan berkata, Apa? Apakah Old Man Viengad mencoba berperang dengan Istana Kaisar keberuntungan saya? Saya akui bahwa Istana Kaisar Dewa Iblis itu kuat, tetapi Istana Kaisar keberuntungan saya bukanlah kesemek lunak yang dapat Anda remas sesuka Anda. Kalian ingin memainkannya seperti itu? Maka baiklah, Istana Kaisar keberuntungan saya akan ikut bermain juga. Aura dan keberaniannya yang mendominasi melonjak. Old Man Viengad tidak lain adalah Viengad Emperor. Setelah mendengar rujukan Fanggan kepada Kaisar Dewa Vien mereka sebagai Dewa Iblis orang tua, alis pemuda berjubah hitam itu berkerut, tetapi alisnya dengan cepat menjadi halus saat wajahnya tersenyum sekali lagi. Saya sudah mendengar bahwa keberanian Kaisar Fanggan setinggi langit, luar biasa. Jika saya menang, lupakan kitab suci penciptaan, saya hanya ingin 10 juta buah ilahi keberuntungan. Namun, saya hanya akan menerima buah keberuntungan divine tingkat tertinggi. 10 juta buah keberuntungan ilahi. Dan hanya akan menerima nilai tertinggi. Terengah-engah bergema melalui aula besar. Meskipun nadi spiritual kekacauan itu diperkirakan membawa setidaknya 10 juta batu roh kekacauan tingkat rendah, harga untuk 10 juta buah ilahi keberuntungan kelas tertinggi jauh lebih berharga dari itu. Menurut tawaran pemuda berjubah hitam itu, bukankah itu berarti harga untuk 1 buah keberuntungan ilahi setara dengan 1 batu roh kekacauan tingkat rendah? 10 keping batu roh kelas 10. Dan jika diubah menjadi batu roh kelas 9, seseorang hanya membutuhkan 800 batu roh kelas 9 untuk membeli salah satu buah ilahi keberuntungan kelas tertinggi. Harga ini sangat rendah. Fanggan menjawab dengan dingin, saya harus mengatakan bahwa Istana Kaisar Keberuntungan kita tidak memiliki begitu banyak buah keberuntungan ilahi, dan bahkan jika kita memilikinya, saya tidak akan setuju. Jika Anda menang, Istana Kaisar Keberuntungan kami setuju untuk memberi Anda 1 juta buah keberuntungan ilahi. Alis pemuda berjubah hitam itu berkerut seolah sedang berpikir. Sesaat kemudian, dia mengangkat ketiga jarinya dan bernegosiasi. 3 juta buah keberuntungan ilahi, itu jumlah minimum yang bisa saya terima. Sebelum Fanggan bisa menyela, nada suara pemuda berjubah hitam itu berubah dan terdengar sedikit mengejek. Kaisar Fanggan, saya lupa memberi tahu Anda sebelumnya bahwa beberapa hari yang lalu, saya kebetulan bertemu dengan Nona Suaner, jadi saya mengundang dia untuk menjadi tamu saya di kediaman saya. Saya harap Anda tidak akan berpikir bahwa saya tidak sopan karena ini. Apa? Fanggan, Lisan, Zhou Chen, Chen Yirong, Zhao Lei, serta tetua dan tetua Istana Kaisar keberuntungan terkejut dan marah pada saat yang sama. Itu mengejutkan bagi Huang Xiaolong dan cahaya bersinar di matanya saat pikirannya berubah. Tidak heran dia tidak melihat Fang Suan-Suan menghadiri upacara magang. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar diculik oleh Istana Kaisar Viengat? Kamu, apa yang kamu lakukan pada Suaner? Tatapan dan nada Fanggan dingin, dan alasannya tampak menipis dengan setiap kata yang diucapkan. Hanya beberapa hari yang lalu Fang Suan-Suan meninggalkan Istana Kaisar keberuntungan untuk mengunjungi Clear Snow City, lalu bagaimana dia bisa berakhir di tangan musuh. Tanda tanya, ya, Fanggan dan Eselon yang lebih tinggi dari Istana Kaisar keberuntungan yang harus disalahkan. Mereka semua menganggap keselamatan Fang Suan-Suan begitu saja, karena dia memiliki dua wanita tua yang melindunginya setiap saat. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang memeriksa mengapa dia tidak kembali untuk upacara magang. Pria muda berjubah hitam itu melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh saat dia meyakinkan, Kaisar Fanggan tidak perlu khawatir, nona Suaner makan dan tidur nyenyak di tempatku, dan tidak ada sehelai rambut pun yang hilang atau terluka. Fanggan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Ragu-ragu berkedip-kedip di wajahnya, tetapi pada akhirnya, dia menganggupkan kepalanya dan setuju, baik, tiga juta buah keberuntungan ilahi, namun, apakah Anda menang atau kalah, Anda harus mengirim Suaner kembali kepada saya. Senyum di wajah pemuda berjubah hitam itu melebar, Kaisar Fanggan tidak perlu mengingatkanku tentang ini. Saya berdiri di atas kaki saya sekarang, tetapi jika saya tidak mengirim kembali nona Suaner dengan selamat, apakah saya dapat meninggalkan tempat ini dalam keadaan utuh. Fanggan, Lisan, Zhou Chen, Chen Yirong, dan Zhao Lehi bertukar pandang lalu mengangguk setuju. Zhou Chen berbalik untuk melihat Sun Sihai dan berkata, Sihai, bertarunglah dengan semua yang kamu punya. Masalah ini telah melampaui masalah reputasi Istana Kaisar keberuntungan saja. Sun Sihai mengangguk dengan hormat dan berkata dengan percaya diri, Ya, yakinlah Tuhan. Lawannya adalah realem Raja Dewa Orde kedua awal seperti dia, tetapi dia memiliki tombak pemakan naga, serta fisik kera darah surgawinya. Dia memiliki keyakinan 90% bahwa dia akan mengalahkan lawannya. Fanggan memandang Sun Sihai dan menambahkan, Jika Anda menang, Istana Kaisar keberuntungan akan menghadiahi Anda setengah dari nada spiritual kekacauan tingkat rendah itu. Setengah dari vena spiritual kekacauan tingkat rendah. Mendengar itu, Sun Sihai sangat gembira dan dengan cepat menurut. Ya, yakinlah, kepala sekte. Murid ini tidak akan menyianyiakan usaha dan tidak akan mengecewakan kepala sekte. Mengingat kekuatan pertempuran yang telah ditunjukkan Sun Sihai sebelumnya, dengan mudah mengalahkan Zheng Ming dan para penantang lainnya, ekspresi tegang Fanggan sedikit mengendur. Dia mengangguk pada Sun Sihai. Semua orang mundur dari aula tengah untuk memberi ruang, dan mundur kembali ke tempat duduk mereka. Pemuda berjubah hitam dan Sun Sihai berdiri saling berhadapan dengan jarak lebih dari 10 meter di antara mereka. Tiba-tiba, pemuda berjubah hitam itu mengejek, Berat, ingat namaku, Wang Yongsen, kalau tidak, sayang sekali tidak tahu dengan siapa kamu kalah. Kemarahan melintas di mata Sun Sihai, tetapi dia malah tertawa dan menyelimuti dirinya dalam cahaya berwarna darah yang bersinar. Tubuh Sun Sihai tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang mengejutkan di depan mata semua orang. Di permukaan tubuhnya ada semacam baju besi pelindung yang mirip dengan sisik, dan matanya berubah merah. Dalam semua tantangan sebelumnya, Sun Sihai tidak pernah sepenuhnya menunjukkan kekuatan garis keturunan fisik kera darah surgawinya, tetapi sekarang, dia telah sepenuhnya melepaskannya. Momentum Sun Sihai jauh lebih kuat dibandingkan saat dia melawan Zheng Ming dan yang lainnya. Fanggan, Zhou Chen, dan yang lainnya merasa lebih percaya diri menonton ini. Setelah Sun Sihai sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan tubuh kera darah surgawinya, dia meraung dan menusukkan tombaknya ke arah pemuda berjubah hitam Wang Yong Sen dengan kecepatan yang luar biasa. Prasasti binatang pemakan surga di tombak pemakan naganya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Gambar surrealis dari binatang buas yang melahap surga melayang di udara dengan rahangnya terbuka lebar seolah-olah akan menelan Wang Yong Sen dalam satu tegukan. Saat tombak Sun Sihai hampir menusuk tubuh Wang Yong Sen, sebuah cahaya hitam muncul dan menyelimutinya. Cerita neraka dari tubuh Wang Yong Sen menembus udara, dan pada saat berikutnya, semua orang melihat bayangan iblis hitam muncul di sekitarnya. Bayangan hitam iblis ini membentuk susunan elemen kegelapan kuno yang besar, menghalangi serangan tombak Sun Sihai. Selain itu, jiwa binatang buas yang melahap surga ditolak oleh barisan dan menyatu kembali menjadi tombak. Sun Sihai terlempar ke belakang dengan terhuyung-huyung tepat pada tabrakan pertama. Sun Sihai dengan paksa memutar tubuhnya, mengubah arah gerakannya tepat waktu, tetapi bayangan hitam jahat menerkamnya, menutupi semua cahaya di sekitarnya. Ceritan mengental terjadi dan cahaya kembali pada detik berikutnya sebelum ada yang bisa bereaksi. Semua orang menoleh dan melihat Sun Sihai terbaring di lantai, hampir tidak bernapas. Tubuhnya dicat dengan darah sepenuhnya, dan potongan daging hilang dari tubuhnya, seolah-olah beberapa makhluk mengerikan telah memakannya. Apa? Semua orang terperanjat dengan pemandangan itu. Sun Sihai kalah. Kehilangan begitu menyeluruh. Sihai, Zhou Chen muncul di sisi Sun Sihai dalam sekejap. Dia berturut-turut mengenai beberapa titik akupuntur Sun Sihai, dan memberinya makan pelet sebelum menghela nafas lega. Namun, luka gigitan di tubuh Sun Sihai masih mengeluarkan darah berwarna hitam. Zhou Chen, Chen Yirong, dan yang lainnya memelototi pemuda berjubah hitam Wang Yongsen dengan marah. Seni Iblis Domain Kegelapan. Fang Gan berseru ketika dia melihat beberapa bayangan hitam iblis di sekitar Wang Yongsen. Seni Iblis Domain Kegelapan. Semua tamu di Aula Besar Keberuntungan bergumam kaget. Tuan pasukan Istana Kaisar ini memandang pemuda berjubah hitam Wang Yongsen dengan ekspresi ketakutan dan serius. Wang Yongsen sebenarnya telah mengembangkan Seni Iblis Domain Kegelapan. Arkdevil Lord Dunia Iblis memiliki 12 bawahan Arkdevil di bawahnya, dan kekuatan Arkdevil Domain Kegelapan berada di peringkat keempat di antara mereka. Seni Iblis Domain Kegelapan adalah teknik kultivasi Arkdevil Domain Kegelapan. Di masa lalu, Arkdevil Lord Wu Tian telah mengamuk perang melawan dunia besar lainnya, membantai melalui puluhan ribu permukaan dunia. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya hilang di bawah 12 bawahan Arkdevilnya. Setiap Arkdevil telah berdiri di atas pegunungan tulang putih, dan penguasa dunia lain akan pucat hanya dengan mendengar nama mereka. Bahkan Master Realem Kaisar dari neraka biasa bergidik tanpa sadar setelah mendengar nama 12 Arkdevil. Meskipun Fang Gan dan yang lainnya telah merasakan sesuatu yang menakutkan tentang Wang Yongsen sebelumnya, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia telah mengembangkan Seni Iblis Domain Kegelapan. Selain itu, sepertinya dia memiliki pemahaman teknik yang tinggi. Dia mungkin sudah memasuki tahap ketiga. Tahap ketiga dari Seni Iblis Domain Kegelapan sudah cukup bagi Wang Yongsen untuk menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekannya dari alam kultivasi yang sama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Sun Sihai dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Setelah melihat ekspresi terkejut Fang Gan dan yang lainnya, Wang Yongsen tersenyum dan mengakui dengan bangga, itu benar, itu adalah Seni Iblis Domain Kegelapan Arkdevil Domain Kegelapan. Kemudian, tatapan mengejeknya jatuh pada Sun Sihai saat dia melanjutkan, tubuh yang unik apa? Seorang jenius ketuhanan tertinggi yang lebih lemah dari anak kucing. Dia bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dariku. Wajah menjadi pucat karena marah, terutama wajah Fang Gan dan Zhou Chen. Wang Yongsen terus memasang senyum yang sama seolah-olah dia tidak memperhatikan ekspresi jelek di wajah Fang Gan, Zhou Chen dan yang lainnya. Maaf, saya agak terlalu berat sekarang, saya tidak mengharapkan apa yang disebut jenius ketuhanan tertinggi Istana Kaisar Keberuntungan menjadi sampah, dan sangat lemah. Sampah seperti itu, jadi sangat lemah. Setiap kata seperti duri di hati para penguasa Istana Kaisar Keberuntungan. Wajah Fang Gan, Zhou Chen, dan yang lainnya menjadi lebih buruk. Meski begitu, Fang Gan, Zhou Chen, Li San, dan yang lainnya harus mengakui bahwa dibandingkan dengan pemuda berjubah hitam Wang Yongsen ini, Sun Sihai memang terlalu lemah. Sun Sihai bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Wang Yongsen. Keheningan berat menyelimuti aolah besar. Berbagai master, murid, dan jenius ketuhanan Istana Kaisar yang berbeda memandang Wang Yongsen dengan heran karena memiliki nyali untuk mengucapkan kata-kata itu dalam situasi yang begitu rapuh. Selain itu, menilai dari kekuatan yang telah ditunjukkan Wang Yongsen sebelumnya, bahkan murid realem Raja Dewa Orde Kedua yang terlambat tidak akan menandingi dia. Alam kultivasi tertinggi di antara para jenius ketuhanan tertinggi Istana Kaisar ini adalah Sun Sihai, bukankah itu berarti Wang Yongsen telah menang? Kaisar Fang Gan, karena saya sudah menang, di mana 3 juta buah ilahi keberuntungan yang dijanjikan. Wang Yongsen mengulurkan telapak tangannya dan menuntut tanpa kerendahan hati. Fang Gan menjawab dengan cemberut, kamu memenangkan putaran tantangan ini, bagaimanapun, Sihai tidak mewakili semua murid Istana Kaisar keberuntungan, bukan begitu. Wang Yongsen terdiam sesaat lalu tertawa terbahak-bahak. Baiklah kalau begitu, karena Kaisar Fang Gan tidak mau menyerah, aku akan berdiri di sini dan menerima tantangan dari semua murid baru yang direkrut dari Istana Kaisar yang menghadiri upacara ini. Jika seseorang mengalahkanku, maka aku akan menyerahkan nadi spiritual chaos tingkat rendah dengan kedua tangan. Tatapannya menyapu aulah besar, lebih khusus lagi, berbagai murid jenius yang disebut Istana Kaisar dan melanjutkan dengan acuh-ta'acuh, siapa lagi di sini yang ingin menantangku. Tak satu pun dari murid Istana Kaisar membuat suara. Jika Sun Sihai tidak dapat menahan satu serangan dari Wang Yongsen dari Istana Kaisar Dewa Iblis ini, maka mereka sama sekali bukan tandingannya. Selanjutnya, serangan Wang Yongsen benar-benar brutal. Karena mereka semua telah menyaksikan akhir yang menyedihkan dari Sun Sihai, siapa yang akan begitu bodoh untuk secara sukarela disiksa. Kira-kira dua menit berlalu dalam keheningan ketika Wang Yongsen menolek ke Fang Gan dengan mencibir mengejek, Kaisar Fang Gan, dapatkah Anda melihat? Tak satu pun dari murid Istana Kaisar ini berani datang dan menantang saya, jadi, bisakah Anda memberi saya tiga juta buah ilahi keberuntungan sekarang? Fang Gan menarik nafas dalam-dalam. Tepat saat dia akan berbicara, sebuah suara terdengar, aku akan melawanmu. Semua orang terkejut. Mereka berbalik untuk melihat dan melihat seorang pemuda berjubah brokat merah berdiri dari tempat duduknya. Ciri-ciri pemuda berjubah crimson ini sedikit berbeda pupilnya berwarna merah, merah seperti api. Ini bukan karena teknik kultifasinya, tetapi dia dilahirkan dengan cara ini. Fang Gan menatap Zhou Chen, Chen Yirong, Li San, dan Zhao Lei dengan bingung, tetapi mereka menjawab dengan menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka juga tidak tahu identitas pemuda ini. Aku, si Eming dari Istana Kaisar Api Merah, ingin merasakan seni iblis domain kegelapanmu. Pria muda itu berkata datar setelah dia datang ke tengah aula, berdiri berhadap-hadapan dengan Wang Yong Sen. Istana Kaisar Api Merah, di sana murid Istana Kaisar Api Merah benar-benar datang. Para tamu bergejolak dengan penuh semangat. Istana Kaisar Api Merah tua berada di peringkat ke-9 di antara 100 pasukan teratas Istana Kaisar. Semua Istana Kaisar di peringkat 100 teratas adalah kekuatan raksasa dunia ilahi. Salah satu dari mereka adalah eksistensi yang membuat orang bergidik mendengar nama mereka. Fang Gan dalam hati terkejut. Itu meremehkan untuk mengatakan bahwa sulit untuk mengundang 10 Istana Kaisar teratas. Oleh karena itu, dia pasti belum mengirim undangan apapun ke Istana Kaisar Api Merah, namun ada seorang murid Istana Kaisar Api Merah tua di antara para tamunya. Bagaimana murid Istana Kaisar Api Merah tua ini menyelinap masuk? Terlepas dari keterkejutan Fang Gan, dia memilih untuk tidak menanyakan apapun pada saat ini. Terlepas dari niat pemuda itu untuk terlibat dalam masalah ini, dalam arti tertentu, dia membantu Istana Kaisar keberuntungan. Oh, Istana Kaisar Api Merah tua, cahaya hitam yang tidak mencolok berkilauan di mata Wang Yong Sen, namun, dia tidak benar-benar menaruh hati pada pemuda Crimson Flames Emperor Palace. Ini bagus, setidaknya, tidak akan terlalu membosankan. Semoga kamu tidak selemah sampah Istana Kaisar keberuntungan yang bahkan tidak tahan dengan satu serangan dariku. Sampah, secara alami adalah Sun Si Hai. Wajah Zhou Chen menjadi gelap dan dia mulai memancarkan udara dingin dari tubuhnya. Sie Ming dari Crimson Flames Emperor Palace mengamati Wang Yong Sen dari Viengat Emperor Palace kemudian berbicara dengan dingin, kamu memiliki nada yang cukup besar, aku harap Darkness Domain Devil Artmu dapat menahan Golden Crystal Divine Fireku. Api emas bersinar melonjak dari tubuhnya dan menari di sekelilingnya. Api emas ini menyerupai kristal, memantulkan lingkaran cahaya kemasan. Saat api kemasan ini muncul, suhu aulah besar melonjak, dan panas menyebar dengan cepat. Beberapa realem Raja Dewa Orde pertama yang lebih lemah, dan bahkan penguasa alam Raja Dewa Orde kedua tidak punya pilihan selain mengedarkan pasukan dewa mereka untuk menahan panas yang meningkat. Semua orang yang menonton ini tercengang. Api ilahi kristal emas. Api ilahi kristal emas adalah salah satu api ilahi era sunyi, dan kutukan dari semua kekuatan elemen kegelapan. Berbagai master istana kaisar berseru. Fang Gan, Zhou Chen, Li San, dan yang lainnya dari istana kaisar keberuntungan akhirnya mengungkapkan senyum lemah dan penuh harapan. Dalam hal ini, seni iblis domen kegelapan istana kaisar Wang Yong Sen akan ditekan oleh api ilahi kristal emas. Meskipun seni iblis domen kegelapan sangat kuat, api ilahi kristal emas berada di peringkat ke-13 tinggi dalam api surgawi era yang sunyi, dan itu pada dasarnya sombong. Belum lagi, mereka dapat melihat bahwa Sie Ming dari istana kaisar api merah tua adalah master realem Raja Dewa Orde kedua. Jadi setidaknya, dalam aspek ini, dia lebih kuat dari Wang Yong Sen. Bertentangan dengan harapan semua orang, Wang Yong Sen benar-benar terkeke ketika melihat api ilahi kristal emas Sie Ming. Jadi, ini kartu trufmu. Sosoknya kabur dan menghilang bahkan sebelum menyelesaikan kata-katanya. Sama seperti sebelumnya, bayangan hitam iblis di sekitar Wang Yong Sen berkedip, membuat kegelapan total diaulah seolah-olah mereka telah menarik semua orang ke neraka. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa Golden Crystal Divine Fire sebenarnya telah meredup di bawah kegelapan bayang-bayang hitam iblis, dan segera padam, sepenuhnya ditekan oleh kegelapan. Ledakan teredam terdengar dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, cahaya kembali ke aulah besar, dan semua orang melihat bahwa Sie Ming dari istana kaisar api merah sedang terbaring di lantai di tengah aulah dengan cara yang sama seperti Sun Si Hai, bermandikan darah dengan luka gigitan di sekujur tubuhnya. Hilang. Bahkan murid realem Raja Dewa Orde Kedua dari Istana Kaisar Api Merah, Sie Ming yang memiliki api ilahi kristal emas dikalahkan. Kekalahan menyedihkan seperti Sun Si Hai. Kekalahan yang benar-benar jelek. Kejutan di hati semua orang pada saat itu tak terlukiskan. Seberapa kuat sebenarnya Wang Yong Sen dari Viengat Emperor Palace ini. Tanda seru-tanda seru. Harapan kecil yang menyala di hati Fang Gan, Zhou Chen, dan yang lainnya memudar. Sudah lama sejak ekspresi mereka begitu jelek seperti yang terjadi pada saat itu. Bahkan Sie Ming dari Istana Kaisar Api Merah Tua bukanlah tandingan Wang Yong Sen, lalu murid Istana Kaisar mana yang menghadiri upacara ini yang bisa mengatakan dia. Terlepas dari suasana hatinya yang buruk saat ini, Fang Gan bertindak cepat saat dia mencapai sisi Istana Kaisar Api Merah Tua, Sie Ming. Dia mengedarkan pasukan baptisnya untuk menghentikan pendarahan Sie Ming dan memberinya pelet penyembuhan. Sie Ming adalah murid Istana Kaisar Api Merah, dan jika dia meninggal di Istana Kaisar Keberuntungan, bahkan jika dia dibunuh oleh Istana Kaisar Dewa Iblis, Istana Kaisar Api Merah Tua akan sangat tidak puas dengan Istana Kaisar Keberuntungan. Karena itu, Fang Gan tidak bisa membiarkan Sie Ming mati di sana. Untungnya, Wang Yong Sen masih memiliki beberapa kekhawatiran terhadap Istana Kaisar Api Merah Tua, oleh karena itu dia menahan diri. Cedera Sie Ming berat tapi dia akan hidup. Setelah penyembuhan tepat waktu dari Fang Gan, Sie Ming dari Istana Kaisar Api Merah Tua sadar kembali. Wang Yong Sen dari Viengat Emperor Palace mencibir ketika dia melihat Sie Ming, dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Kamu bisa dianggap baik-baik saja, karena kamu bisa menerima serangan dariku. Anda hanya sedikit lebih kuat dari sampah Istana Kaisar Keberuntungan itu. Sayang sekali, kau juga sampah di mataku. Sie Ming berhasil berdiri dan wajahnya berubah marah mendengar kata-kata Wang Yong Sen, tetapi dia tidak punya kata-kata untuk membalas. Dia tidak menyangka Wang Yong Sen menjadi jauh lebih kuat darinya, bahkan api ilahi kristal emasnya tidak memiliki efek menekan pada seni iblis domain kegelapan Wang Yong Sen. Sie Ming diam-diam kembali ke tempat duduknya. Dengan itu, perhatian semua orang jatuh pada Wang Yong Sen dari Viengat Emperor Palace sekali lagi. Wang Yong Sen berdiri tegak dan bangga. Tatapannya menyapu Aula sekali lagi, mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya, ada murid baru Istana Kaisar yang ingin menantangku. Dua menit penuber lalu, tetapi tidak ada yang mengeluarkan suara. Duduk di tempatnya, Huang Xiaolong mengalami pergumulan internal dengan dirinya sendiri. Meskipun Wang Yong Sen dari Istana Kaisar Dewa Iblis ini kuat, Huang Xiaolong yakin bahwa dia bisa mengalahkannya. Pertanyaannya adalah, jika dia mengalahkan Wang Yong Sen, bukankah itu sama dengan mengekspos ketuhanan tertingginya kepada dunia? Untuk melawan, atau tidak untuk melawan, tak perlu dikatakan jika dia terlibat, Istana Kaisar Dewa Iblis akan menargetkannya di masa depan. Dan bukanlah hal yang baik untuk menjadi sasaran Istana Kaisar Dewa Iblis pada tingkat kekuatannya saat ini. Sementara Huang Xiaolong sedang melakukan debat internal, Wang Yong Sen berbalik dan tersenyum cerah kepada Fang Gan ketika dia berkata, Kaisar Fang Gan, karena sepertinya tidak akan ada penantang lagi, dapatkah Anda memberi saya 3 juta fortune itu? Buah ilahi sekarang. Fang Gan ragu-ragu, tetapi dia akhirnya menganggupkan kepalanya. Dia menjentikan cincin spasial yang berisi 3 juta buah keberuntungan ilahi ke Wang Yong Sen. Wang Yong Sen menangkap cincin spasial dan membukanya untuk memeriksa isinya. Saat dia membuka cincin spasial, energi kekayaan yang mengejutkan memenuhi aula besar. Semua mata para tamu berbinar, begitu pula api keserakahan. Wang Yong Sen menganggupkan kepalanya, sangat puas, tidak buruk, tepat 3 juta buah keberuntungan ilahi dari kelas tertinggi. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Berhenti. Fang Gan berteriak, Di mana putriku? Wang Yong Sen menepuk dahinya dan tersenyum malu-malu, Lihatlah ingatanku. Jika Kaisar Fang Gan tidak mengingatkanku, aku akan benar-benar melupakan putrimu. Nada suaranya berubah, seolah-olah dia sedang bernegosiasi. Kaisar Fang Gan, bagaimana dengan ini? Anda memberi saya 3 juta buah ilahi keberuntungan lagi dan saya akan mengirim putri Anda kembali tanpa cedera. Apa? Dia menginginkan 3 juta buah ilahi keberuntungan lagi. Wajah Fang Gan, Zhou Chen, Chen Yirong, Li San, dan Zhao Lei menegang karena marah, terutama Fang Gan, dan niat membunuh yang tajam melonjak dari tubuhnya. Wang Yong Sen terkekeh seolah dia tidak bisa melihat niat membunuh Fang Gan. Bosan karena dia dihibur, melihat ini, Wang Yong Sen berkata, Kaisar Fang Gan jangan marah. Saya memenangkan 3 juta buah ilahi keberuntungan dari tantangan perdebatan, apalagi, bukankah putri Anda bernilai 3 juta buah keberuntungan? Beri saya 3 juta buah keberuntungan ilahi dan saya akan meminta seseorang mengirim putri Anda kembali tanpa cedera, bukankah itu masuk akal? Ini adalah perdagangan yang adil. Fang Gan menjadi lebih muram. Oh benar, 3 juta buah ilahi keberuntungan itu juga harus berkualitas tinggi, atau perdagangannya batal. Wang Yong Sen menambahkan dengan acuh tak acuh. Percayalah, apakah menurutmu aku tidak akan membunuhmu sekarang? Fang Gan berbicara dengan dingin. Wang Yong Sen tampaknya menikmati dirinya sendiri saat dia tertawa terbahak-bahak. Percayalah, tentu saja aku percaya padamu, tetapi, Kaisar Fang Gan, jika kamu membunuhku, putrimu tidak akan hidup lebih lama lagi. Selain itu, dia akan mati dengan kematian yang jauh lebih menyedihkan daripada aku, seribu, atau bahkan sejuta kali lebih buruk. Putrimu masih perawan, kan? Hei hei, saya percaya bahwa puluhan juta saudara kami Viengat Emperor Palace ingin merasakan cita rasa kultivasi ganda dengan putri Anda. Puluhan juta saudara Viengat Emperor Palace ingin merasakan cita rasa kultivasi ganda dengan putri Anda. Tanda seru, bagaimana Fang Gan bisa bertahan lagi mendengar kata-kata itu. Dia meraum marah, momentumnya berubah menjadi kekerasan dan membubung ke angkasa. Awan di atas aula besar keberuntungan bergolak saat badai naik. Fang Gan menyerang telapak tangannya, dan kekuatan telapak tangan yang mengerikan menyapu tubuh Wang Yongsen, bergemuruh beberapa juta li sebelum menghilang. Master Istana Kaisar lainnya dalam hati khawatir merasakan kekuatan destruktif dari serangan telapak tangan Fang Gan, termasuk Kaisar Naga Azure Chen Jianwei serta enam Master Realem Kaisar-Kaisar Istana Dewa Iblis yang tersembunyi di kehampaan. Jubah Wang Yongsen berkibar keras saat kekuatan telapak tangan terbang melewatinya. Terlepas dari penampilannya yang tenang, Wang Yongsen dalam hati bergetar karena menangis. Seandainya serangan telapak tangan Kaisar Fang Gan menyimpang sedikit saja, dia akan menjadi pasta daging. Lama kemudian, suara gemuruh dari serangan telapak tangan meredah. Mata Fang Gan tidak pernah meninggalkan Wang Yongsen sepanjang waktu. Istana Kaisar Keberuntungan hanya memiliki 2 juta buah ilahi keberuntungan kualitas tertinggi yang tersisa, saya dapat memberikannya kepada Anda, tapi, saya ingin melihat putri saya terlebih dahulu. Wang Yongsen menggelengkan kepalanya dan menjawab, Kaisar Dewa Iblis kita menginginkan 3 juta, saya tidak dapat membuat keputusan secara sewenang-menang. Jadi, harganya pasti 3 juta buah keberuntungan ilahi. Saya harap Kaisar Fang Gan bisa mengerti. Kemarahan Fang Gan, Zhou Chen, dan yang lainnya semakin meningkat, dan itu terlihat di wajah mereka. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong mendengar komentar marah Chen Hao dari samping, Istana Kaisar Viengat hanya menggertak. Kemudian, suara Wang Yongsen berdering lagi, Namun, jika ada murid Istana Kaisar yang sekarang dapat mengambil 10 langkah dariku, aku dapat mengatur agar putrimu dikirim kembali dengan selamat, dan menghapus 3 juta buah ilahi keberuntungan itu. Fang Gan, Zhou Chen, dan seluruh pihak Istana Kaisar keberuntungan berkecil hati mendengar kata-kata Wang Yongsen. Beberapa dalam hati menggelengkan kepala. Bahkan si Eming dari Istana Kaisar Api Merah Muda baru saja menahan 5 serangan dari Wang Yongsen, lalu murid mana dari Istana Kaisar yang bisa bertahan 10 serangan. Usulan Wang Yongsen tidak berbeda dengan tidak mengatakan apa-apa. Fang Gan melihat sekeliling Aula ke berbagai murid Istana Kaisar, permohonan dalam suaranya jelas ketika dia berkata, murid Kaisar Istana mana yang bersedia menerima tantangan. Setiap murid yang dapat menerima 10 serangan dari Wang Yongsen ini akan dibayar besar oleh Istana Kaisar Keberuntungan dan saya secara pribadi. Dia mengertakkan gigi dan berjanji, Istana Kaisar Keberuntungan kami akan memberikan 2 juta buah ilahi keberuntungan yang tersisa sebagai penghargaan. Selain itu, saya, Fang Gan, dapat menyetujui satu permintaan, selama itu dalam kemampuan saya. Meskipun Fang Gan tidak berharap, dia tetap memohon. Para tamu berdengung dengan takjub. Itu adalah pemandangan yang langka untuk melihat Fang Gan bersedia memohon dengan rendah hati demi putrinya meskipun identitasnya sebagai Kaisar Istana Kaisar Keberuntungan. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Huang Xiaolong menghela nafas dan perlahan berdiri. Sepertinya tidak mungkin untuk tidak terlibat. Meskipun Fang Suansuan tampaknya tidak memiliki kesan yang baik tentang dia, pada titik ini, dia tidak bisa melihatnya mati. Jika tuannya Zhao Lei mengetahui di masa depan bahwa Huang Xiaolong tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan Fang Suansuan meskipun memiliki kekuatan, apa yang akan dia pikirkan tentang dia? Dia juga tahu bahwa Tuan Zhao Lei menyayangi Fang Suansuan sebagai keponakannya bela diri. Chen Hao tercengang ketika dia melihat Huang Xiaolong berdiri dan melanjutkan menuju pusat aula. Dia sadar dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menarik Huang Xiaolong kembali, tetapi Huang Xiaolong sudah di luar jangkauannya. Pada saat yang singkat ini, orang lain di aula juga memperhatikan Huang Xiaolong berjalan menuju aula, tengah, dan mengawasinya dengan ragu. Apa yang akan dilakukan oleh murid Istana Kaisar Keberuntungan Orde Kesepuluh Ordo Ancestor Gat Realem ini? Huang Xiaolong berkelok-kelok melalui meja dan kursi perjamuan. Ketika dia melewati barisan depan meja perjamuan, Bei Xiaomei meraih tangan Huang Xiaolong karena dia mungkin sudah menebak niatnya, dan berkata, Paman, kamu tidak bisa pergi. Dia menggelengkan kepalanya dengan mata memohon. Bahkan Sun Sihaidan Sieming dari Crimson Flames Emperor Palace tidak sebanding dengan Wang Yongsen dari Viengat Emperor Palace, jadi tindakan Huang Xiaolong secara harfiah setara dengan menawarkan hidupnya di atas piring. Huang Xiaolong dengan ringan menepuk tangannya yang ramping dan memberinya tatapan meyakinkan. Dia tersenyum padanya dan berkata, Ini akan baik-baik saja. Dia terus menuju ke tengah aula. Tindakannya membingungkan semua tamu. Pada titik ini, mereka jelas tahu apa yang akan dilakukan pemuda berambut hitam ini. Siapa murid Istana Kaisar keberuntungan ini? Dia hanyalah alam dewa leluhur Ordo ke-10, jadi jangan bilang bahwa dia benar-benar ingin menantang Wang Yongsen. Apakah dia sudah gila? Apakah ada sesuatu yang salah di dalam kepalanya? Saya yakin ada sesuatu yang salah di dalam kepalanya. Saya akan mengatakan bahwa dia benar-benar bodoh. Aku ingin tahu idiot mana yang gurunya, benar-benar menerima orang bodoh seperti itu sebagai murid. Beberapa murid Kaisar diejek tanpa ampun. Murid Kaisar Naga Azure Chen Zhao yang duduk di samping Kaisar Naga Azure Chen Jianwei tidak bisa menahan diri untuk berseru juga. Ayah, anak itu benar-benar memiliki nyali untuk menantang Wang Yongsen. Murid jenius ketuhanan tertinggi Istana 9 Naga Kaisar Zhengming yang dikalahkan oleh Sun Sihai sebelumnya menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan metode yang tepat untuk menjadi terkenal, atau apakah dia berpikir bahwa Wang Yongsen tidak akan berani membunuhnya secara nyata? Tanda tanya, dia mungkin tidak membunuh Sun Sihai, tapi itu adalah situasi yang berbeda ketika menyangkut murid rata-rata Istana Kaisar. Keberuntungan Kaisar Fanggan bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun jika Wang Yongsen mengambil nyawanya. Setelah melihat bahwa Huang Xiaolong hendak menantang Wang Yongsen, apakah itu Fanggan, Li San, Zhou Chen, Chen Yirong, dan terutama Zhao Lei, semuanya mengerutkan kening. Saat para tamu di sekitarnya tertawa dan diejek, Huang Xiaolong tiba di pusat aula. Kamu jamin kamu akan melepaskan kakak senior Fang Suansuan dengan aman jika aku bisa menerima 10 serangan darimu. Huang Xiaolong mengabaikan suara-suara di sekitarnya dan berbicara dengan tenang kepada Wang Yongsen. Wang Yongsen tertawa terbahak-bahak atas pertanyaan Huang Xiaolong, dan mencemoh Huang Xiaolong sebagai tanggapan, Nak, apakah kamu mengatakan kamu akan menantangku? Kamu, krealam dewa leluhur ordo ke-10 yang hanya ingin mengambil 10 serangan dariku. Tuan muda istana Kaisar dan murid Kaisar lainnya bergabung dalam maraton tawa. Jika saya dapat mengambil 10 serangan dari Anda, maka Anda akan melepaskan dan mengirim kakak senior Fang Suansuan kembali dengan selamat dan nyenyak, apakah itu benar? Tanda seru, Huang Xiaolong menatap langsung ke arah Huang Yongsen saat dia mengulangi pertanyaannya. Wang Yongsen tertawa lagi tetapi menjawab sesaat kemudian, Benar. Saya memang mengatakan bahwa jika salah satu murid istana Kaisar yang baru direkrut dapat mengambil 10 serangan dari saya, saya akan meminta Nona Fang Suansuan dikirim kembali dengan selamat. Bagaimana jika aku mengalahkanmu? Nada suara Huang Xiaolong tiba-tiba berubah menjadi main-main saat dia bertanya. Hah? Semua orang terdiam sesaat? Gagal bereaksi terhadap pertanyaan konyol Huang Xiaolong. Kegembiraan di mata Wang Yongsen digantikan oleh rasa dingin yang menusuk. Apakah tamu? Apakah dia mendengar pertanyaan itu dengan benar sekarang? Sun Sihai memilih untuk menyela pada saat ini, membentak Huang Xiaolong dengan jijik. Huang Xiaolong, apakah kamu tidak membuat cukup banyak masalah? Cepat mundur dan berhenti mempermalukan istana Kaisar Keberuntungan. Dalam benak Sun Sihai, Huang Xiaolong mengubah istana Kaisar Keberuntungan menjadi lelucon besar. Bahkan dia bukan tandingan Wang Yongsen, apalagi Huang Xiaolong yang hanya merupakan realem dewa leluhur Ordo ke-10. Namun Huang Xiaolong berpikir bahwa dia bisa menerima 10 serangan dari Wang Yongsen. Selain itu, Huang Xiaolong menjadi gila dan berani mengatakan dia bisa mengalahkan Wang Yongsen. Jika ini bukan lelucon besar, lalu apa itu? Seperti yang diharapkan, para tamu tertawa terbahak-bahak, beberapa menggelengkan kepala karena ketidaktahuan Huang Xiaolong, dan salah satunya adalah Kaisar Naga Azure Chen Jianwei. Ekspresi Fanggan juga tidak begitu bagus setelah mendengar kata-kata gila Huang Xiaolong. Suasana hatinya sudah dalam kondisi terburuk setelah mengetahui bahwa putrinya ada di tangan orang menyebalkan istana Kaisar Dewa Iblis, namun Huang Xiaolong ini telah melompat keluar dan semakin mengacaukan segalanya, terlepas dari waktu dan tempat. Namun, Huang Xiaolong adalah murid pribadi Zhao Lei, jadi dia tidak ingin menegur Huang Xiaolong di depan Zhao Lei. Dia memandang Zhao Lei sebagai gantinya. Zhao Lei memerintahkan dengan berat, Xiaolong, segera turun. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya pada Zhao Lei dan berkata, Tuan, saya ingin mencoba. Nada suaranya ditentukan. Helaan napas terdengar di antara para tamu, guru. Anak ini adalah murid Zhao Lei. Mereka yang telah mengolok-olok Tuan Idiot, Huang Xiaolong hampir melompat keluar dari kulit mereka. Sun Si Hai membentak Huang Xiaolong lagi, Huang Xiaolong, sekarang kamu bahkan berani menentang perintah Tuanmu. Anda aib tidak berbakti. Kenapa kamu masih berdiri di sana seperti badut? Huang Xiaolong melirik dingin ke arah Sun Si Hai dan mengingatkannya, sepertinya kamu sudah lupa siapa yang memalukan. Siapa yang bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun. Wajah Sun Si Hai memerah, bahkan hampir umu saat dia menatap tajam ke arah Huang Xiaolong tetapi tidak bisa membantah sama sekali. Zhao Chen menatap Huang Xiaolong dengan dingin lalu berkata kepada Zhao Lei, Zhao Lei, kamu telah menerima murid yang baik. Aku akan menghukumnya setelah masalah ini berakhir. Wajah Zhao Lei menjadi gelap karena ketidaksenangan. Dia mencibir Zhao Chen, kamu akan menghukum muridku. Leluhur Zhao Chen, kesalahan apa yang telah dilakukan muridku? Kepala Sekte memang mengatakan sebelumnya bahwa semua murid baru Istana Kaisar bisa datang dan menantang Wang Yongshen. Murid saya adalah murid yang baru direkrut dari Istana Kaisar keberuntungan kami. Lalu bagaimana kejahatan baginya untuk menantang Wang Yongshen ini? Meskipun dia telah memberitahu Huang Xiaolong untuk mundur lebih awal, itu lebih karena dia tahu bahwa Huang Xiaolong bukan tandingan Wang Yongshen dan tidak ingin muridnya berakhir terluka. Tetapi ketika dia mendengar Zhao Chen ingin menghukum Huang Xiaolong setelah perjamuan upacara magang, itu langsung membuatnya kesal. Zhao Chen tidak menyangka Zhao Lei akan membantahnya di depan umum, menyebabkan dia kehilangan muka. Ekspresi cemberutnya bahkan lebih suram sekarang. Baiklah, itu sudah cukup. Fanggan menyela untuk memotong argumen mereka. Baru saat itulah Zhao Chen dan Zhao Lei menghentikan aksi balas dendam mereka. Huang Xiaolong, apakah kamu yakin ingin menantang Wang Yongshen? Fanggan menatap lekat-lekat pada Huang Xiaolong saat dia bertanya. Meskipun mengetahui kekuatan pertempuran Huang Xiaolong yang luar biasa, dan bahkan Peng Xiao telah kalah darinya, di mata Fanggan, Lisan, Chen Yirong, dan yang lainnya, kekuatan Huang Xiaolong masih sedikit kurang dibandingkan dengan Sun Sihai. Oleh karena itu, Huang Xiaolong menantang Wang Yongshen tidak berbeda dengan berlari menuju pelukan kematian. Ya tuan, Huang Xiaolong berpikir sejenak, tetapi sampai pada keputusan yang sama. Sebenarnya, untuk sepersekian detik di sana, Huang Xiaolong mempertimbangkan kembali untuk terlibat dalam seluruh masalah ini. Baik-baik saja maka, Fanggan hanya bisa setuju. Perhatian Huang Xiaolong kembali ke Wang Yongshen dan dia berkata, Jika aku mengalahkanmu, selain Nona Fang Suansuan kembali dengan selamat, aku juga menginginkan tiga juta buah ilahi keberuntungan dan nada spiritual kekacauan tingkat rendah itu. Dia menunjuk ke cincin spasial di telapak tangan Wang Yongshen. Karena dia akan mengekspos ketuhanan tertingginya melawan Wang Yongshen, dia mungkin juga mendapatkan manfaat sebanyak yang dia bisa. Wang Yongshen menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan melemparkan kepalanya ke belakang dalam tawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Ketika dia akhirnya berhenti tertawa, dia menyetujui permintaan Huang Xiaolong. Tentu, jika alam dewa leluhur orde ke-10 pertengahan seperti Anda dapat mengalahkan saya, saya akan meminta orang-orang saya mengirim Fang Suansuan itu kembali tanpa cedera, dan saya akan memberi Anda tiga juta buah ilahi keberuntungan serta kekacauan spiritual tingkat rendah. Pembuluh darah. Namun, apa yang Anda pertaruhkan di sini? Jangan bilang bahwa saya tidak akan mendapatkan apa-apa jika saya menang, karena Anda akan mendapatkan semua manfaat ini jika saya kalah. Wang Yongshen telah memutuskan bahwa dia akan secara brutal membunuh orang menyebalkan bernama Huang Xiaolong ini dengan satu gerakan segera setelah pertempuran dimulai. Alam dewa leluhur orde ke-10 yang sangat sedikit sebenarnya mengaku mengalahkannya. Tetapi sebelum membunuh Huang Xiaolong, dia berencana untuk mengeluarkan beberapa manfaat tambahan dari pengaturan ini. Wang Yongshen melihat ke arah Zhao Lei. Karena Zhao Lei adalah tuan Huang Xiaolong ini, dia harus mengambil beberapa barang bagus sebagai tuannya, bukan? Dia perlu berdarah sedikit untuk murid kecilnya, bukan? Apa yang harus dia ambil sebagai taruhan? Alis Huang Xiaolong berkerut saat dia mempertimbangkan pilihannya. Dia memiliki lebih dari beberapa hal yang baik, tetapi beberapa dari mereka tidak dapat diekspos kekacauan Golden Dragon Lightning Pool misalnya, atau Netherworld King's Jade, atau bagian atas dari Blue-Tie Devil's Tale. Akan menjadi masalah yang tak ada habisnya jika salah satu dari barang-barang ini dibawa keluar di siang hari bolong. Tapi dia juga tidak memiliki banyak batu roh kelas 9 pada saat itu. Dia bisa mengeluarkan mata air Blue Spectre, tetapi meskipun mata air Blue Spectre cukup berharga, nilainya sama dengan urat spiritual kekacauan tingkat rendah itu. Mata Zhao Lei berkilauan sambil merenungkan apa yang bisa dia pertaruhkan atas nama Huang Xiaolong dia menghela nafas dan membuat keputusan. Tepat ketika dia hendak mengambil beberapa harta karun kelas kekacauan, dia melihat cahaya terang berkedip di atas tubuh Huang Xiaolong dan jubah muncul menggantung dari bahunya. Saat jubah itu muncul, Ki Iblis yang mengejutkan menyapu keempat arah aula besar, membuat semua orang yang menghadiri upacara khawatir. Semua mata tertuju pada jubah Huang Xiaolong. Permukaan jubah itu penuh dengan simbol dunia Iblis, dan tepat di tengah jubah itu ada gambar raksasa yang mengayunkan kapak. Mata merah raksasa dan Ki Iblis yang luar biasa membuat para tamu merinding. Ini? Ini! Fang Gan tergagap. Itu? Jubah ajaib mata air kuning. Itu jubah ajaib mata air kuning. Jubah perang Iblis mata air kuning. Kaisar Naga Azure Chen Jianwei menjerit saat dia melompat dari tempat duduknya. Jubah ajaib mata air kuning. Seluruh aula berdengung. Mereka semua sangat terkejut saat mereka menatap jubah yang tergantung di bahu Huang Xiaolong. Perlahan-lahan, sorot mata mereka berubah menjadi demam dengan keserakahan dan keinginan. Wang Yong Sen tidak terkecuali dalam hal ini. Wang Yong Sen tertawa terbahak-bahak, membawa rasa kegilaan. Beberapa saat kemudian, dia berteriak dengan ekstasi, ini sebenarnya jubah ajaib mata air kuning. Bagus, bagus, keberuntunganku terlalu bagus. Cara dia berbicara, sepertinya jubah ajaib mata air kuning sudah menjadi miliknya. Nah, keberuntunganmu sangat bagus ah. Kamu benar-benar mendapatkan jubah ajaib mata air kuning. Wang Yong Sen dari Viengat Emperor Palace melanjutkan sebelum Huang Xiaolong bisa berkata, Baiklah, jika saya kalah, 3 juta buah ilahi keberuntungan dan nadi spiritual kekacauan tingkat rendah itu adalah milik Anda, dan jika Anda kalah, saya ingin kuning itu. Jubah ajaib musim semi, seolah takut Huang Xiaolong akan bertobat dan mundur dari tawarannya, Wang Yong Sen dengan tegas menambahkan, Aku akan memberimu 3 pukulan. Huang Xiaolong mencibir dalam hati pada kata-kata Wang Yong Sen. Jubah ajaib mata air kuning ini adalah artefak spiritual nenek moyang kelas atas, dan meskipun sedikit rusak, nilainya lebih tinggi dari nilai gabungan dari 3 juta buah ilahi keberuntungan dan nadi spiritual kekacauan tingkat rendah, jangan Anda setuju. Huang Xiaolong menatap lurus ke mata Wang Yong Sen saat dia berkata dengan datar. Wang Yong Sen bleng tapi dia mengangguk setuju setelah beberapa saat. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, saya akan menambahkan nada spiritual kekacauan tingkat rendah lainnya. Sebuah cahaya lembut berkilauan di sekitar tangannya saat dia mengeluarkan cincin spasial lainnya. Ketika dia membuka cincin spasial, energi spiritual yang mengepul keluar darinya. Di dalam, ada vena spiritual kekacauan tingkat rendah lainnya yang kira-kira berukuran sama dengan vena spiritual kekacauan pertama. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan menyatakan dengan tegas, Saya ingin 3 vena spiritual kekacauan tingkat rendah. Dia akan memeras Wang Yong Sen ini untuk semua yang dia hargai. Wang Yong Sen mengerutkan kening tetapi mengalah. Baik, dia mengeluarkan nada spiritual kekacauan tingkat rendah lainnya. Sekarang, ada 3 vena spiritual kekacauan tingkat rendah. Bagaimanapun, dalam pikiran Wang Yong Sen, Huang Xiaolong sama sekali tidak cocok dengannya. Dia dapat dengan mudah mengambil nyawa Huang Xiaolong dan bahkan tidak akan membuat perbedaan sedikit pun untuk menambahkan nada spiritual kekacauan tingkat rendah lainnya. Master Istana Kaisar saat ini melihat niat Wang Yong Sen. Beberapa tidak bisa menahan menggelengkan kepala dengan rasa kasihan secara rahasia tentang jubah ajaib mata air kuning. Huang Xiaolong sangat puas saat dia melihat 3 pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah dan 3 juta buah keberuntungan ilahi. Selanjutnya, dia dan Wang Yong Sen berjanji sesuai dengan hukum surga. Setelah sumpah diucapkan, Huang Xiaolong melangkah ke arah Wang Yong Sen dengan senyum main-main, cacat 3 pukulan. Wang Yong Sen dalam suasana hati yang baik setelah bersumpah, karena kepalanya sudah dipenuhi dengan fantasi tentang jubah ajaib mata air kuning. Dia tertawa kecil dan berkata, Itu benar, aku sudah bilang aku akan memberimu 3 pukulan, dan demi jubah ajaib mata air kuning, aku bahkan akan menyelamatkan hidupmu. Saat Wang Yong Sen menyelesaikan kata-katanya, Huang Xiaolong yang sedang berjalan menuju Wang Yong Sen menghilang dengan kabur. Ketika Huang Xiaolong muncul kembali, dia berada dalam jarak satu lengan dari Wang Yong Sen. Pukulan Huang Xiaolong mengenai dada Wang Yong Sen. Meskipun Wang Yong Sen dikejutkan oleh kecepatan Huang Xiaolong, dia tidak terlalu memikirkan serangan Huang Xiaolong. Faktanya, dia bahkan tidak repot-repot menggunakan seni iblis domain kegelapan untuk membela diri, membiarkan serangan Huang Xiaolong menimpannya tanpa hambatan. Serangan Master Realem Raja Dewa Orde Kedua Awal juga terasa seperti tidak lebih dari gelitik di tubuhnya, lalu apa yang perlu dikhawatirkan tentang serangan bocah alam Dewa Leluhur Orde Kesepuluh. Ledakan, ketika tinju Huang Xiaolong mendarat, wajah menyeringai Wang Yong Sen membeku saat benturan hebat menghantam dadanya, menembus ke dalam darkness domain devil pisik miliknya. Rasa sakit yang tak terlukiskan muncul dari dadanya. Wang Yong Sen mendengus keras saat dia mundur satu langkah, dua langkah, dan langkah ketiga. Wang Yong Sen terhuyung mundur lebih dari selusin langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Lalu, tiup, dia memuntahkan seteguk darah ke lantai. Seluruh aula besar bergetar. Kemerahan dari seteguk darah itu tampak begitu mencolok dan menyelaukan. Apa? Seruan terdengar dari berbagai sudut aula besar, dan diantaranya juga suara-suara milik Sun Sihai, Fang Gan, Zhao Lei, Li San, dan Chen Yirong. Bei Xiaomei menutup mulutnya dengan tangannya dengan heran, tetapi matanya yang dipenuhi ketidakpercayaan berkilauan karena kegembiraan. Anda, Wang Yong Sen akhirnya benar-benar melihat Huang Xiaolong, dan mulutnya terbuka dan tertutup tetapi tidak ada kata-kata lagi yang keluar. Darah sekali lagi menyembur ke tenggorokannya, dan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dibandingkan dengan yang lain di aula, ketidakpercayaan Wang Yong Sen adalah yang terbesar saat dia menatap cipratan darah yang dia muntahkan. Apakah dia benar-benar muntah darah barusan? Dia terluka? Bukan, terluka oleh Pang Realem Dewa Leluhur Ordo ke-10 Pertengahan. Sebenarnya, pukulan dari Huang Xiaolong itu murni kekuatan daging True Dragon Pisik miliknya, dan dia bahkan tidak menggunakan sedikitpun dari kekuatan Dewa Ketuhanannya yang tertinggi. Kalau tidak, pukulan itu sudah cukup untuk membuat Wang Yong Sen terluka parah. Kemudian lagi, itu sudah cukup untuk membuat Wang Yong Sen menderita sakit. Ini, bagaimana ini mungkin? Sun Sihai bergumam pelan. Meskipun Wang Yong Sen belum menggunakan seni iblis domain kegelapannya saat itu, Huang Xiaolong telah berhasil melukai Wang Yong Sen. Apakah Huang Xiaolong lebih kuat darinya? Lebih kuat darinya, seorang jenius ketuhanan tertinggi. Sun Sihai tidak bisa dan tidak mau menerima hasil ini. Sun Sihai tidak bisa, Zhou Chen, Fang Gan, dan yang lainnya juga sama. Zhou Chen memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Lebih dari tidak percaya, Fang Gan dan Zhao Le lebih senang dengan hasilnya, dan tanpa sadar, Zhao Le sebenarnya mulai tertawa. Sementara yang lain memandang Huang Xiaolong dengan kaget, Huang Xiaolong memperhatikan Wang Yong Sen dengan acuh tak acuh. Ada dua serangan lagi, masih ada waktu untuk bertobat. Wang Yong Sen tiba-tiba tertawa. Tawanya semakin keras saat dia menatap Huang Xiaolong dengan tatapan mematikan. Aku tidak menyangka akan ada orang aneh jenius sepertimu di Istana Kaisar keberuntungan. Terlepas dari ranah kultifasi Anda, Anda sebenarnya lebih kuat dari alam Raja Dewa Orde kedua awal. Fisik yang Anda miliki seharusnya menjadi fisik naga sejati peringkat keempat, bukan? Namun, fisik naga sejatimu beberapa ratus kali lebih kuat dari fisik naga sejati yang legendaris. Murid Kaisar Azure Dragon, Chen Zhao memandang Huang Xiaolong, lebih tepatnya. Tubuhnya, itu adalah fisik naga sejati. Beberapa ratus kali lebih kuat dari fisik naga sejati yang legendaris. Ada pelangi dan bintang di mata Bey Xiaomei saat dia melihat Huang Xiaolong. Kamu benar, milikku adalah varian True Dragon fisik yang dapat berevolusi terus-menerus. Huang Xiaolong mengangguk saat dia dengan jujur mengakui. Dia tidak takut untuk mengakui hal ini, karena banyak orang di Istana Kaisar keberuntungan sudah tahu tentang ini. 1485, varian True Dragon fisik yang bisa berevolusi terus-menerus. Mendengar itu, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Huang Xiaolong masih merupakan alam dewa leluhur Ordo ke-10 pertengahan sekarang, tetapi fisik naga sejatinya sudah sangat menakutkan. Jika dia berkultifasi lebih jauh, menerobos ke alam Raja Surgawi, lalu seberapa kuat fisik naga sejatinya. Mungkin dia bahkan bisa melampaui tausan misteris fisik peringkat kedua, bukan? Fisik naga sejati yang bisa berevolusi terus-menerus. Wang Yongsen terkeke, lebih senang daripada terkejut saat matanya yang haus darah tertuju pada Huang Xiaolong. Pertempuran lebih menarik dengan cara ini. Jika Anda akan menjadi selemah sampah Istana Kaisar keberuntungan lainnya dari sebelumnya, betapa membosankannya hari itu. Dia berhenti sebentar lalu menambahkan, Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu melakukan tiga pukulan terlebih dahulu. Dua serangan tersisa, lakukan gerakanmu. Saat Wang Yongsen selesai mengatakan ini, dia mengedarkan pasukan dewanya dan menggunakan seni iblis domain kegelapan. Dalam sekejap, lapisan bayangan hitam melindunginya. Bayangan hitam ini membentuk lapisan barisan pertahanan besar di sekitar Wang Yongsen, dan itu berkali-kali lebih kuat daripada saat dia menghadapi Sun Sihai dari Istana Kaisar Fortune atau Xie Ming dari Istana Kaisar Api Merah Tua. Hati menegang gugup saat mereka menonton. Fang Gan, Zhao Lei, Chen Hao, dan mata yang lain penuh dengan kekhawatiran. Meskipun Huang Xiaolong telah berhasil melukai Wang Yongsen, itu terutama karena Wang Yongsen belum mengaktifkan seni iblis domain kegelapannya. Tapi sekarang, bisakah Huang Xiaolong menembus seni iblis domain kegelapan dan mencapai Wang Yongsen? The Darkness Domain Devil Art adalah teknik budidaya Darkness Domain Art Devil. Itu adalah keburukan yang bergemas selama berabad-abad. Tangan B Xiaomei mengepal gugup. Wang Yongsen menyeringai dingin pada Huang Xiaolong setelah mengaktifkan Darkness Domain Devil Art-nya dan berkata, Kali ini, aku harap kamu masih bisa melukaiku dengan satu gerakan seperti sebelumnya. Aku sudah lama tidak terluka, jadi rasanya cukup menyenangkan untuk terluka, aku menyukainya. Wang Yongsen baru saja menyelesaikan kata-katanya, ketika momentum Huang Xiaolong melonjak. Kegelapan keluar dari tubuh Huang Xiaolong saat tubuhnya mulai tumbuh, merobek jubah di punggungnya menjadi serpihan. Sisi kemas gelap menutupi permukaan kulit Huang Xiaolong dengan kecepatan tinggi, hanya menyisakan sepasang mata merah darah yang dingin. Paku tulang tajam tumbuh dari kedua lengannya. Rasa dingin yang dingin yang tampaknya berasal dari jurang neraka tersapu dari tubuh Huang Xiaolong. Ini? Ini adalah garis keturunan Asura. Beberapa master istana kaisar berseru setelah mengenali transformasi Huang Xiaolong. Itu benar, Huang Xiaolong telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan Asura di dalam tubuhnya. Kekuatan garis keturunan Asura melonjak keluar seperti gelombang tak berujung, karena benar-benar dilepaskan. Saat Fanggan, Zhao Lei dan yang lainnya menyaksikan dengan mata terbelalak heran, cahaya kemasan terang beriak di belakang Huang Xiaolong saat seribu lengan emas berkilau muncul dari punggungnya, dan energi buddhisme bergolak ke setiap sudut aula besar. Seni Sumi yang Saleh Gelombang seru lainnya terdengar di aula besar. Seni Sumi yang Saleh adalah salah satu seni dewa tertinggi di dunia Buddha. Di mana Huang Xiaolong mempelajarinya. Tanda seru. Kemudian, Huang Xiaolong bergerak. Huang Xiaolong muncul tepat di depan Wang Yongsen dalam sekejap mata. Sebelum Wang Yongsen bisa bereaksi, Huang Xiaolong mengayunkan tinjunya. Seribu tangan emas meninju dari belakang Huang Xiaolong pada saat yang sama. Gemuruh. Kekuatan kegelapan dan buddhisme naik dan turun, melolong di aula besar. Kedua energi berbeda itu tidak hanya menolak, tapi juga saling melengkapi. Wang Yongsen melihat bayangan hitam dari susunan pertahanannya yang diciptakan oleh seni iblis domain kegelapannya meledak menjadi debu, dan rasanya seperti dia telah menerima seribu serangan dari Huang Xiaolong dalam sepersekian detik. Kali ini, itu lebih dari mundur selusin langkah saat dia dikirim terbang ke udara. Bang. Ledakan menggelegar mengguncang aula besar saat Wang Yongsen menabrak pilar batu. Pilar batu bersenandung saat bergetar dan bergoyang. Wang Yongsen meluncur lemas ke bawah pilar ke lantai, dan batuk seteguk darah, diikuti oleh yang lain. Satu suap, dua suap, tiga suap, empat. Dampak yang menghancurkannya secara internal, akhirnya stabil setelah dia mengeluarkan seteguk darah keempat. Semua orang tercengang ketika mereka melihat Wang Yongsen yang berlumuran jubah dan berlumuran darah yang lebih mirip seorang pengemis kotor daripada murid istana kaisar dewa iblis yang superior. Sulit untuk menyembunyikan keterkejutan yang mereka rasakan di wajah mereka. Wang Yongsen masih berakhir terluka. Wang Yongsen terluka meskipun mengaktifkan seni iblis domain kegelapannya. Dan kali ini, dia terluka parah. Fanggan dan Zhao Lei juga tercengang. Adapun Sun Sihai, murid kaisar Azure Dragon, Chen Zhao, serta yang lain yang telah mengejek Huang Xiaolong karena bodoh adalah agape. Zhou Chen, Chen Yirong, Li San, serta murid perempuan berambut ungu Peng Xiao juga terperangah dengan hasilnya. Kakak senior Huang Xiaolong, Chen Hao, menelan banyak kesulitan, karena tenggorokannya terasa lebih kering dari biasanya. Paman, kamu sangat hebat. Kegugupan Bai Xiaomei menghilang dan dia berteriak kegirangan sambil melambaikan tangannya ke udara. Kemudian, dia menambahkan kalimat lain, kamu sangat kuat. Tindakannya menarik beberapa mata. Huang Xiaolong dibuat terdiam oleh pilihan kata-katanya. Mengapa menambahkan kamu sangat kuat, setelah kamu sangat hebat? Petik 1. Kata-kata ambigu ini akan membuat orang lain salah pahamah. Sementara yang lain masih sok, Wang Yongsen yang seperti pengemis berjuang untuk berdiri dari lantai. Meskipun dia berdiri kokoh, kakinya gemetar karena beratnya. Wang Yongsen terkejut dan marah pada saat yang sama saat dia memelototi Huang Xiaolong. Niat membunuh yang tebal bergolak di mata merahnya, kamu. Huang Xiaolong dengan murah hati mengingatkan, Anda memang mengatakan bahwa terluka terasa menyenangkan dan permisi, karena tangan saya tergelincir dan tangan saya agak terlalu berat. Tapi masih ada satu serangan lagi, haruskah aku melanjutkannya? Tangan saya terpeleset dan tangan saya agak terlalu berat. Masih ada satu serangan lagi, haruskah saya melanjutkan? Kemarahan Wang Yongsen meningkat setelah mendengar kata-kata Huang Xiaolong dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia dengan kasar menyeka darah dari sudut mulutnya dengan bagian belakang lengan bajunya. Setelah itu, dia tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Di mata orang lain, wajah Wang Yongsen tampak terdistorsi dan liar saat dia mengunci Huang Xiaolong. Bagus, sangat bagus, luar biasa. Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Saya tidak berencana untuk membunuh Anda, tetapi sekarang, Anda telah membuat saya marah, sepenuhnya dan benar-benar membuat saya marah. Sekarang, aku akan membiarkanmu mengalami kenikmatan kematian. Momentum Wang Yongsen melonjak tepat saat kata-katanya jatuh. Cahaya hitam menyebar di sekelilingnya. Cahaya merah darah bersinar dari pupilnya dan tumpah ke bagian putih matanya, berputar dan meluas lebih jauh, membuat penonton merinding. Meskipun masih ada satu pukulan tersisa dari tiga pukulan yang dia berikan kepada Huang Xiaolong, dia benar-benar akan menjadi babi jika dia membiarkan Huang Xiaolong melakukan serangan itu. Serangan kedua Huang Xiaolong telah melukainya dengan parah, dan jika dia melakukan pukulan lagi, bukankah dia akan dipukuli setengah mati oleh Huang Xiaolong? Karena itu, dia memutuskan untuk menyerang sekarang. Setelah melihat mata Wang Yongsen berubah menjadi dua pusaran cahaya merah, Xiaolong sepertinya mengingat sesuatu, dan berteriak pada Huang Xiaolong, Xiaolong, hati-hati. Mereka adalah murid Dewa Vien. Itu adalah salah satu seni dewa tertinggi dari Istana Kaisar Dewa Iblis, jadi jangan menatap matanya. Tuan Istana Kaisar lainnya menjadi pucat karena peringatan Xiaolong. Murid Dewa Vien adalah salah satu seni dewa jahat Istana Kaisar Iblis yang paling terkenal. Murid Dewa Iblis menarik mereka yang melihat ke dalam ilusi, menjebak jiwa mereka untuk selamanya. Kecuali jika ranah kultivasi seseorang jauh lebih tinggi daripada kastor, mustahil untuk melawan kekuatannya. Terlepas dari peringatan Xiaolong, peringatannya sudah terlambat. Huang Xiaolong sudah menatap mata Wang Yongsen. Dia segera merasakan kepalanya menjadi kosong, dengan kegelapan total di depannya, bayangan gelap menerkamnya dari mana-mana. Setelah melihat Huang Xiaolong berdiri dengan bodoh di tempat, dengan matanya yang tidak fokus, Wang Yongsen menyeringai sinis. Bocah, pergilah mati. Dalam sekejap, dia tiba di depan Huang Xiaolong dengan jarinya menunjuk lurus di antara alis Huang Xiaolong. Sebuah cahaya hitam melesat keluar dari ujung jarinya seperti pisau kekacauan yang cukup tajam untuk menembus kepala Master Realem Raja Dewa Orde Keempat. Saat titik Dewa Kematian Wang Yongsen mendekati Huang Xiaolong, Zhao Le'i dan Fang Gan takut dan gugup sekali lagi. The Dead God's Point adalah teknik tertinggi dari Hell Spirit Words Dead God 3B. Itu menakutkan dan aneh, dan semua korbannya akan mati dengan ekspresi tersiksa. Gelombang kejutan lain muncul di antara kerumunan, ketika mereka menyadari bahwa Wang Yongsen telah mempelajari teknik tertinggi suku Dewa Kematian juga. Tinju Zhao Le'i mengencang saat dia melihat jari Wang Yongsen hendak menembus dahi Huang Xiaolong. Dia bersiap untuk mengambil tindakan, tetapi suara Zhou Chen terdengar di telinganya. Ini adalah persaingan yang adil dan adil antara kedua belah pihak. Zhao Le'i, apa yang kamu rencanakan? Kemarahan tertulis di seluruh wajah Zhao Le'i saat dia memelototi Zhou Chen. Sedikit kegembiraan bersinar di kedalaman mata Sun Si Hai saat melihat bahwa Huang Xiaolong akan mati di jari Wang Yongsen. Wajah lembut Bei Xiaomei telah berubah pucat pasi, karena jari Wang Yongsen berjarak setengah meter dari dahi Huang Xiaolong. Tiba-tiba, ada riak cahaya perak di pupil Huang Xiaolong, dan di detik berikutnya, dia menutupi dahinya dengan tangannya, memblokir titik Dewa Kematian Wang Yongsen dengan telapak tangannya. Huang Xiaolong terhuyung mundur beberapa langkah. Hasil yang tak terduga membawa kegembiraan ke wajah Zhao Le'i, Fang Gan, dan Bei Xiaomei, sementara hanya Zhou Chen dan Sun Si Hai yang mengungkapkan sedikit kekecewaan. Meskipun Wang Yongsen terkejut dan kecewa karena dit-guts poinnya gagal membunuh Huang Xiaolong, dia tidak langsung melakukan serangan kedua. Dia memandang Huang Xiaolong dengan tatapan demam saat dia bertanya, kamu memiliki artefak spiritual pertahanan jiwa tingkat nenek. Tanda seru, Huang Xiaolong jelas telah jatuh ke dalam ilusi murid Dewa Iblisnya, tetapi Huang Xiaolong terbangun tepat pada waktunya untuk memblokir serangannya. Itu hanya bisa berarti bahwa Huang Xiaolong memiliki jenis artefak spiritual jiwa yang defensif. Artefak kelas yang sangat tinggi pada saat itu, dan menilai dari riak cahaya perak dari mata Huang Xiaolong, itu pasti artefak spiritual tingkat grand miss. Master Istana Kaisar lainnya secara alami sampai pada kesimpulan yang sama seperti Wang Yongsen. Tatapan bersemangat mereka jatuh pada Huang Xiaolong dengan satu pikiran artefak spiritual nenek moyang pertahanan jiwa. Berapa banyak harta yang dimiliki Huang Xiaolong? Juba ajaib musim semi kuning telah membuat mereka semua takjub, dan sekarang, ada artefak spiritual grand miss tipe jiwa defensif. Ini adalah kekayaan, dan keberuntungan ini hanyalah. Bahkan Zhao Lehi merasa sedikit terdiam. Dia, sebagai kepala Ola Istana Kaisar Keberuntungan, yang juga merupakan Master Kaisar Realem, hanya berhasil memiliki dua artefak spiritual nenek setelah 100 juta tahun kerja keras, namun murid kecilnya Huang Xiaolong, mungkin telah mengumpulkan lebih banyak nenek. Artefak spiritual daripada dia, Huang Xiaolong biasanya mengabaikan wajah terkejut di sekitarnya dan memeriksa telapak tangannya dengan penuh minat. Ada luka dangkal di tempat jari Wang Yongsen mendarat, dan darah masih merembes keluar dari tempat itu. Ini mengejutkan Huang Xiaolong. Tak perlu dikatakan seberapa kuat fisik naga sejatinya, ditambah dengan kekuatan-kekuatan garis keturunan Asura, dia masih terluka oleh Huang Yongsen. Meskipun itu hanya luka kecil, itu berbicara banyak tentang seberapa kuat serangan Huang Yongsen. Huang Yongsen tiba-tiba berkata, Huang Xiaolong, aku akan menambahkan tiga urat nadi kekacauan tingkat rendah untuk taruhan lain, bagaimana menurutmu? Taruhan artefak spiritual grand miss tipe defensif jiwamu. Dalam sekejap yang terang, sebuah cincin spasial muncul dengan batasannya terbuka, dan ada tiga ukuran serupa dari pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah yang melayang di dalamnya. Napas semua orang bertambah cepat. Huang Xiaolong memandang Huang Yongsen dan menyeringai, setuju. Jelas, Huang Yongsen ini memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Meskipun Munjade Heavenly Spiral Shell bernilai lebih dari tiga vena spiritual chaos tingkat rendah, mengapa dia menolak hal yang begitu baik? Setelah mendengar persetujuan Huang Xiaolong atas lamarannya, wajah Huang Yongsen tersenyum. Fantastis! Untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan saya yang sebenarnya, sehingga Anda akan tahu betapa menakutkannya saya, Wang Yongsen. Dengan mengatakan itu, tubuh Wang Yongsen mulai berubah. Perubahan yang dialami tubuh Wang Yongsen sedikit mirip dengan transformasi asura Huang Xiaolong. Jubahnya meledak berkeping-keping saat lapisan sisik berwarna hitam menutupi seluruh tubuhnya. Ada mata darah yang menakutkan dan mengerikan di setiap permukaan sisik hitam ini. Setiap mata merah darah memancarkan ki dingin yang sangat dingin. Mata darah di antara alis Wang Yongsen jauh lebih kuat daripada mata darah lainnya di tubuhnya, memancarkan ki dingin yang lebih kuat. Tubuh iblis bermata darah. Fanggan, Zhao Lei, Chen Jianwei, dan Li Sun berseru serempak. Wajah mereka sangat muram. Wang Yongsen tertawa bangga, tapi tawanya membuat merinding saat itu jatuh ke telinga semua orang. Oh, he he, itu benar, salah satu dari sepuluh tubuh teratas dunia roh neraka, tubuh iblis bermata darah. Masing-masing dari sepuluh tubuh teratas dunia roh neraka telah ada sejak awal waktu, dan mereka dipuji sebagai bentuk paling dekat dengan tubuh abadi. Namun, tidak semua orang memiliki catatan keberhasilan budidaya mereka. Bahkan beberapa master realem kaisar dunia roh neraka telah gagal dalam hal itu. Lalu bagaimana Wang Yongsen berhasil melakukannya? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sembilan dari sepuluh orang telah meninggal karena mencoba budidaya teknik tubuh ini. Jadi kesuksesan Wang Yongsen hanya membuktikan bahwa dia memiliki kemauan yang sangat kuat. Berbagai master istana kaisar bergidik melihat tubuh iblis bermata darah Wang Yongsen. Wang Yongsen terus tertawa dengan cara yang menakutkan saat dia melihat Huang Xiaolong seperti mangsa. Terkejut? Ya, saya yakin bahwa tidak akan pernah terpikir oleh Anda bahwa saya adalah orang yang telah berhasil mengolah tubuh iblis bermata darah dunia roh, tetapi sudah terlambat sekarang. Ini hanya sebagian dari kekuatanku, dan selanjutnya, aku akan membiarkanmu mengalami teror dari kekuatan ketuhanan tertinggiku. Cincin cahaya hijau gelap menyebar keluar dari tubuh Wang Yongsen saat suaranya jatuh. Orang-orang di kerumunan bisa mendengar lolongan yang datang dari lampu hijau ini, memberi mereka ilusi sejuta hantu melolong dan ribuan bayi sekarat di antara gerombolan setan menari. God Force ketuhanan tertinggi kegelapan yang jahat terus mengalir keluar dari tubuh Wang Yongsen ke setiap sudut aulah besar dengan gemah ledakan udara. Mata melebar melihat sekeliling, beberapa panik, beberapa sok. Setelah Wang Yongsen mengedarkan God Force ketuhanan tertingginya setelah berubah menjadi tubuh iblis bermata darah, momentumnya melampaui puncak Master Realm Raja Dewa Orde Kedua. Meskipun Huang Xiaolong mengejutkan dalam fisik asura yang berubah, dia sekarang tampak kurang jauh jika dibandingkan dengan bentuk Wang Yongsen saat ini. Wang Yongsen memandang rendah Huang Xiaolong, mirip dengan Raja Neraka yang menatap mangsanya. Dia mengambil langkah menuju Huang Xiaolong, lalu yang lain, dan yang lain. Seringai dingin muncul di sudut mulutnya ketika dia berkata, Huang Xiaolong, ingat bahwa kamu telah mengatakan bahwa kamu ingin mengalahkanku. Apakah anda masih memiliki fantasi yang sama setelah melihat kekuatan saya yang sebenarnya sekarang? Tidakkah kamu merasa bahwa kata-katamu dari sebelumnya menggelikan? Atau, mungkin, kamu masih berpikir kamu bisa menahan sepuluh serangan dariku? Kekuatan pertempuranmu memang luar biasa, aku akan memberimu sebanyak itu. Itu jauh lebih kuat dari sampah itu, siapa namanya lagi, Sun sesuatu sihai. Tapi di mataku, kamu hanyalah sampah yang sedikit lebih kuat. Suara Wang Yongsen bergema di aula besar saat dia terus berjalan menuju Huang Xiaolong. Momentumnya yang luar biasa menekan Huang Xiaolong seolah-olah dia bisa menghancurkannya bahkan dengan satu pikiran. Tidak jauh dari mereka, kegembiraan yang tersembunyi muncul di mata Sun sihai saat dia melihat Huang Xiaolong di ambang kematiannya. Sedangkan Fanggan, Zhao Lei, dan Bei Xiaomei semakin khawatir dan cemas. Huang Xiaolong mengerutkan kening saat dia melihat Wang Yongsen mendekatinya. Huh, sepertinya aku perlu mengekspos ketuhanan tertinggiku. Dilihat dari situasi saat ini, saya tidak akan bisa mengalahkan Wang Yongsen kecuali saya berubah menjadi bentuk naga ilahi primordial saya. Mati, 10 meter dari Huang Xiaolong, Wang Yongsen tiba-tiba menyerangnya dengan pukulan. Serangannya mencapai Huang Xiaolong dalam sekejap mata. Ketika sepertinya Huang Xiaolong akan terlempar ke udara oleh pukulan Wang Yongsen, raungan naga yang mengguncang surga terdengar entah dari mana. Cahaya menyilaukan menyelimuti Huang Xiaolong saat pasukan dewa yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Tinju Huang Xiaolong bertemu langsung dengan tinju Wang Yongsen. Err gemuruh. Seluruh aola besar bergetar saat dentuman keras menghantam gendang telinga semua orang. Wang Yongsen lah yang dikirim terbang di udara, membuat semua orang terpanah. Di sisi lain, Fang Gan, Zhao Lei, Zhou Chen, Li San, Chen Yirong, dan yang lainnya dari Istana Kaisar keberuntungan tercengang, karena ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Itu, itu, pasukan dewa tertinggi. Hanya seseorang dengan ketuhanan tertinggi yang dapat memiliki kekuatan dewa tertinggi. Pasukan dewa tertinggi, pikiran Sun Sihai menjadi kosong, dan lututnya bergetar. Pasukan dewa tertinggi, pasukan dewa tertinggi yang hanya dimiliki oleh dewa peringkat tertinggi. Tatapan heran mereka jatuh pada Huang Xiaolong, seolah-olah mereka sedang melihat monster yang menakutkan. Huang Xiaolong juga memiliki ketuhanan tertinggi. Pertama-tama, itu sudah cukup mengejutkan bahwa varian True Dragon Pisik Huang Xiaolong memiliki kemampuan untuk berevolusi terus-menerus, dan sekarang, dia memiliki dewa tertinggi untuk membutnya. Jika Huang Xiaolong menerobos ke alam kaisar, ke alam dewa kaisar tingkat tinggi, pada saat itu, bukankah itu berarti? Memikirkan hal ini, semua orang menelan ludah dalam diam. Kedua mata Bey Xiaomei dan Peng Xiaomei melebar sebesar yang mereka bisa, di luar keheranan, saat mereka melihat Huang Xiaolong. Setelah keterkejutannya dan perasaan tidak percayanya surut, Fang Gan sebagai kaisar istana kaisar keberuntungan akhirnya bereaksi. Dia berkata kepada Zhao Lei sambil tetap menatap Huang Xiaolong, anak ini menyembunyikannya begitu dalam dari kami ah. Bukannya mereka tidak pernah curiga bahwa Huang Xiaolong memiliki ketuhanan peringkat tertinggi, tetapi Chen Yirong secara pribadi telah memeriksa dan memastikan bahwa Huang Xiaolong tidak memiliki ketuhanan tertinggi. Dengan demikian, Fang Gan dan yang lainnya menentukan bahwa ketuhanan Huang Xiaolong adalah ketuhanan lima elemen peringkat kaisar tinggi. Tapi Fang Gan merasa kasihan sejak itu. Setelah mendengar kata-kata Fang Gan, Zhao Lei memandang Huang Xiaolong lagi dan tiba-tiba tertawa. Dia mengeluh, anak ini bahkan menyembunyikan masalah ini dariku, tuannya. Tunggu sampai upacara magang berakhir, dan lihat bagaimana aku mengemasnya, memukul punggungnya dengan baik. Zhao Lei tertawa lebih keras setelah mengatakan itu. Tawanya menyegarkan, gembira, dan puas, dan jelas bagi semua orang bahwa Zhao Lei tidak berencana untuk memukul punggung murid kecilnya, Huang Xiaolong, sama sekali. Kemungkinan besar, setelah upacara magang berakhir, dia akan memeluk Huang Xiaolong dan memberinya ciuman di seluruh. Kemudian lagi, dengan seorang murid seperti bakat dan potensi Huang Xiaolong, guru mana yang bersedia memukul punggungnya. Berbagai master istana kaisar iri meskipun mereka terkejut, dan Zhao Lei menerima tatapan cemburu yang tak terhitung jumlahnya. Orang dengan perasaan yang paling rumit tidak lain adalah Chen Yirong. Seandainya dia tahu tentang ini, dia akan bertarung dengan Zhao Lei untuk menerima Huang Xiaolong sebagai muridnya apapun yang terjadi bahkan dengan mengorbankan atau melawannya, dia akan bersikeras mengambil Huang Xiaolong sebagai murid pribadinya. Sekarang, melihat ekspresi puas diri Zhao Lei, dan mendengarkan tawa keras Zhao Lei, Chen Yirong memiliki dorongan untuk membenturkan kepalanya ke dinding, sekeras mungkin. Sementara pikiran dan perasaan ini menyapu aulah besar, Wang Yongsen yang dikirim terbang oleh Huang Xiaolong hampir 100 meter jauhnya, mendapatkan kembali pijakannya. Darahnya bergejolak hebat, dan cahaya merah darah di sekelilingnya dari tubuh iblis bermata darahnya bergetar dengan goyah. Seperti yang lain, Wang Yongsen sama terkejut dan terpana oleh Huang Xiaolong. Dia terkejut bahwa Huang Xiaolong benar-benar memiliki ketuhanan tertinggi, dan menilai dari kekuatan pukulan Huang Xiaolong dalam tabrakan, pasukan dewa tertinggi Huang Xiaolong telah sepenuhnya menekan pasukan dewa tertingginya. Ketuhanan tertinggi Huang Xiaolong berperingkat lebih tinggi darinya. Tapi, bagaimana ini mungkin? Fanggan, Zhou Chen, Zhao Lei, dan yang lainnya tidak tahu tentang ketuhanannya yang tertinggi. Tetapi dia tahu ah. Ketuhanan tertingginya adalah Fiendis Night Mare Godet yang berada di peringkat ke-16. Dan peringkat ketuhanan tertinggi Huang Xiaolong lebih tinggi darinya. Tanda seru. Kemudian, memikirkan kemungkinan ini, Wang Yongsen gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ketuhanan tertinggi Anda, apakah itu salah satu raja dewa tertinggi? Tanda seru. Bahkan ada perbedaan antara para dewa tertinggi rendah, sedang, tinggi, dan kelas atas. Ketuhanan tertinggi di sepuluh tempat pertama juga memiliki nama lain, Raja Ketuhanan Tertinggi. Setelah mendengar apa kata-kata Wang Yongsen, Allah besar menjadi hening. Mereka semua memandang Huang Xiaolong dengan keterkejutan baru, termasuk Fanggan, Zhou Chen, Sun Sihai, dan terutama Zhao Lei. Raja dewa tertinggi. Hati semua orang bergetar mengingat apa yang diwakili oleh kata-kata ini. Raja? Raja dewa tertinggi, benarkah begitu? Fanggan bergumam kaget. Meskipun dia adalah kaisar istana kaisar keberuntungan, dia kehilangan ketenangannya pada informasi ini. Raja tertinggi. Di ratusan dan ribuan dunia, setiap individu dengan Raja Ketuhanan Tertinggi selalu naik ke puncak eksistensi. Kaisar Surgawi kuno adalah seorang jenius yang memiliki Raja Ketuhanan Tertinggi, begitu juga kaisar surgawi saat ini. Penguasa neraka juga memiliki Raja Ketuhanan Tertinggi. Arkdevil Lord Wu Tian juga seorang jenius dengan Raja Dewa Tertinggi. Dan dua keberadaan paling kuat di dunia iblis juga. Buddha Tertinggi Dunia Buddha juga memiliki Raja Ketuhanan Tertinggi. Masing-masing nama mereka telah menyebar ke berbagai permukaan dunia. Tapi para jenius dengan Raja Dewa Tertinggi adalah yang paling langka dari yang langka. Jenius seperti itu bahkan mungkin tidak muncul dalam 10 miliar tahun. Tapi sekarang, Wang Yongsen sebenarnya mengklaim bahwa Huang Xiaolong memiliki Raja Dewa Tertinggi. Tanda seru. Tidak heran, tidak heran, Lisan mengulangi seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Tidak heran Huang Xiaolong memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Tidak heran Huang Xiaolong, alam Dewa Leluhur Orde ke-10 Pertengahan dapat menekan alam Raja Dewa Orde ke-2 awal Wang Yongsen. Tidak heran usia tulang Huang Xiaolong di bawah seribu tahun. Sebelumnya, meskipun Lisan dan yang lainnya telah mencurigai sesuatu, mereka tidak dapat mengkonfirmasi apapun. Pada dasarnya, mereka tidak berani berpikir ke arah ini. Bagaimanapun, seorang Raja Dewa Tertinggi terlalu langka. Tetapi pada titik ini, semuanya jelas seperti sehari. Sedangkan Chen Yirong, sementara tercengang, penyesalan menyapu dirinya seperti tsunami. Huang Xiaolong sebenarnya adalah Raja Jenius Ketuhanan Tertinggi ah. Raja di antara para Jenius Ketuhanan Tertinggi. Seandainya dia tahu Huang Xiaolong adalah Raja Jenius Ketuhanan Tertinggi, dia akan meraih Huang Xiaolong untuk menjadi murid pribadinya bahkan jika dia harus memohon. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Huang Xiaolong bleng untuk sepersekian detik setelah mendengar kata-kata Wang Yongsen, tapi dia menerimanya secara alami. Dia tidak pernah benar-benar tahu apa tiga Ketuhanan Tertingginya atau peringkat mereka, tetapi dia memiliki kecenderungan. Baru saja, dia telah menggunakan Ketuhanan Tertinggi Nagasucinya, lalu apakah itu berarti bahwa Ketuhanan Tertinggi Nagasucinya masuk dalam sepuluh Ketuhanan Tertinggi. Itu membuatnya penasaran di mana peringkat Ketuhanan Tertinggi Iblis Agung dan Ketuhanan Tertinggi Buddha yang tak terhitung banyaknya. Dia percaya keduanya tidak akan jauh dari Ketuhanan Tertinggi Nagasuci. Benar-benar tak terduga ah, Raja Dewa Tertinggi telah muncul lagi. Luar biasa, luar biasa, saya benar-benar menemukan Raja Murid Dewa Tertinggi, menarik, menarik. Wang Yongsen menjadi bersemangat setelah pulih dari keterkejutannya. Dia menjilat bibirnya seolah mencicipi sesuatu yang lesat. Aku akan mengalahkanmu hari ini, mengalahkan seorang jenius mengerikan yang memiliki Raja Dewa Tertinggi. Memikirkan hal ini saja membuat darahku menjerit kegirangan. Pada titik ini, dia telah berhenti berpikir untuk membunuh Huang Xiaolong. Bukan karena kekuatan Huang Xiaolong tetapi dia tahu bahwa Fanggan, Zhaolei, dan seluruh Istana Kaisar Keberuntungan tidak akan membiarkan dia membunuh Huang Xiaolong setelah mengetahui bahwa dia memiliki Raja Dewa Tertinggi. Istana Kaisar Keberuntungan bahkan akan bersedia berperang dengan Istana Kaisar Dewa Iblis untuk melindungi Huang Xiaolong. Seorang jenius yang mengerikan dengan Raja Ketuhanan Tertinggi layak bagi mereka untuk melakukannya. Kamu sepertinya lupa bahwa kamu hanya menderita cedera selama ini. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Huang Xiaolong menunjukkan dengan tenang. Kecuali Wang Yong Sen memiliki kartu truf yang lebih kuat di lengan bajunya. Seperti yang diharapkan, Wang Yong Sen tertawa. Huang Xiaolong, kamu kuat, tapi aku belum menunjukkan semua kekuatanku yang sebenarnya. Saya akan memberi tahu Anda dengan tepat seberapa kuat saya. Kekuatan sejati Wang Yong Sen. Semua orang di aula tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu setelah mendengar klaim Wang Yong Sen bahwa dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Seberapa kuat sebenarnya Wang Yong Sen? Bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Bakat Huang Xiaolong tidak diragukan lagi mengejutkan. Namun, Wang Yong Sen sama mengerikannya dan membuat orang lain memujinya dengan kekaguman. Sementara yang lain masih linglung, cahaya putih melintas di dalam tubuh Wang Yong Sen dan sosok yang tampak persis sama dengan Wang Yong Sen terbang keluar. Wang Yong Sen lainnya mengenakan baju perang putih dengan kekuatan dewa elemen cahaya yang jelas mengalir di permukaan tubuhnya. Avatar, kata itu muncul hampir bersamaan di benak setiap orang. Itu benar, sosok putih yang dipanggil Wang Yong Sen dari tubuhnya adalah avatarnya. Terlebih lagi, itu adalah avatar dengan ketuhanan tertinggi. Belum lagi, momentum yang datang dari avatar Wang Yong Sen hampir sekuat tubuh utamanya. Terlebih lagi, rasanya avatar itu sedikit lebih kuat dari Wang Yong Sen sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi adalah avatar dewa tertinggi. Wang Yong Sen memiliki kekuatan dewa yang saling bertentangan dari tubuh utama. Huang Xiaolong juga terkejut melihat Wang Yong Sen memanggil avatarnya keluar dari tubuhnya dan merasakan momentum kuat avatar itu. Secara umum, kekuatan avatar hampir tidak bisa melampaui kultivasi tubuh utama, namun avatar Wang Yong Sen lebih kuat dari Wang Yong Sen sendiri. Ini benar-benar menumbangkan pengetahuan mereka. Hati Fang Gan, Zhao Lei, dan Bei Xiao Mei terasa berat. Wang Yong Sen sendiri lebih kuat dari yang mereka duga, dan sekarang, ditambah dengan avatarnya, dia bahkan lebih kuat. Bisakah Huang Xiaolong mengalahkan mereka berdua? Oleh karena itu, meskipun Huang Xiaolong memiliki Raja Ketuhanan Tertinggi, dan fisik naga sejati yang dapat berevolusi, ada kesenjangan besar dalam bidang kultivasi di antara mereka berdua. Saat ini, Huang Xiaolong hanyalah alam dewa leluhur Orde ke-10 Pertengahan, sedangkan Wang Yong Sen sudah menjadi alam Raja Dewa Orde ke-2 Awal. Bagaimana kalau sekarang, Huang Xiaolong, avatar ketuhanan tertinggiku tidak burukkan? Avatar Wang Yong Sen berkata, membuat Huang Xiaolong tersenyum lebar. Tubuh avatar ini telah mencapai puncak kultivasi realem Raja Dewa Orde ke-2 Awal. Selain itu, dia memiliki elemen kecerahan ketuhanan tertinggi yang merupakan kebalikan dari elemen ketuhanan tertinggi tubuh utama saya. Untuk membuatnya lebih menarik, dua God Force kita tidak saling bertentangan, dan kombinasi kegelapan dan cahaya membuat serangan tubuh utamaku menjadi lebih kuat. Segera, pasukan Dewa Elemen Cahaya melonjak keluar dari avatar Wang Yong Sen dan bergabung dengan pasukan Dewa Elemen Kegelapan milik Wang Yong Sen, meningkatkan kekuatan Wang Yong Sen. God Force Elemen Cahaya berdeguk dari tubuh Wang Yong Sen seperti matahari yang luar biasa, memancarkan energi cahaya yang tak ada habisnya. Saat energi cahaya meningkat, tubuh avatar Wang Yong Sen mulai berubah saat lapisan sisik berwarna putih menutupi seluruh tubuhnya. Selain itu, enam sayap besar tumbuh dari punggungnya. Fisik Malaikat Cahaya Dunia Radians Seru Fang Gan, Master Istana Kaisar lainnya tersentak kaget ketika mereka mengenali perubahan avatar Wang Yong Sen. Meskipun dunia cahaya bukan bagian dari lima dunia besar, seperti Dunia Ilahi, Dunia Buddha, Dunia Iblis, Dunia Iblis, dan neraka itu tidak terlalu jauh di belakang mereka. Radians Lord dari Radians World juga merupakan master yang tiada taranya. Dan tubuh Malaikat Cerah ini adalah teknik tertinggi penguasa cahaya. Ada Malaikat Terang dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 sayap, dan penguasa cahaya telah mengolah tubuh Malaikat Cerah sampai tingkat 12 sayap. Tubuh Malaikat Cerah Avatar Wang Yong Sen telah mencapai 6 sayap tepat di alam Raja Dewa Orde Kedua, yang merupakan pencapaian luar biasa. Itu benar, tubuh Malaikat Cerah penguasa cahaya secara kebetulan sangat cocok dengan tubuh Iblis bermata darahku. Wang Yong Sen terkeke pada Huang Xiaolong sambil melanjutkan, Huang Xiaolong, kekuatanku yang digabungkan dengan avatarku tidak sesederhana hanya 2 kali lebih kuat, tapi jauh lebih kuat. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan saya? Baik Wang Yong Sen dan avatarnya berjalan menuju Huang Xiaolong. Jari-jari 2 kekuatan Dewa tertinggi yang berbeda diperluas dengan Wang Yong Sen dan setiap langkah avatarnya tubuh Iblis bermata darah dan tubuh Malaikat Cerah, baik dan buruk, kegelapan dan cahaya. Ruang di sekitar mereka menjadi terdistorsi dari tekanan. Tuan Istana Kaisar saat ini dengan cepat bereaksi, mendirikan penghalang kekuatan Dewa untuk melindungi para murid dari kekuatan mereka sendiri. Mengalami tekanan luar biasa yang datang dari Wang Yong Sen dan avatarnya, berbagai master Istana Kaisar menghela nafas dalam hati. Apakah Huang Xiaolong pasti akan kalah pada akhirnya? Wang Yong Sen dan momentum avatarnya telah sepenuhnya menekan Huang Xiaolong. Percikan kegembiraan di mata Fang Gan dan Zhao Le menghilang, dan digantikan oleh kekhawatiran dan kekhawatiran. Tepat pada saat ini, Wang Yong Sen dan avatarnya masing-masing meninju Huang Xiaolong. Kekuatan Dewa tertinggi elemen kegelapan dan cahaya berputar menjadi badai ganas, melolong di telinga semua orang. Bahkan murid-murid Istana Kaisar yang menyaksikan mundur jauh karena takut tersedot ke dalam badai. Setelah melihat bahwa Huang Xiaolong begitu dekat untuk tersedot ke dalam prahara kekuatan Dewa Elemen Ganda, untuk diparut sampai mati, raungan naga yang lebih keras dari raungan sebelumnya, bergemuruh di telinga semua orang. Cahaya terang berkedip saat Huang Xiaolong berubah menjadi naga ilahi primordial di depan banyak ekspresi yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan total. Itu adalah naga ilahi primordial biru yang belum pernah mereka lihat atau bahkan dengar. Mata Huang Xiaolong sebesar ukuran dano kecil, saat mereka menatap Huang Yong Sen dan avatarnya. Dua cakar naga besarnya di depan menjangkau dan memblokir Huang Yong Sen dan serangan avatarnya saat ketuhanan tertinggi naga suci Huang Xiaolong berputar hingga batasnya. Naga ki bergolak dari cakar naga Huang Xiaolong, berubah menjadi banyak naga ilahi primordial surrealis seolah-olah ada kerajaan naga tepat di depan semua orang. Gemuruh. Dunia bergetar saat kedua belah pihak bertabrakan. Detik berikutnya, semua orang melihat bahwa Huang Yong Sen yang mengesankan dan avatarnya dikirim terbang, seperti serangan kedua yang dilakukan Huang Xiaolong sebelumnya. Namun, kali ini, Huang Yong Sen dan avatarnya tidak menabrak pilar batu, tetapi mereka mendarat di luar pintu masuk aula besar, menabrak alun-alun di luar dengan ledakan yang menggelegar. Semua orang dengan kaku mengangkat kepala mereka untuk melihat naga ilahi primordial yang telah diubah oleh Huang Xiaolong. Apakah Huang Yong Sen dan avatarnya masih hidup atau tidak sama sekali diabaikan oleh semua orang, karena mereka tetap tergeletak di luar. Sok bercampur dengan ketakutan di mata beberapa murid istana kaisar saat mereka melihat Huang Xiaolong dalam wujudnya saat ini bahkan para master realem Raja Dewa Orde Ketiga itu merasakan tekanan luar biasa yang menimpa mereka darinya. Naga divin epri primordial biru. Fang Gan tergagap. Dia dan Zhao Lei sedang melihat dengan mata linglung pada bentuk naga Huang Xiaolong. Li San, Zhou Chen, dan Chen Yirong memiliki reaksi yang sama. Sun Sihai berubah menjadi patung agape, berdiri terpaku di tempatnya dengan bodoh. Kemudian terdengar teriakan antusias Bei Xiaomei, Paman, kamu terlihat sangat keren. Semua orang mendengarnya dan hampir jatuh ke lantai. Keren abis. Kemudian lagi, setelah dipikir-pikir, Huang Xiaolong yang telah berubah menjadi naga ilahi primordial memang tampak keren. Beberapa murid tidak bisa tidak setuju dalam pikiran mereka. Pada saat ini, tekanan mengerikan tiba-tiba turun dari atas, membuat Fang Gan, Zhao Lei, dan yang lainnya khawatir, membuat mereka sadar kembali. Yah, datang ke Istana Kaisar keberuntungan kali ini memberi kami kejutan yang sangat bagus karena aku beruntung melihat seorang raja jenius ketuhanan tertinggi. Baiklah, Istana Kaisar Viengat kami mengakui kekalahan dalam kompetisi ini, dan mematuhi janji kami. Fang Gan, ini putrimu. Saat suara agung itu berhenti, sebuah retakan muncul di kehampaan dan sesosok tubuh jatuh ke tanah. Ini adalah Fang Xuan Xuan yang tidak sadar. Setelah melihatnya, Fang Gan dengan cepat bergegas ke depan dan menangkap putrinya. Fang Gan segera memeriksa kondisi Fang Xuan Xuan menggunakan akal ilahinya. Jantungnya jatuh kembali ke dadanya setelah memastikan bahwa putrinya hanya pingsan dan tidak memiliki sekuel negatif lainnya. Sesosok cahaya berwarna-warni yang kental berjalan keluar dari celah di kehampaan. Tidak ada yang merasakan riak fluktuasi energi dari pria ringan ini, tetapi ketika mereka merasakan tatapannya melewati mereka, bahkan para Master Kaisar Realem merasa berdebar-debar. Fitur wajah Lightman itu agak kabur yang membuat sulit bagi orang lain untuk mengenali identitasnya. Namun, perhatiannya terutama jatuh pada Huang Xiaolong setelah dia keluar dari kehampaan. Huang Xiaolong masih dalam bentuk naga ilahi primordialnya. Mata si Lightman sebenarnya adalah lubang-lubang kosong dan suaranya rendah dan sedikit kasar. Sudah berapa tahun sejak Raja Baru Jenius Ketuhanan Tertinggi muncul lagi di dunia ilahi. Huang Xiaolong, bukan, aku telah mengingat namamu, tidak banyak orang di alam semesta ini yang pantas untukku mengingat mereka. Saya harap Anda akan tumbuh lebih kuat pada saat pertempuran pengadilan surgawi, cukup untuk bersaing dengan murid Kaisar Istana Kaisar Viengat kami. Wang Yongsen melayang dari alun-alun tanpa pria cahaya itu membuat gerakan apapun secara khusus dan keduanya menghilang ke dalam celah kekosongan hitam. Li San dan Chen Yirong sama-sama bergerak untuk mengejar mereka, tetapi Fang Gan menggelengkan kepalanya untuk menghentikan mereka. Karena Lightman hanyalah tubuh energi yang dipadatkan oleh salah satu master Istana Kaisar Dewa Iblis dengan semacam teknik, tidak banyak gunanya untuk menangkap dia. Petik 1 Untuk saat ini, semua ini tidak penting selama putrinya Fang Xuan Xuan aman. Saat Lightman dan Wang Yongsen menghilang, celah kekosongan menyusut hingga ruang kembali normal. Meskipun Wang Yongsen dibawa pergi oleh Lightman, cincin spasial yang berisi 3 juta buah ilahi keberuntungan dan 6 vena spiritual kekacauan tingkat rendah tertinggal di tanah. Istana Kaisar Dewa Vien telah mempertahankan bagian mereka dari taruhan. Sebuah cahaya berkilauan di udara saat Huang Xiaolong kembali ke tubuh manusianya, dan dengan santai mengenakan satu set jubah baru. Melihat cincin spasial yang berisi 3 juta buah keberuntungan ilahi dan 6 pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah, tangan Huang Xiaolong terulur, saat dia hendak mengumpulkan barang-barang dari tanah, ketika sebuah suara berteriak, Tunggu. Semua orang menoleh untuk melihat bahwa Zhou Chen adalah orang yang meminta Huang Xiaolong untuk berhenti. Melihat dia menjadi pusat perhatian tiba-tiba, suara Zhou Chen melemah setengahnya saat dia berkata, Huang Xiaolong, 3 juta buah ilahi keberuntungan itu awalnya milik Istana Kaisar Keberuntungan kita. Karena Anda adalah murid Istana Kaisar Keberuntungan, dan bahkan jika Anda memenangkan kompetisi, 3 juta buah keberuntungan ilahi itu harus dikembalikan ke Istana Kaisar Keberuntungan. Ada pun 6 vena spiritual kekacauan tingkat rendah itu, kamu dapat mengambil setengah sebagai hadiahmu. Ola besar menjadi sunyi senyap setelah Zhou Chen selesai berbicara. Tuan dari berbagai Istana Kaisar sedang menonton Zhou Chen dengan ekspresi aneh. Jelas bahwa mereka semua memikirkan hal yang sama Zhou Chen ini memiliki wajah yang cukup tebal. 3 juta buah keberuntungan ilahi itu memang milik Istana Kaisar Keberuntungan, tetapi ketika Huang Yong Sen telah mengalahkan Sun Si Hai dan memenangkan 3 juta buah keberuntungan ilahi, mereka telah menjadi milik Huang Yong Sen alih-alih Istana Kaisar Keberuntungan. Karena Huang Xiaolong telah mengalahkan Huang Yong Sen, mereka secara alami dan berhak menjadi milik Huang Xiaolong sekarang. Sebenarnya, apakah itu 3 juta buah ilahi keberuntungan atau 6 pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah, semua item itu dimenangkan oleh Huang Xiaolong menggunakan jubah ajaib mata air kuning dan artefak spiritual nenek pelindung jiwa sebagai taruhannya. Zhou Chen ini berani mengatakan setengah dari pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah dapat diberikan kepada Huang Xiaolong sebagai hadiah. Wajah Zhao Lei menjadi gelap seketika setelah mendengar kata-kata Zhou Chen, tapi dia menyeringai dengan sindiran pada Zhou Chen. Zhou Chen, saya percaya semua orang jelas apakah buah keberuntungan ilahi dan pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah ini milik murid saya atau Istana Kaisar Keberuntungan. Dan ketika menyebutkan hadiah, Kepala Sekte telah mengatakan sebelumnya bahwa siapapun yang bisa mengalahkan Wang Yongshen akan diberi hadiah 2 juta buah keberuntungan ilahi serta satu janji darinya. Ketika Zhou Chen mencoba berdebat, Fang Gan mengangkat tangannya dan memotongnya. Fang Gan memandang Zhao Lei dan tersenyum, Aku berkata, sekarang setelah kamu memiliki harta seorang murid, tidak ada lagi saudara yang baik di matamu. Apakah Anda perlu melindunginya begitu? Dia kemudian menatap Huang Xiaolong dengan ramah dan berkata, Xiaolong ah, jangan khawatir, kata-kata Paman Fang Gan sebagus emas. Anda akan mendapatkan hadiah yang sah. Cahaya lembut berkilauan saat cincin spasial yang berisi 2 juta buah keberuntungan ilahi muncul di tangannya. Fang Gan memberikan cincin spasial kepada Huang Xiaolong sambil berkata, Adapun permintaan itu, katakan padaku, selama itu dalam kemampuan Paman, Paman akan memenuhinya. Sekarang setelah Huang Xiaolong mengekspos Raja Ketuhanannya yang tertinggi, perilaku Fang Gan terhadap Huang Xiaolong telah berubah 180 derajat. Fang Han tersenyum seolah-olah dia dan Huang Xiaolong selalu dekat, dan dia bahkan mengubah sapaannya menjadi Paman untuk Huang Xiaolong. Yang lain terdiam untuk kedua kalinya, Fang Gan menyebut dirinya Paman, tetapi segera memahami tindakannya. Huang Xiaolong menangkupkan tinjunya pada Fang Gan saat dia menjawab, Paman Fang Gan, saya mengerti bahwa Istana Kaisar Keberuntungan membutuhkan buah keberuntungan ilahi, jadi saya tidak akan mengambil 2 juta buah keberuntungan ilahi ini. 3 juta buah ilahi keberuntungan sudah cukup bagi saya untuk berkultivasi untuk waktu yang lama. Adapun permintaan itu, saya masih belum memutuskan, tetapi ketika saya memikirkannya, saya akan memberitahu Paman Fang Gan. Fang Gan ragu-ragu, baiklah kalau begitu, kalau begitu Paman Fang akan menyimpan 2 juta buah keberuntungan ilahi ini. Dia memberi Huang Xiaolong pandangan bersyukur saat dia melanjutkan, Xiaolong ah, kembalinya Suaner dengan selamat adalah semua karena usahamu, dan Paman Fang berterima kasih padamu karena telah menyelamatkannya wa Suaner. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan cepat, Paman Fang terlalu sopan. Fang Gan tersenyum ramah dan memuji Huang Xiaolong sebelum berbalik menghadap para tamu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada semua orang, perjamuan berlanjut. Huang Xiaolong menyingkirkan cincin spasial yang berisi 3 juta buah keberuntungan ilahi dan 6 pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah. Semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Namun, ketika Huang Xiaolong hendak kembali ke tempat duduknya di samping kakak senior Chen Hao, Fang Gan menolak apapun yang dikatakan Huang Xiaolong, dan memaksanya untuk duduk di meja depan, di samping tuannya Zhao Lei. Huang Xiaolong mengalah di bawah kegigihan Fang Gan. Kaisar Naga Azure Chen Jian Wei serta Kaisar Istana Kaisar lainnya mendatangi Fang Gan, dan ucapan selamat yang begelombang terdengar di aula. Kaisar Naga Azure Chen Jian Wei tertawa ketika dia berbicara kepada Fang Gan dan Zhao Lei, Saudara Fang Gan, Saudara Zhao Lei, selamat untuk kalian berdua. Istana Kaisar Keberuntungan telah menerima raja dari murid dewa tertinggi ah. Akan ada hari ketika Xiaolong akan berdiri di puncak dunia, begitu juga Istana Kaisar Keberuntungan. Chen Jian Wei telah memanggil Huang Xiaolong sebagai Xiaolong, yang menimbulkan kerutan samar di antara alis Huang Xiaolong. Fang Gan tertawa terbahak-bahak saat dia menangkupkan tinjunya pada Chen Jian Wei sebagai tanda terima kasih. Di sampingnya, Zhao Lei berkata dengan senyum lebar, Anak ini telah menyembunyikan masalah ini dari kami sebelumnya, membuat kami khawatir selama setengah hari dengan sia-sia. Ketika kita kembali, aku harus memukul punggungnya sebagai hukuman. Huang Xiaolong berkeringat dingin membayangkan pemandangan itu. Chen Jian Wei serta Kaisar lainnya hanya bisa tertawa sebagai tanggapan. Sun Si Hai mengikuti dari belakang Zhou Chen. Dia menyaksikan berbagai master istana Kaisar memuji dan melengkapi Huang Xiaolong, sementara bintang utama upacara pemagangan yang seharusnya adalah dia dan Peng Xiao benar-benar diabaikan. Semua orang sepertinya telah melupakan keberadaannya, dan tatapan matanya berubah suram dan berbisa. Upacara magang berakhir 10 jam lebih lambat dari perkiraan Istana Kaisar keberuntungan. Setelah upacara, beberapa penguasa Istana Kaisar memilih untuk tinggal beberapa hari di Istana Kaisar keberuntungan sehingga para murid yang mereka bawa dapat berteman dengan Huang Xiaolong. Dengan demikian, dalam beberapa hari ke depan, ambang pintu Istana Budidaya Huang Xiaolong penuh sesak dengan murid-murid Istana Kaisar lainnya. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong akhirnya bisa mengatur nafas setelah semua tamu ini meninggalkan Istana Kaisar keberuntungan. Namun, Bei Xiaomei masih ada. Dia terus tinggal di Istana Kaisar keberuntungan dan lari ke Istana Budidaya Huang Xiaolong setiap hari, memanggilnya, Paman, Paman. Huang Xiaolong menghela nafas ke dalam dan melihat ke langit. Ini berlangsung selama sebulan sampai Huang Xiaolong akhirnya mengatakan bahwa dia harus memasuki pengasingan dan kultivasi untuk terobosan ke alam Raja Dewa paling awal, sebagai alasan untuk Bei Xiaomei. Bei Xiaomei cemberut dengan sedih dan setuju, baiklah, lebih penting bagi Paman untuk berkultivasi, tetapi kamu harus datang menemuiku di markas Silver Fox Commerce. Huang Xiaolong menganggup dan berjanji, tentu. Bei Xiaomei mengaitkan kelingking Huang Xiaolong dengan miliknya dan berkata, pembohong itu babi. Huang Xiaolong melahirkan dorongan kuat untuk berlari. 1490. Pada akhirnya, Huang Xiaolong menganggup dan setuju dengan janji kelingking di mana pembohong akan menjadi babi. Bei Xiaomei menganggup puas dan memuji, aku tahu Paman adalah yang terbaik. Meski begitu, Bei Xiaomei tinggal selama satu hari lagi, sebelum berangkat dengan sangat enggan. Dengan kepergiannya, Huang Xiaolong merasa jauh lebih santai. Saat dia melihat Bei Xiaomei pergi dengan rombongan ahli perdagangan rubah perak, pergi semakin jauh, dan akhirnya menghilang dari pandangan. Huang Xiaolong mengambil pandangannya sambil berpikir dia akhirnya bisa berkultivasi dengan damai. Dalam beberapa hari terakhir, Bei Xiaomei datang ke rumahnya pagi-pagi sekali dan pulang larut malam hampir setiap malam. Dia bahkan telah mengeluh kepada Tuan Zhaolei tentang masalah ini, tetapi Zhaolei hanya memarahinya karena tidak mengakui keberuntungannya. Nona kedua perdagangan rubah perak bersedia untuk dekat dengannya, yang merupakan kue yang jatuh dari langit, jadi apa yang dia keluhkan tentang nasib baik seperti itu. Seandainya dia berada di posisi Huang Xiaolong, dia akan menghabiskan malam tanpa tidur selama beberapa tahun dari kebahagiaan. Huang Xiaolong hanya bisa tersenyum kecut pada kata-kata Zhaolei dan telah kembali ke tempatnya tanpa sepatah katapun. Sejak upacara magang telah berakhir, Istana Kaisar Keberuntungan telah mengatur tempat untuknya di dalam Kerajaan Ilahi Keberuntungan. Pada saat yang sama, istana kultivasinya di Taman Istana Naga Harimau juga disimpan untuk digunakannya. Setelah beberapa perenungan, Huang Xiaolong memutuskan untuk memasuki pengasingan di tempatnya di Kerajaan Ilahi Keberuntungan karena energi spiritual dan energi keberuntungan di sana dapat sedikit mempercepat kemajuannya. Huang Xiaolong duduk bersila dan mengeluarkan 20 buah keberuntungan ilahi dari tumpukan kemenangan yang dia dapatkan dari Wang Yongsen. Kualitas buah keberuntungan ilahi ini bahkan lebih tinggi dan mengandung energi keberuntungan yang lebih kaya daripada yang diberikan oleh Tuan Zhaolei sebelumnya. Menyempurnakan 20 buah ilahi keberuntungan kelas tertinggi secara bersamaan adalah batasnya pada tingkat saat ini dari alam dewa leluhur Orde ke-10. Huang Xiaolong memanggil tiga avatarnya dan mereka berempat membentuk formasi pengumpulan energi spiritual empat warna saat dia mengedarkan medium parasit Grand Miss dan mulai menyerap energi Fortune Divine Fruits. Saat ia mengedarkan medium parasit Grand Miss, energi keberuntungan mengalir keluar dari 20 buah ilahi keberuntungan ke dalam tubuh Huang Xiaolong dan ketiga avatarnya. Tiga dewa tertinggi Huang Xiaolong bersinar terang saat mereka dengan senang hati menyerap energi keberuntungan yang mengalir ke tubuh Huang Xiaolong. Detik demi detik berlalu, lebih banyak energi keberuntungan mengalir ke tubuh Huang Xiaolong dan tiga dewa tertingginya bersinar lebih terang. Sebulan segera berlalu, 20 buah keberuntungan ilahi yang mengambang di udara secara bertahap kehilangan kilaunya, runtuh dan menghilang dari dunia. Sesaat kemudian, Huang Xiaolong membuka matanya dan menghembuskan napas kibusuk. Buah keberuntungan ilahi kelas tertinggi benar-benar berbeda, berkali-kali lebih baik daripada buah keberuntungan ilahi yang dia terima sebagai hadiah dari kompetisi peringkat dan yang diberikan oleh Tuan Zhao Lehi kepadanya. Huang Xiaolong berdiri dan melangkah keluar dari istana kultifasinya. Istana kultifasinya di dalam kerajaan ilahi keberuntungan terletak di puncak tebing tinggi, di mana energi spiritual yang melimpah terkondensasi menjadi awan. Melihat dari atas, awan dan kabut menyulam tebing, melukis negeri dongeng yang halus. Aku ingin tahu di mana kakak senior telah mencapai sekarang. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Lebih dari sebulan yang lalu, setelah upacara magang berakhir, dia membuat permintaan kepada kakak senior Chen Hao untuk menjemput Li Lu, Yao Chi, serta dua tuannya, leluhur alis emas dan leluhur pisau darah untuk membawa mereka. Atas, sebagai tindakan pencegahan, kakak senior Chen Hao segera memahami kekhawatirannya, dan tanpa penundaan, kakak senior Chen Hao secara pribadi melakukan perjalanan ke permukaan dunia Vientin untuk menjemput Li Lu, Yao Chi, dan dua tuannya. Lebih dari sebulan telah berlalu, tetapi Wang Xiaolong belum menerima pesan apapun dari kakak senior Chen Hao. Setelah mendapatkan persetujuan Fanggan, kakak senior Chen Hao telah menggunakan kapal terbang Grand Miss kelas rendah Istana Kaisar Fortune. Mempertimbangkan kecepatan kapal terbang, kakak senior Chen Hao diharapkan untuk kembali ke Istana Kaisar keberuntungan bersama Yao Chi, Li Lu, leluhur alis emas, dan leluhur pisau darah dalam waktu satu bulan lagi. Sampai Yao Chi, Li Lu, dan kedua tuannya tiba dengan selamat, Huang Xiaolong merasa sulit untuk berkonsentrasi penuh pada kultivasi. Huang Xiaolong mengerutkan kening, memikirkan Istana Kaisar Viengat. Menurut Tuan Istana Kaisar Dewa Iblis yang telah mengambil Wang Yongsen, Istana Kaisar Dewa Iblis akan berpartisipasi dalam pertempuran pengadilan surgawi. Selain itu, dari nada suaranya, murid Kaisar Istana Kaisar Viengat jauh lebih kuat dari Wang Yongsen. Mungkinkah dia menjadi master realem Raja Dewa Orde ke-7? Mungkin bahkan puncak realem Raja Dewa Orde ke-7. Mungkin, dia sudah menerobos ke alam Raja Surgawi. Meskipun tampaknya sangat tidak mungkin bahwa murid Kaisar Istana Kaisar Iblis telah menerobos ke alam Raja Surgawi, selalu ada satu dari dua hal mustahil yang menjadi mungkin. Hal ini semakin memperkuat tekad Huang Xiaolong untuk meningkatkan kekuatannya. Tuannya Zhao Lai telah memberitahunya bahwa pertempuran pengadilan surgawi dapat direncanakan dengan baik, dan mungkin akan diadakan dalam 3.000 tahun. Tapi bisa juga jauh lebih awal dari itu, mungkin dalam 1.000 tahun, atau bahkan 100 tahun. Sementara Huang Xiaolong sedang merenungkan tentang Viengad Emperor Palace dan Battle of the Heavenly Court, sesosok muncul di kejauhan dan terbang ke arahnya. Saat sosok itu semakin dekat, Huang Xiaolong melihat bahwa itu adalah Fang Suansuan. Meskipun Istana Kaisar Dewa Iblis telah mengembalikannya dengan selamat lebih dari sebulan yang lalu, dia tetap tidak sadarkan diri sampai sehari sebelumnya. Meskipun aturan tersebut menyatakan bahwa hanya penguasa realem Kaisar dan murid Dewa Tertinggi yang dapat memasuki Kerajaan Ilahi Keberuntungan, Fang Suansuan sebagai Putri Kaisar Keberuntungan tidak terikat oleh aturan ini. Fang Suansuan juga melihat Huang Xiaolong berdiri di atas tebing dari jauh. Dia berhenti selama sepersekian detik, lalu terus terbang menuju Huang Xiaolong. Beberapa saat kemudian, dia turun di depan Istana Budidaya Huang Xiaolong dan mendekatinya. Setelah berdiri di depan Huang Xiaolong, ada ekspresi rumit di wajahnya saat dia menatapnya. Dia berjuang secara internal selama beberapa detik sebelum berbicara, saya mendengar dari ayah saya bahwa andalah yang menyelamatkan saya, terima kasih. Ketika dia pertama kali bertemu Huang Xiaolong di dunia besar Buda Kerajaan, dia telah bersumpah untuk mempersulitnya setelah kedatangannya di Istana Kaisar Keberuntungan. Sekarang Huang Xiaolong memiliki rahmat yang menyelamatkan terhadapnya, bagaimana dia bisa menyimpan dendam terhadapnya di masa depan. Belum lagi, dia juga mendengar bahwa Huang Xiaolong bukan hanya seorang jenius ketuhanan tertinggi, tetapi seorang raja jenius ketuhanan tertinggi. Jika dia benar-benar membuat masalah bagi Huang Xiaolong, Paman Zhaolei dan ayahnya akan menegurnya. Terima kasih kembali. Huang Xiaolong menambahkan, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Akhirnya, Fang Suansuan merasa suasana hatinya membaik, hanya sedikit. Kamu harus berhati-hati dengan Istana Kaisar Dewa Iblis. Fang Suansuan berbicara lagi setelah keheningan singkat. Huang Xiaolong menjawab sambil tersenyum dan berkata, aku akan melakukannya. Bahkan tanpa pengingat Fang Suansuan, Huang Xiaolong menyadari bahayanya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu saat kamu berkultivasi. Fang Suansuan berkata dan terbang sebelum Huang Xiaolong bisa bereaksi. Dia linglung sejenak lalu menggelengkan kepalanya, karena sepertinya Fang Suansuan secara khusus mengunjunginya untuk berterima kasih padanya. Dia berencana untuk bertanya kepada Fang Suansuan tentang saudara laki-lakinya, murid Kaisar, tetapi setelah dipikir-pikir, dia menghapus ide itu karena dia tidak ingin mengambil risiko menimbulkan kecurigaan orang lain. Yah, dia bisa mencari peluang lain dan bertanya pada Tuan Zhao Lehi sebagai gantinya. Zhao Lehi seharusnya tahu nama asli murid Kaisar, kan? Huang Xiaolong kembali ke dalam istana kultivasinya untuk berkultivasi setelah Fang Suansuan pergi. Adapun Xiaonyu dan yang lainnya, Huang Xiaolong menyuruh mereka dibawa ke pekarangan istana keberuntungan Kaisar dan mengatur tempat di salah satu taman istana untuk mereka, sebulan yang lalu. Mereka telah makan dan tidur nyenyak, dan hari-hari mereka lebih dari nyaman, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang mereka. Sementara Huang Xiaolong kembali ke kultivasinya, di suatu tempat di ruang yang luas, ada sebuah kapal terbang yang terbang dengan cepat ke arah istana Kaisar keberuntungan. Kapal terbang ini membawa Chen Hao dalam perjalanan kembali dari permukaan Vientin World. Li Lu, Yao Chi, leluhur alis emas, dan leluhur pisau darah bersamanya di kapal. Pada saat ini, di dalam ola kapal terbang, leluhur alis emas dan leluhur pisau darah berdiri di belakang Chen Hao dan melihat ke ruang luas di luar. Mereka masih tidak percaya apa yang terjadi. Istana Kaisar keberuntungan sebenarnya telah mengirim seseorang ke permukaan dunia Vientin untuk menjemput mereka. Lebih penting lagi, orang yang datang untuk menjemput mereka adalah Grand Elder Istana Kaisar keberuntungan. Belum lagi Penatua Agung Istana Kaisar keberuntungan, bahkan jika orang yang mengambilnya adalah Penatua Istana Kaisar keberuntungan, itu akan menjadi karakter berstatus tinggi di mata leluhur alis emas dan leluhur pisau darah. Ketika Grand Elder Istana Kaisar keberuntungan tiba di permukaan dunia Vientin, itu mengirimkan gelombang melalui kekuatan permukaan dunia Vientin. Kepala Sekte Gerbang Keberuntungan di permukaan dunia Vientin, Zhu Yi, sangat bersemangat sehingga dia sudah berlutut untuk menyambut ketika Chen Hao masih 100 ribu li jauhnya. Bahkan yang lebih sulit dipercaya oleh leluhur alis emas dan leluhur pisau darah adalah bahwa Grand Elder Istana Kaisar keberuntungan ini secara khusus datang ke permukaan dunia Vientin untuk menjemput mereka karena Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, murid mereka, tidak hanya berhasil memasuki Istana Kaisar keberuntungan sebagai murid, tetapi dia juga telah menjadi saudara junior Grand Elder Istana Kaisar keberuntungan. Adik laki-laki dari Grand Elder dari Istana Kaisar keberuntungan. Bukankah itu berarti bahwa Tuan Huang Xiaolong adalah Tuan Aula Istana Kaisar keberuntungan? Tanda seru, itu benar, itu pasti seorang hallmaster. Meskipun Grand Elder Istana Kaisar keberuntungan ini tidak dengan jelas menyatakan hallmaster mana yang telah menerima Huang Xiaolong sebagai murid pribadinya, mereka yakin bahwa hallmaster ini termasuk yang lebih kuat dan lebih menonjol. Ini adalah tebakan yang dibuat oleh leluhur alis emas dan leluhur pisau darah. Seiring dengan leluhur alis emas dan leluhur pisau darah, Yao Chi dan Li Lu juga sampai pada kesimpulan yang sama. Senior Chen, apakah Xiaolong mendapatkan hasil yang sangat baik selama penilaian pendaftaran? Yao Chi yang bertanya dengan hormat saat dia berdiri di belakang leluhur alis emas dan leluhur pisau darah. Chen Hao terkeke penuh arti, hasilnya memang sangat bagus, mengapa lagi dia menarik mata guruku dan menerima huang Xiaolong sebagai murid pribadinya. Xiaolong adalah saudara laki-laki juniorku, dan kalian semua di sini dekat dengannya, jadi tidak perlu terlalu pendiam di depanku. Panggil saja saya kakak Chen, tidak apa-apa. Meskipun huang Xiaolong telah lupa untuk mengklarifikasi hubungannya dengan dua wanita muda ini, bagaimana mungkin Chen Hao tidak mengerti bahwa kedua wanita muda ini adalah kekasih adik laki-lakinya. Jadi, meskipun posisinya sebagai Grand Elder Istana Kaisar keberuntungan, dia tidak bertindak superior di depan mereka. Yao Chi tersanjung oleh kata-kata Chen Hao dan sedikit bingung. Begitu juga Li Lu, senior Chen Hao, bolehkah saya tahu hallmaster mana yang merupakan master Xiaolong? Li Lu merenung sejenak lalu memutuskan untuk bertanya. Meskipun Chen Hao telah menyuruh mereka untuk memanggilnya sebagai kakak Chen Hao, Li Lu tidak akan berani memanggilnya demikian. Yao Chi, leluhur alis emas, dan leluhur pisau darah juga menatap Chen Hao dengan antisipasi, mereka bertiga benar-benar ingin tahu tentang hallmaster yang mana. Tuan Ola yang mana? Chen Hao bleng untuk kedua. Dia tidak ingat pernah mengatakan bahwa tuannya adalah Tuan Ola, bukan? Chen Hao tersenyum dan menjawab mereka, Anda akan tahu ketika kami tiba di Istana Kaisar keberuntungan. Li Lu, Yao Chi, dan dua orang tua lainnya tidak berani mengejar masalah ini. Seperti yang dikatakan Chen Hao, mereka akan tahu ketika mereka mencapai Istana Kaisar keberuntungan. Tetap saja, mereka berempat tidak bisa tidak menebak yang mana hallmaster itu saat mereka melanjutkan perjalanan. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, perjalanan mereka mulus sepanjang jalan. Pada saat kapal terbang itu merapat, Li Lu dan Yao Chi tercengang saat mereka melangkah keluar dari kapal dan melihat banyak Istana dan permukaan dunia yang membentuk formasi besar. Leluhur alis emas dan leluhur pisau darah juga kagum. Meskipun keduanya adalah leluhur cabang Istana Kaisar keberuntungan, ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi markas. Saat Chen Hao memimpin mereka berempat, mereka terbang menuju halaman utama Istana Kaisar keberuntungan, dan pemandangan melewati mereka dengan kabur. Di depan adalah Aulah Harmoni Tertinggi. Chen Hao menunjuk ke sebuah bangunan besar dan menambahkan, Aulah Harmoni Tertinggi adalah tempat semua murid baru mendaftarkan pendaftaran mereka dan mengambil penilaian mereka. Saudara mudah huang Xiaolong juga terdaftar di Aulah Harmoni Tertinggi ini. Aulah Harmoni Tertinggi juga merupakan tempat para murid Istana Kaisar keberuntungan mengambil dan menyerahkan tugas mereka. Saya adalah salah satu dari tetua agung Aulah Harmoni Tertinggi. Chen Hao dilengkapi. Li Lu, Yao Chi, leluhur alis emas, dan leluhur pisau darah menganggup dengan penuh perhatian saat mereka mendengarkan perkenalan Chen Hao. Ketika mereka mendengar bahwa Chen Hao adalah salah satu dari tetua agung Aulah Harmoni Tertinggi, itu segera memicu empat orang, mungkinkah guru Xiaolong dan senior Chen Hao adalah guru Aulah-Aulah Harmoni Tertinggi? Petik 1. Saat kelompok Chen Hao terbang maju, sekelompok orang lain muncul di Cakrawala, terbang ke arah mereka. Orang yang memimpin kelompok lain ini adalah kepala balai Aulah Bulan Salju Yan Ying. Di belakangnya adalah rombongan murid Snow Moon Hall, Sesepuh, dan Grand Elders. Chen Hao sedikit mengernyit, tetapi ketika kelompok Yan Ying semakin dekat, dia masih menangkupkan tinjunya untuk memberi salam, Tuan Aulah Yan Ying. Setelah mendengar bahwa orang di seberang mereka adalah Hallmaster, Li Lu, Yao Chi, leluhur alis emas, dan leluhur pisau darah sangat terkejut, jadi mereka dengan cepat meniru Chen Hao dan menyapanya dengan cara yang sama. Yan Ying sedikit memiringkan dagunya, mengintip ke bawah dengan merendahkan ke arah Chen Hao saat dia tersenyum tipis, Oh, itu Grand Elder Chen Hao. Tatapannya beralih ke Li Lu, Yao Chi, leluhur alis emas, dan leluhur pisau darah, dan wajahnya langsung tenggelam. Grand Elder Chen Hao, sebagai Grand Elder Istana Kaisar Keberuntungan, tidakkah Anda tahu aturannya? Beraninya kau membawa orang luar ke halaman utama Istana Kaisar Keberuntungan? Chen Hao tetap tenang seolah-olah dia tidak melihat ledakan Yan Ying. Mereka adalah Master Junior Broter Xiaolong dan saudara dari cabang Vientin. Saudara muda Xiaolong telah mengundang mereka, dan itu telah disetujui secara khusus oleh Tuanku dan Kepala Sekte. Wajah Yan Ying membeku sesaat sebelum dia dengan cepat menutupinya dengan senyum antusias. Jadi, mereka adalah Master Junior Broter Xiaolong dan saudara dari cabang Vientin Ah, karena Kepala Master Hall dan Kepala Sekte telah memberikan persetujuan mereka, semuanya baik-baik saja. Saya hanya bertanya dengan santai. Dengan mengatakan itu, dia dan kelompok aula bulan salju lainnya melesat pergi. Li Lu, Yao Chi, leluhur alis emas dan leluhur pisau darah berdiri dengan bodoh di tempat. Apa yang dikatakan Hall Master Yan Ying ini? Kepala Master Hall, apakah itu berarti Tuan Xiaolong bukanlah Tuan Aula? Tapi, melihat ekspresi di wajah mereka, Chen Hao tertawa kecil, lalu menegaskan, itu benar, Tuan kita adalah Kepala Balai Master Istana Kaisar Keberuntungan. Leluhur alis emas, leluhur pisau darah, Li Lu serta Yao Chi tampak lebih tercengang. Chen Hao menggelengkan kepalanya dalam hati pada ekspresi empat orang ini. Mereka sudah terkejut sampai saat ini hanya dengan mendengar itu. Masih banyak hal yang belum dia sebutkan kepada mereka. Pertama, Huang Xiaolong telah menunjukkan Raja Ketuhanan tertinggi selama peringkat kompetisi. Jika dia melakukannya lebih awal, kepala sekte mereka dan beberapa leluhur akan mengamuk di antara mereka sendiri untuk mengambil Huang Xiaolong sebagai murid pribadi mereka. Karena ini, tuannya Zhao Lei tidak akan bisa menjadi Tuan Huang Xiaolong. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong melihat Li Lu, Yao Chi, leluhur alis emas, dan leluhur pisau darah. Meskipun mereka tidak berpisah untuk waktu yang lama, setelah melihat kedua wanita itu lagi, Huang Xiaolong merasa sudah lama sejak terakhir kali dia melihat mereka. Yao Chi sangat ceria dan cerewet ketika dia melihat Huang Xiaolong, mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari penilaiannya, hingga kompetisi peringkat, magangnya dengan tuannya, dan sebagainya. Huang Xiaolong tersenyum kecut, karena ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa Yao Chi sebenarnya suka bergosip. Ada banyak kamar tempat Xiaoniu, Siang Sun, dan yang lainnya menginap, karenanya Huang Xiaolong tidak meminta Chen Hao untuk mengatur akomodasi terpisah untuk leluhur alis emas dan yang lainnya. Kedatangan mereka yang aman telah sepenuhnya meredakan kekhawatiran Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menemani Li Lu, Yao Chi, dan yang lainnya selama beberapa bulan. Dia juga memberi mereka masing-masing 10 ribu buah ilahi keberuntungan sebelum memasuki masa pengasingan yang panjang untuk kultivasi, yang bertujuan untuk menerobos ke alam Raja Dewa. Awalnya, Huang Xiaolong telah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke Floating Twilight Land setelah upacara magang Sun Si Hai dan Peng Xiao, tetapi sekarang setelah ketuhanan tertingginya terungkap, dia merasa bahwa akan lebih baik untuk melakukan perjalanan itu setelah menerobos ke Raja Dewa. Dunia, dia akan dapat menyelesaikan beberapa segel membatu di dalam Siang Sun setelah dia menerobos ke alam Raja Dewa, membantu Siang Sun memulihkan kekuatannya. Ini akan membuat perjalanannya ke Floating Twilight Land jauh lebih aman. Huang Xiaolong dan ketiga avatarnya duduk bersila di dalam kamarnya, terus menyempurnakan energi keberuntungan buah keberuntungan ilahi. Waktu terus mengalir dan musim berganti. Satu tahun demi satu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari satu dekade telah berlalu. Xiaolong telah mengasingkan diri selama lebih dari satu dekade sekarang, aku bertanya-tanya bagaimana dia berkembang. Di dalam aulah besar, Yao Chi bergumam pada dirinya sendiri, tampak bosan dengan telapak tangannya menopang dagunya. Yao Chi tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat ke arah Kerajaan Ilahi keberuntungan di kejauhan. Kali ini, Xiaolong telah memasuki pengasingan mencoba menerobos ke alam Raja Dewa, jadi dia tidak akan keluar begitu cepat. Lilu berkata dari samping Yao Chi. Lihatlah Tuan Kedua, sudah berapa tahun dia terjebak di puncak alam Dewa leluhur Ordo ke-10, tidak dapat menembus ke alam Raja Dewa. Lilu secara alami mengacu pada leluhur pisau darah sebagai Tuan Kedua. Yao Chi cemberut dengan cemberut tetapi mengangguk dan berkata, Ya, saya sadar akan hal itu. Leluhur pisau darah telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun tetapi dia masih belum menembus ke alam Raja Dewa. Sebagai perbandingan, berapa lama Huang Xiaolong telah berkultivasi sejauh ini. Sama menakjubkannya dengan kecepatan kultivasi Huang Xiaolong, itu mungkin akan memakan waktu setidaknya 100 tahun, bukan? Bahkan mungkin butuh 2 hingga 300 tahun baginya untuk menerobos ke alam Raja Dewa. Suasana hati Yao Chi semakin turun saat dia sibuk berpikir bahwa Huang Xiaolong mungkin tidak akan keluar selama 2 hingga 300 tahun lagi. Kita harus mendukung Xiaolong, dan memahaminya, kata Leluh sambil mendekat ke Yao Chi dan memegang tangannya dengan nyaman. Yao Chi mengangguk, Saudari Leluh, apakah menurutmu kami adalah beban bagi Xiaolong? Leluh menegang, lalu menghela nafas. Tetapi tekat merayap di matanya dan dia berkata dengan tegas, semakin banyak alasan bagi kita untuk berkultivasi lebih keras, meningkatkan diri kita sendiri, dan meningkatkan kekuatan kita sehingga kita tidak menjadi beban Xiaolong. Keduanya mengetahui tentang Raja Ketuhanan Tertinggi Huang Xiaolong hanya setelah tiba di Istana Kaisar Keberuntungan. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari status Huang Xiaolong di Istana Kaisar Keberuntungan. Kaka, apa yang kalian berdua bicarakan? Suara renyah yang jelas memecah suasana berat di sekitar Yao Chi dan Leluh. Yao Chi dan Leluh menoleh untuk melihat, dan melihat Peng Xiao dan Fang Suan Suan memasuki halaman. Kaka Peng Xiao, kaka Suan Suan, kamu di sini. Leluh dan Yao Chi berdiri, menyambut mereka dengan gembira. Dalam dekade terakhir, Peng Xiao dan Fang Suan Suan telah sering berkunjung ke halaman Yao Chi dan Leluh. Karena Peng Xiao dan Fang Suan Suan memiliki kepribadian yang lugas, dan tidak menunjukkan superioritas, keempat wanita itu rukun seperti saudara perempuan. Peng Xiao dan Fang Suan Suan datang dan masing-masing duduk. Kami baru saja berbicara tentang pengasingan Xiaolong dan menebak kapan dia bisa keluar. Yao Chi tersenyum dan menjelaskan. Peng Xiao dan Fang Suan Suan bertukar pandang dan terkikik pelan. Fang Suan Suan dengan sengaja menatap Yao Chi dari atas ke bawah dengan mata keliling. Melihat tindakan Fang Suan Suan, Yao Chi memeriksa dirinya sendiri dan tidak menemukan kesalahan. Jadi dia bertanya, Kaka Suan Suan, mengapa kamu menatapku seperti itu? Aku mencoba melihat bagian mana dari dirimu yang kehilangan Huang Xiaolong. Bagian atas atau bawah? Saya pikir bagian bawah paling merindukannya. Fang Suan Suan tertawa. Peng Xiao tertawa dan langsung setuju, Aku juga berpikir begitu. Yao Chi tercengang. Wajahnya langsung memerah ketika dia menyadari apa yang dimaksud Fang Suan Suan, dan memprotes dengan marah, Kakak Peng Xiao, Kakak Suan Suan, kalian berdua hanya tahu cara mengertaku. Kemudian dia melompat dengan dendam dari tempat duduknya dan berkata, Aku akan menggelitik kalian berdua wanita konyol. Ceritan dan tawa ke kanak-kanakan memenuhi halaman saat Yao Chi menargetkan area Peng Xiao dan Fang Suan Suan yang paling menggelitik. Pada awalnya, Fang Suan Suan dan Peng Xiao berlari dan menghindar, tetapi dengan cepat berubah menjadi serangan balik terhadap Yao Chi. Dua lawan satu, Yao Chi secara alami jatuh pada posisi yang kurang menguntungkan. Adik Lilu datang membantu saya dengan cepat. Yao Chi berteriak pada Lilu yang melihat mereka dari samping. Lilu ragu-ragu sebentar sebelum bergabung. Dalam sekejap, ada pertunjukan langsung keindahan yang bermain-main di taman. Jika seseorang kebetulan melihat pemandangan ini, mimisan tidak bisa dihindari. Entah itu pesona Yao Chi, keanggunan dingin Lilu, kecantikan Fang Suan Suan, atau sikap mulia Peng Xiao. Masing-masing dari mereka adalah kecantikan langka di dunia ilahi. Keindahan ini dengan temperamen yang berbeda sekarang berkumpul bersama. Saat keempatnya menyerang, satu sama lain, pakaian mereka mulai mengendur, memperlihatkan kulit putih salju mereka yang diwarnai dengan sedikit rona sehat. Karena Peng Xiao dan Fang Suan Suan telah mengunjungi Yao Chi dan Lilu selama bertahun-tahun, keakraban dan kedekatan mereka meningkat, dan mereka akan bercanda dan bermain seperti ini sesekali. Belum lagi, karena tidak ada orang luar di sekitar, keempatnya akan bermain bebas sesuka hati mereka. Sementara itu, cahaya yang bersinar tiba-tiba berkilauan dari istana kultivasi Huang Xiaolong di dalam kerajaan ilahi keberuntungan, dan sesosok berkedip, terbang keluar dari cahaya. Ini tentu saja Huang Xiaolong yang telah mengasingkan diri selama lebih dari satu dekade sekarang. Berdiri tinggi di udara, momentum Huang Xiaolong menyebabkan awan di atasnya bergolak. Momentum Huang Xiaolong saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat dia bertarung dengan Wang Yong Sen selama upacara magang. Namun, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan sepertinya tidak dalam suasana hati yang baik. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, kultivasinya hanya maju ke puncak alam Dewa Leluhur Ordo ke-10, dan dia tidak dapat menembus penghalang itu ke alam Raja Dewa. Lebih tepatnya, dia telah maju ke puncak alam Dewa Leluhur Ordo ke-10 akhir 4 tahun lalu. Sejak itu, tidak peduli seberapa keras dia telah berkultivasi, atau berapa banyak pil spiritual kekacauan, ramuan spiritual kekacauan, atau buah ilahi keberuntungan yang telah dia konsumsi, dia tidak dapat menerobos ke alam Raja Dewa. Penghalang ke alam Raja Dewa seperti selubung tipis yang menghalangi pandangannya. Dia sudah bisa melihat gunung harta karun yang samar-samar tepat di depannya, namun, dia tidak bisa melepaskan kerudung tipis itu. Ada sesuatu yang hilang entah bagaimana. Huang Xiaolong mengerutkan kening saat dia merenung. Sepertinya aku masih harus keluar untuk mencoba keberuntunganku. Dia merasa sia-sia untuk terus berkultivasi dalam pengasingan. Bahkan jika 20 tahun lagi berlalu, dia masih tidak akan bisa menerobos ke alam Raja Dewa. Karena itu, ia memutuskan untuk keluar dari pengasingan dan pergi keluar untuk mencoba peruntungannya. Jika dia bisa menemukan sumber aura Grand Miss di ekstrateritorial Devil Battlefield dan memperbaikinya, Grand Miss parasitik mediumnya pasti bisa maju ke tahap ketiga, sehingga membantunya menerobos ke alam Raja Dewa. Sesaat kemudian, Huang Xiaolong terbang keluar dari Fortune Divine Kingdom. Huang Xiaolong telah mengasingkan diri selama lebih dari satu dekade, jadi dia pasti bertanya-tanya bagaimana keadaan Yao Chi dan Li Lu. Tentu saja, ada tuannya, leluhur alis emas dan leluhur pisau darah, Xiao Ni Wu, Xiang Sun dan yang lainnya juga. Keluar dari kerajaan ilahi keberuntungan, dia terbang langsung menuju Taman Istana Naga Harimau. Li Lu, Yao Chi, dan yang lainnya tinggal di Istana Budidaya di sebelahnya di Taman Istana Naga Harimau. Tak lama, Huang Xiaolong tiba di tujuannya, tetapi sebelum memasuki halaman Yao Chi dan Li Lu, dia bisa mendengar suasana riang di dalam. Dia bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada tamu wanita lain? Membawa keraguannya, Huang Xiaolong melangkah ke halaman yang bising. Namun, satu langkah ke halaman, pemandangan yang menyambutnya membuatnya ternganga. Pakaian Yao Chi, Li Lu, Peng Xiao, dan Fang Xuan-Suan acak-acakan, memperlihatkan beberapa bagian tubuh mereka yang seharusnya tidak diekspos. Tatapan Huang Xiaolong tertarik oleh dekolite putih salju, dan satu kesimpulan bergema di benaknya, begitu besar, satu lebih besar dari yang lain. Petik 1. Meskipun dia tidak bisa melihat tanda bunga persik, setengah dada sudah cukup untuk mendorong imajinasi siapapun. Tindakan keempat wanita itu terhenti ketika mereka merasakan seseorang telah berjalan ke halaman. Mereka mengangkat mata mereka, dan ketika mereka melihat Huang Xiaolong, setiap wanita memiliki ekspresi yang berbeda di wajahnya. Peng Xiao dan Fang Xuan-Suan adalah yang pertama berteriak, tidak tahu bagian mana dari tubuh mereka yang harus ditutupi. Dalam embusan angin, keduanya menghilang dari halaman, hanya mereka yang tahu metode rahasia apa yang mereka gunakan untuk melakukan itu. Lilu memerah karena malu dan dia juga menghilang, sepersekian detik kemudian. Pada akhirnya, hanya Yao Chi yang tertinggal. Bagaimanapun, Yao Chi memiliki hubungan intim dengan Huang Xiaolong, jadi reaksinya tidak sedramatis tiga wanita lainnya. Dia hanya merapikan pakaiannya dengan bingung dan berjalan menuju Huang Xiaolong dengan wajah merah. Kamu, kamu, kenapa kamu keluar? Erem? Itu, barusan. Huang Xiaolong kehilangan kata-kata. Setelah melihat ekspresi canggung Huang Xiaolong dan mendengar kegagapannya, Yao Chi terkikik. Yang itu? Yang ini? Apa yang baru saja Anda lihat? Apakah Anda melihat elder sister Peng Xiao dan elder sister Fang Xuan-Suan? Anda melihat mereka bukan? Huang Xiaolong linglung sejenak melihat wajah cantik dan menawan Yao Chi, lalu tatapannya turun dan dia menelan ludah tanpa sadar. Dia menyeringai ketika dia berkata, itu tidak terlalu jelas, mengapa kamu tidak membiarkan aku melihat dengan baik malam ini. Wajah Yao Chi merah seperti apel mendengar jawabannya, dia menundukkan kepalanya malu-malu. Huang Xiaolong bisa mendengarnya mengeluh, kamu hanya tahu cara menggertakku, tapi aku tidak melihatmu menggertak adik lilu. Tawa nakal terdengar dari tenggorokan Huang Xiaolong saat dia melangkah maju dan membawa Yao Chi ke atas. Yao Chi memekik tajam dan segera berteriak minta tolong. Segera, suara musim semi datang dari kamar. Pada saat ini, Peng Xiao, Fang Suansuan, dan lilu telah melarikan diri ke persembunyian di masing-masing kamar mereka sendiri dengan pintu tertutup dan terkunci. Masing-masing dapat merasakan bahwa wajah mereka cukup panas untuk merebus air, terutama Peng Xiao dan Fang Suansuan, karena keduanya berjuang secara internal tentang bagaimana mereka harus menghadapi Huang Xiaolong di masa depan. RGGH, sangat memalukan. Mengapa pria itu keluar dari pengasingannya begitu tiba-tiba? Sangat memalukan ah, apakah dia melihat sesuatu? Apa yang dia lihat? Fang Suansuan mencengkeram wajahnya yang memerah. Ini semua salah Yao Chi. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin pria itu melihat adegan itu? Juga, dari semua waktu pria itu bisa memilih untuk keluar, mengapa dia memilih waktu tertentu itu? Dan tampil begitu tenang, itu pasti disengaja. Unyaku di sini sedikit lebih kecil dari adik Yao Chi, dia tidak akan menertawakanku. Kan? Petoy, petoy, apa yang aku pikirkan? Bersembunyi di kamarnya, semua jenis pikiran berkecamuk di kepala Fang Suansuan. Peng Xiao dan lilu memiliki pemikiran yang sama. Meskipun lilu dan huang Xiaolong telah pergi jauh, hubungan mereka tidak berkembang lebih jauh dari berpegangan tangan. Untuk membuat huang Xiaolong tersandung ke adegan itu, dia tidak bisa menahan perasaan malu dan malu. Itu sehari penuh kemudian sebelum huang Xiaolong muncul dari kamar Yao Chi. Dari sana, dia pergi untuk mencari sapi kecil Xiaoniu, Siang Sun, Subai Seng, yang lainnya, dan leluhur alis emas tuannya dan leluhur pisau darah. Sapi kecil itu memutar matanya saat melihat huang Xiaolong dan mendengus, anakmu mau keluar sekarang. Juga, suara Yao Chi sangat keras, tidak bisakah kamu menggunakan lebih sedikit kekuatan. Sangat berisik sehingga sapi tua ini bahkan tidak bisa bermeditasi. Tidak bisakah kamu memasang penghalang. Yang lain tercengang sesaat, dan ekspresi di wajah mereka adalah pemandangan untuk dilihat. Leluhur alis emas dan leluhur pisau darah tertawa keras tanpa menahan diri. Siang Sun, Subai Seng, Gu Yi, dan yang lainnya tidak berani tertawa, sementara Feng Er menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Sapi kecil itu mungkin satu-satunya yang berani berbicara dengan Huang Xiaolong dengan cara ini. Huang Xiaolong hampir tidak bisa menyembunyikan rasa malu di wajahnya. Dia menatap sapi kecil itu dengan tatapan tajam yang berarti, aku akan membawamu nanti. Untuk ini, sapi kecil itu memiringkan kepalanya seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Huang Xiaolong berdeham dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, semuanya bersiap-siap, kita akan berangkat ke Medan Perang Iblis Ekstrateritorial dalam beberapa bulan. Semua orang membeku, sapi kecil itu adalah yang pertama menjerit kegirangan, bagus ah, bagus ah, saya mendukung ini. Huang Xiaolong memutar matanya, berpikir dalam hati, apakah saya membutuhkan dukungan Anda? Dia kemudian memeriksa alam dan kemajuan kultifasi orang lain. Lebih dari satu dekade, kekuatan semua orang telah meningkat secara signifikan saat mereka berada di lingkungan Istana Kaisar Keberuntungan, serta dari manfaat buah ilahi keberuntungan, dan pil spiritual kekacauan yang diberikan Huang Xiaolong kepada mereka. Peningkatan Gui Yi dan Gui R adalah yang paling jelas, karena keduanya telah maju ke alam dewa leluhur Ordo ke-10. Meskipun Feng R belum melewati batas dan menerobos ke alam Raja Dewa, kultifasinya telah mencapai batas puncak alam dewa leluhur Ordo ke-10. Maju ke alam Raja Dewa sudah dekat baginya. Kultifasi Subai Seng telah pulih ke alam Raja Dewa Ordo ke-7. Meskipun Su Yong, Su Jiang, dan Su Si belum menerobos ke alam Raja Dewa Ordo ke-3, mereka bertiga telah mencapai alam Raja Dewa Ordo ke-2 yang terlambat. Huang Xiaolong membagikan buah keberuntungan ilahi dan batu roh kekacauan kepada semua orang, sebelum pergi menemui tuannya Zhao Lei dan kepala sekte Fang Gan berikutnya. Karena dia berencana untuk berangkat ke medan perang iblis ekstrateritorial, dia perlu memberitahu Zhao Lei dan Fang Gan. Tapi Huang Xiaolong sudah bisa merasakan sakit kepala, membayangkan reaksi mereka. Dia tahu bahwa keduanya pasti akan menggunakan ranah kultifasi rendahnya sebagai alasan untuk menahannya di Istana Kaisar Keberuntungan, dengan alasan bahwa dunia luar terlalu berbahaya. Karena itu, dia telah memperkirakan akan membutuhkan banyak upaya untuk meyakinkan mereka berdua. Ini adalah salah satu masalah Huang Xiaolong setelah mengekspos ketuhanan tertingginya. Jika dia masih seorang kaisar tinggi lima elemen ketuhanan, akan jauh lebih nyaman untuk pergi kemanapun dan kapanpun dia ingin pergi. Seperti yang diharapkan, setelah melihat tuannya Zhao Lei dan menyatakan niatnya, reaksi pertama Zhao Lei adalah menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Zhao Lei menatap Huang Xiaolong cukup lama, dan kejutan yang menyenangkan, kamu sudah maju ke puncak alam dewa leluhur Orde ke-10. Huang Xiaolong tersenyum kecut saat melihat bahwa Zhao Lei mencoba mengubah topik pembicaraan. Tuan, akan sulit bagiku untuk menerobos ke alam Raja Dewa bahkan jika aku terus berkultifasi dalam pengasingan selama 20 tahun lagi. Zhao Lei melebarkan matanya dan menatap tajam ke arah Huang Xiaolong saat dia memarahi. Apa yang kamu katakan? Sulit untuk menerobos dalam 20 tahun? Anda dapat melakukannya dalam 30 tahun, bukan? Apakah Anda mengeluh bahwa 30 tahun terlalu lama? Apakah Anda tahu berapa tahun yang saya butuhkan untuk maju dari puncak alam dewa leluhur Ordo ke-10 ke alam Raja Dewa? Tepat 1321 tahun, 9 bulan, dan 10 hari. Setetes keringat mengalir di sisi dahi Huang Xiaolong menyaksikan reaksi gelisah tuannya. Namun, setengah hari kemudian, Huang Xiaolong menghela nafas lega saat dia berjalan keluar dari tempat Zhao Lei. Dia telah berhasil meyakinkan Zhao Lei untuk membiarkannya melakukan perjalanan ke Medan Perang Iblis Ekstrateritorial. Setelah itu diurus, hanya kepala sekte Fang Gan yang tersisa. Ketika Huang Xiaolong mencapai istana kultifasi Fang Gan dan bertemu dengannya, dia terkejut karena Fang Suansuan juga ada di sana. Setelah melihatnya, adegan pemicu mimisan dari hari sebelumnya muncul di benak Huang Xiaolong. Fang Suansuan menegang sebentar ketika dia melihat Huang Xiaolong, dan Rona merah merayap di wajahnya saat dia berkata dengan bingung, Ayah, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya pergi dulu. Tapi Fang Gan menghentikannya, aku masih punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Anda tidak perlu terburu-buru karena Xiaolong ada di sini. Dia adalah penyelamatmu, dan juga murid Paman Zhao Mu, jadi kalian berdua harus lebih sering bergaul. Kata-kata Fang Gan tidak disengaja, tetapi di telinga huang Xiaolong dan Fang Suansuan, sepertinya dia mencoba mencocokkannya. Fang Suansuan menjadi lebih merah setelah mendengar kata-kata Fang Gan. Ada berbagai jenis nongkrong. Fang Gan kemudian berbalik untuk melihat Huang Xiaolong, tersenyum seperti seorang tetua yang ramah, Xiaolong ah, apakah ada sesuatu yang terjadi, karena kamu datang mencariku. Huang Xiaolong sadar dan dengan jelas menyatakan niatnya. Reaksi Fang Gan sama seperti Zhao Lei. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, dengan nada tegas. Butuh waktu setengah hari lagi bagi Huang Xiaolong untuk keluar dari tempat Fang Gan, setelah berhasil membujo Fang Gan. Fang Suansuan berjalan keluar dari tempat Fang Gan bersama Huang Xiaolong. Keduanya tampak sedikit malu saat mereka berjalan bersama. Pada akhirnya, Fang Suansuan yang berbicara lebih dulu, kamu benar-benar ingin pergi ke Medan Perang Iblis Ekstrateritorial. Dengan kekuatanmu saat ini, itu terlalu berisiko. Selain itu, Istana Kaisar Dewa Iblis mungkin akan mengambil tindakan terhadapmu. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, dan meyakinkannya, saya telah pergi untuk berlatih di Medan Perang Iblis Ekstrateritorial ketika saya masih menjadi alam Dewa Kuno. Meskipun Istana Kaisar Dewa Iblis mungkin melakukan sesuatu, aku tidak bisa tinggal di dalam Istana Kaisar keberuntungan selamanya karena itu. Fang Suansuan tidak membalas, jadi dia tetap diam. Kalau begitu, hati-hati. Setelah keduanya berjalan tidak jauh, Fang Suansuan berkata kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk, kamu juga. Kemudian lagi, Huang Xiaolong perlu melakukan banyak persiapan sebelum berangkat ke Medan Perang Iblis Ekstrateritorial. Pertama-tama, kapal terbang Hiu Naga perlu diperbaiki. Hal lain adalah menyelesaikan segel membatu Siang Sun jika dia bisa, untuk meningkatkan kekuatan Siang Sun. Setelah berpisah dari Fang Suansuan, Huang Xiaolong sekali lagi terbang ke Taman Istana Naga Harimau. Sementara, Fang Suansuan terus berdiri di tempat yang sama, menyaksikan Huang Xiaolong menghilang di Cakrawala. Dia merasakan kehilangan yang tidak bisa dipahami saat dia terus melihat ke arahnya. Ada tatapan rumit di wajahnya yang tertunduk. Tapi dia pergi setelah beberapa menit. Tidak lama setelah Fang Suansuan dan Huang Xiaolong pergi, beberapa sosok mendekati Istana Budidaya Fang Gan. Yang memimpin kelompok itu adalah Sun Sihai. Di belakangnya adalah pengikut utamanya, Liu Qin, Fu Feiyu, Zhou Wei, dan beberapa murid sekte dalam Istana Kaisar keberuntungan lainnya. Sun Sihai melihat ke arah yang ditinggalkan Huang Xiaolong dengan binar gelap di matanya. Meskipun lebih dari satu dekade telah berlalu sejak upacara pemagangan, Sun Sihai masih mengingat semua yang telah terjadi dengan sangat detail. Apakah itu kekalahannya dengan satu serangan dari Wang Yongsen pada upacara magang, atau Huang Xiaolong berubah menjadi naga ilahi primordial biru dan mengalahkan Wang Yongsen. Dia juga tidak melupakan pemandangan berbagai Tuan Istana Kaisar yang memberi selamat kepada Huang Xiaolong. Baginya, setiap adegan adalah penghinaan yang dilemparkan ke arahnya. Tanpa diduga, Huang Xiaolong telah menembus ke puncak alam dewa leluhur Orde ke-10. Fu Feiyu mengeluh. Dia juga melihat ke arah Huang Xiaolong. Dia masih bisa mengingat hari kompetisi peringkat, ketika kultifasi Huang Xiaolong hanya di puncak alam dewa leluhur Orde ke-10 awal. Hanya belasan tahun telah berlalu sejak itu. Kecepatan ini, memang, Raja Jenius Ketuhanan tertinggi. Mendengar nada dan kata-kata Fu Feiyu, wajah Sun Sihai tidak terlihat bagus. Liu Qin diam-diam menyenggol bahu Fu Feiyu, lalu dengan cepat menenangkan Sun Sihai, bahwa Huang Xiaolong hanya mengandalkan buah keberuntungan ilahi dan sumber daya Istana Kaisar keberuntungan untuk meningkatkan kultifasinya begitu cepat. Dikatakan bahwa Istana Kultifasinya di dalam kerajaan ilahi keberuntungan memiliki energi spiritual terkaya. Jika tidak, dia bahkan tidak akan maju ke alam dewa leluhur Orde ke-10 dalam waktu sesingkat itu. Saya mengatakan apa yang disebut Raja Ketuhanan tertinggi tidak ada yang istimewa. Paman bela diri Agung Sun lebih kuat darinya dalam segala hal. Fu Feiyu menyadari kesalahannya dan dengan cepat menimpali, Itu benar, itu benar. Dia masih hanya di alam dewa leluhur, jadi dia perlu 5 hingga 600 tahun kultifasi lagi untuk menerobos ke alam Raja Dewa 5 hingga 600 tahun. Pada saat itu, Paman bela diri Agung Sun akan melangkah ke alam Raja Dewa tingkat menengah. Ekspresi Muram Sun Sihai sedikit meredah dengan kata-kata mereka. Tidak perlu dipuji, Huang Xiaolong ini bisa maju dari puncak awal alam dewa leluhur Orde ke-10 ke puncak alam dewa leluhur Orde ke-10 akhir dalam belasan tahun, bakatnya memang menantang surga. Aku tidak bisa mengejarnya sejauh ini. Sun Sihai berbicara dengan tenang, namun, aku pasti akan menerobos ke alam Raja Dewa tingkat menengah sebelum dia melangkah ke alam Raja Dewa. Aku bersumpah, ketika saatnya tiba, dia akan menghapus penghinaan yang dia derita. Dengan bakat ketuhanan tertinggi kakak senior Sun, menerobos ke alam Raja Dewa tingkat menengah bukanlah masalah yang sulit, mungkin 2 hingga 300 tahun atau bahkan kurang. Aku pernah mendengar bahwa pertempuran pengadilan surgawi akan direncanakan kali ini. Jika pertempuran pengadilan surgawi diadakan dalam 2 hingga 300 tahun mendatang, dan Huang Xiaolong belum melangkah ke alam Raja Dewa, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Pada akhirnya, Istana Kaisar Keberuntungan kita masih perlu mengandalkan Grand Martial Paman Sun, bukan begitu. Beberapa murid lainnya bergegas untuk setuju dengan suara nyaring. Baiklah sekarang, saya harus pergi menemui guru, kalian semua kembali berlatih. Sun Sihai berkata kepada kelompok itu dan pergi dengan lambayan tangannya. Semua orang mematuhi dan berpisah. Sun Sihai kembali ke Kerajaan Ilahi Keberuntungan dan langsung menuju ke Istana Budidaya Zhou Chen. Sun Sihai mengunjungi Zhou Chen tepat waktu untuk menyampaikan salam dan memeriksa gurunya apakah dia baik-baik saja. Melihat Sun Sihai yang berdiri dengan hormat di depannya, Zhou Chen mengangguk dengan penuh penghargaan. Dalam dekade terakhir, dia telah melihat kerja keras dan usaha Sun Sihai. Zhou Chen bertanya tentang kemajuan kultifasi Sun Sihai dalam beberapa hari terakhir, kemudian membimbing Sun Sihai dalam aspek-aspek tertentu dan menjelaskan pengalaman kultifasinya sendiri kepada Sun Sihai. Ketika sesi mereka berakhir, Zhou Chen bertanya, sangat mungkin bahwa pertempuran pengadilan surgawi akan dimajukan sedini seribu tahun. Berkultifasi dengan rajin, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menerobos ke alam Raja Dewa Orde ke-6 saat itu. Jika Anda tampil baik dalam pertempuran pengadilan surgawi, baik Istana Kaisar Keberuntungan dan saya akan sangat menghargai Anda. Sun Sihai mengakui dengan hormat. Bagaimana kabarmu dan Peng Xiao? Zhou Chen bertanya dengan senyum tebal. Di mata Zhou Chen, Sun Sihai dan Peng Xiao adalah pasangan yang sempurna, keduanya jenius ketuhanan tertinggi, dan dia secara alami berharap mereka berakhir bersama. Atas pertanyaan tuannya, Sun Sihai ragu-ragu sebelum berkata, dalam 10 tahun terakhir, saudari junior Peng Xiao dan nona kedua sering mengunjungi Istana Naga Harimau, dan jarang bersikap ramah terhadap murid ini. Oleh karena itu, dia membiarkan kata-katanya tertinggal. Mati, alis Zhou Chen berkerut hampir seketika. Istana Naga Harimau, bukankah itu akomodasi Huang Xiaolong di luar kerajaan ilahi keberuntungan? Meskipun Sun Sihai tidak mengungkapkannya secara terbuka, Zhou Chen bisa mendengar kebencian dan kebenciannya terhadap Huang Xiaolong. Memikirkan hal ini, Zhou Chen menghela nafas berat di dalam hatinya. Sun Sihai melanjutkan, Tuan, bahwa Huang Xiaolong menyalahgunakan peraturan karena statusnya, menyuruh kedua wanitanya dikirim dari cabang. Terlebih lagi, dia dengan berani menyuruh orang mengatur istana kultivasi untuk mereka. Jika perilaku tidak bermoral seperti itu menyebar, bagaimana orang luar memandang Istana Kaisar keberuntungan kita? Bagaimana murid-murid Istana Kaisar keberuntungan kita sendiri akan melihat masalah ini? Zhou Chen sudah bisa menebak apa yang coba dikatakan Sun Sihai. Dia menggelengkan kepalanya pada Sun Sihai sambil berkata, Masalah ini telah disetujui oleh Kepala Sekte, jadi saya tidak bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk menegur Huang Xiaolong. Selain itu, Anda harus memahami status dan identitas Huang Xiaolong saat ini di Istana Kaisar keberuntungan. Saya tahu Anda kesal dengan Huang Xiaolong, dan karena Anda merasa seperti itu, mengapa Anda tidak mengalahkannya dan menekannya dengan kekuatan Anda? Ini juga mengapa saya harap Anda dapat tampil baik dalam pertempuran pengadilan surgawi, tampil lebih baik darinya. Sun Sihai membeku, tekat membara di hatinya saat dia berkata, Ya, Tuan, yakinlah. Beberapa saat kemudian, Sun Sihai memberi hormat saat dia pamit dari perusahaan Zhou Chen. Tidak lama setelah Sun Sihai pergi, wajah raksasa transparan muncul di atas Istana Budidaya Zhou Chen. Ada secercah cahaya lembut yang beredar di wajah transparan ini, mengaburkan fitur aslinya. Itu memancarkan kekuatan agung yang menyelimuti seluruh Istana Budidaya Zhou Chen. Zhou Chen terkejut sesaat. Pada saat berikutnya, dia berlutut, memberi hormat dengan sangat hormat, Salam kepada Tuan Besar. Wajah raksasa itu menganggup dengan N, sebagai jawaban. Tugas yang saya percayakan kepada Anda, sudah selesai. Zhou Chen dengan hormat menjawab, membalas Tuan Besar, selama ini, Fang Gan telah menyimpan artefak ilahi keberuntungan itu di sisinya setiap saat, dan bawahannya belum menemukan alasan yang cocok untuk menggunakannya. Ada ketakutan di wajah Zhou Chen saat dia menjelaskan. Kemudian, terus bekerja di atasnya. Ingat, berhati-hatilah setiap saat, Anda tidak boleh diekspos, setidaknya, tidak sekarang. Wajah raksasa itu mengingatkan Zhou Chen. Zhou Chen sedikit santai saat dia menurut, Ya, Tuan Besar. Harap yakinlah, dia berhenti sebentar sebelum bertanya, Tuan Besar, Huang Xiaolong itu, haruskah kita? Tanda tanya, dia membuat gerakan memotong tenggorokan dengan ibu jarinya. Wajah raksasa itu menggelengkan kepalanya. Aku pernah mendengar tentang Huang Xiaolong, tetapi kita tidak perlu mengambil tindakan apapun, karena Istana Kaisar Dewa Iblis akan berurusan dengannya. Bahkan jika Istana Kaisar Dewa Vien tidak, Huang Xiaolong bukanlah ancaman bagi kita, karena dia tidak akan tumbuh hingga mengancam kita dalam 2 hingga 3 ribu tahun. Ya, Tuan Besar. Zhou Chen mengakui sekali lagi dan mengemukakan masalah lain, ada desas-desus yang beredar di luar bahwa pertempuran pengadilan surgawi akan dipindahkan lebih cepat dari jadwal aslinya. Zhou Chen mendengar cibiran dari atasnya. Kaisar surgawi bocah berhidung ingus itu berpikir cukup untuk melawanku dengan mengumpulkan para jenius melalui pertempuran pengadilan surgawi. Apa lelucon? Namun, sepertinya dia merasa bahwa saya akan bergerak. Oleh karena itu, dia telah merencanakan untuk memajukan pertempuran pengadilan surgawi. Tidak masalah bahkan jika dia menebaknya dengan benar, dia tidak akan bisa mengubah apapun. Wajah raksasa itu menugaskan Zhou Chen dengan hal-hal lain sebelum menghilang. Ketika tekanan surut, Zhou Chen hampir merosot ke tanah dengan lega. 1495 Munculnya wajah raksasa di atas istana budidaya Zhou Chen mirip dengan kerikil yang tenggelam ke laut. Baik Fanggan, leluhur lainnya, maupun Zhao Lei tidak menyadari adanya keanehan. Sementara itu, Huang Xiaolong kembali ke istana Naga Harimau dan mengumpulkan semua orang di aula. Siang Sun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika Huang Xiaolong mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyelesaikan segel membatunya. Tuan, seberapa yakin Anda dalam menyelesaikan segel membatu di tubuh saya? Mendengar pertanyaan Siang Sun, Huang Xiaolong tersenyum canggung ketika dia menjelaskan, karena saya belum menembus ke alam Raja Dewa, saya hanya akan mencoba, hanya ada peluang 50%. Meskipun kultivasi Huang Xiaolong saat ini berada di puncak alam Dewa Leluhur Ordo ke-10, dia yakin bahwa dia akan berhasil 50%. Tentu saja, tingkat keberhasilannya juga tergantung pada kondisi Siang Sun yang sebenarnya. Xiaoniu, Su Bai Seng, dan yang lainnya berjaga-jaga di sisiku. Huang Xiaolong berbalik ke samping untuk menginstruksikan sapi kecil dan Su Bai Seng. Su Bai Seng dan yang lainnya menurut, sapi kecil itu menganggupkan kepalanya. Dia tahu betapa berisikonya memecahkan segel membatu di dalam tubuh Siang Sun, oleh karena itu, Huang Xiaolong tidak dapat diganggu dengan cara apapun selama proses tersebut. Sebagai tindakan pencegahan, Huang Xiaolong meminta mereka mengaktifkan formasi pertahanan Istana Budidaya. Setelah persiapan dilakukan, Huang Xiaolong duduk bersila dengan Siang Sun di tengah aula, menyesuaikan kondisi mereka ke puncak. Kemudian, Huang Xiaolong mengaktifkan kekacauan formasi Golden Dragon Lightning Pool. Seketika, garis-garis petir naga emas yang membawa kekuatan penghancur mengalir keluar dari lengan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menekankan telapak tangannya ke kepala Siang Sun dan dengan hati-hati menggerakkan petir naga emas kekacauan melalui labirin dalam kesadaran Siang Sun. Menurut Xiaoniu, kunci penting untuk segel membatu di dalam tubuh Siang Sun terletak di kesadarannya. Jika Huang Xiaolong bisa menyelesaikan segel membatu dalam kesadaran Siang Sun, maka menyelesaikan sisa segel membatu di bagian lain dari tubuhnya akan jauh lebih mudah. Namun, saat memasuki kesadaran Siang Sun, petir naga emas kekacauan Huang Xiaolong menabrak dinding tebal, benar-benar menghalangi Huang Xiaolong untuk maju lebih dalam kekesadaran Siang Sun. Huang Xiaolong terkejut dengan betapa kokohnya penghalang itu. Melalui hubungannya dengan petir naga emas kekacauan, Huang Xiaolong kemudian melihat bahwa ada lapisan demi lapisan dinding di ruang kesadaran Siang Sun. Dinding, ini memenuhi ruang dalam kesadaran Siang Sun sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi yang bisa dilihat. Ini, kondisi segel membatu Siang Sun telah melampaui perkiraannya. Itu tidak sesederhana mendominasi seluruh ruang dalam kesadaran Siang Sun, bahkan ketuhanan Siang Sun dimakamkan di dalam dinding ini. Huang Xiaolong tercengang melihat situasi di depannya. Sulit membayangkan bagaimana Siang Sun bahkan menggunakan kekuatan dewanya dari ketuhanannya. Dengan lapisan segel yang padat ini, Siang Sun masih sangat kuat. Bagaimana jika segel yang membatu ini benar-benar terselesaikan, seberapa kuatkah Siang Sun? Uncak Raja Surgawi, mungkin bahkan alam kaisar. Sesaat setelah itu, ekspresi Huang Xiaolong menjadi serius saat ia meningkatkan jumlah petir naga emas kekacauan yang mengalir ke kesadaran Siang Sun dengan kecepatan konstan. Namun, tidak peduli berapa banyak Huang Xiaolong meningkatkan intensitas petir naga emas kekacauan, lapisan pertama dinding bahkan tidak bergetar. Meski begitu, Huang Xiaolong tidak frustrasi juga tidak menyerah. Dia bertahan, berulang kali mencoba untuk memecahkan dinding pertama. Xiao Niu, Su Bai Seng, dan yang lainnya terus mengawasi Huang Xiaolong dan Siang Sun dengan waspada. Akhirnya, setengah hari kemudian, dinding pertama bergetar. Mata Huang Xiaolong menyala setelah melihat ini, dan dia semakin meningkatkan kekuatan petir naga emasnya. Pada akhir hari, dinding pertama bergetar hebat. Dua hari kemudian, suara retak datang dari dinding pertama saat garis-garis muncul di permukaannya yang menyebar dengan cepat seperti sarang laba-laba. Huang Xiaolong meningkatkan kekuatan petir naga emasnya sekali lagi. Beberapa jam kemudian, retakan yang semakin besar menyebar ke seluruh dinding, dan akhirnya runtuh. Huang Xiaolong menghela nafas lega saat dia melepaskan telapak tangannya dari kepala Siang Sun. Kepalanya berputar saat kelelahan dan kelemahan mengambil alih. Menguasai, Su Bai Seng dan yang lainnya berteriak prihatin, menyadari kondisinya. Aku baik-baik saja, hanya perlu istirahat sebentar. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan berkata, Terima kasih Tuan. Siang Sun berlutut sambil berterima kasih kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tersenyum, berdiri, untungnya, satu segel turun. Hanya satu segel yang diselesaikan. Su Bai Seng berseru dan bertukar pandang bingung dengan yang lain. Tuan, apakah ada banyak segel membatu? Su Bai Seng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lebih dari banyak, sapi kecil itu menyela dari samping. Setidaknya delapan ratus, jika bukan seribu. Segel membatu ini adalah salah satu teknik penyegelan tingkat kekacauan yang lebih menakutkan. Xiaolong bisa menyelesaikan satu segel dalam waktu kurang dari tiga hari sudah tidak buruk. Seribu delapan ratus. Informasi ini mengejutkan Su Bai Seng dan yang lainnya. Siang Sun mengangguk setuju pada kata-kata sapi kecil itu. Xiaoniu Senior benar, segel membatu di dalam diriku melebihi sembilan ratus. Selain itu, setiap lapisan segel lebih kuat dari yang lain. Meskipun Tuan kita hanya menyelesaikan satu segel membatu, kekuatanku sedikit meningkat. Siang Sun melepaskan tekanannya, dan kultifasinya telah mencapai alam Raja Dewa Orde ke-Tujuh. Huang Xiaolong melemparkan beberapa pil spiritual kekacauan ke dalam mulutnya dan bermeditasi untuk menyesuaikan kondisinya dan memulihkan kekuatan Dewanya. Namun, Huang Xiaolong tidak melanjutkan untuk menyelesaikan segel membatu Siang Sun setelah dia pulih. Sebaliknya, dia melangkah keluar untuk menemani Yao Chi dan Li Lu berjalan-jalan. Huang Xiaolong terus menyelesaikan segel membatu Siang Sun dua hari kemudian. Dalam sekejap mata, satu tahun berlalu. Untuk kekecewaannya, Huang Xiaolong telah berhasil menyelesaikan hanya 52 dinding di dalam tubuh Siang Sun dalam setahun penuh. Dia berhenti setelah melihat bahwa dia tidak bisa menghadapi dinding ke-53 dengan kekuatannya saat ini. Selain menyelesaikan segel membatu Siang Sun, Huang Xiaolong juga pergi untuk melakukan tugas di Aula Harmoni Tertinggi untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memperbaiki kapal terbang Hiunaga. Remunerasi yang ditawarkan Huang Xiaolong sangat tinggi, Oleh karena itu, dia benar-benar menerima cukup banyak bahan yang dibutuhkan. Sekarang, dia hanya kekurangan selusin bahan berharga. Untuk selusin bahan berharga ini, Huang Xiaolong memutuskan untuk mencarinya di Heaven's Avenue. Heaven's Avenue tidak terlalu jauh dari Istana Kaisar Keberuntungan. Dengan batas kecepatan kapal terbang Hiunaga saat ini, jaraknya sedikit lebih dari satu bulan perjalanan. Ketika Huang Xiaolong memberitahu Li Lu dan Yao Chi bahwa dia akan membawa mereka ke Heaven's Avenue, keduanya senang. Yao Chi berteriak kegirangan memikirkan belanja. Huang Xiaolong berencana melakukan itu, jadi dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka sebelum berangkat ke Medan Perang Iblis Ekstrateritorial dan Tanah Senjat Rapung. Tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali. Dan karena bahaya dari Medan Perang Iblis Ekstrateritorial dan Tanah Senjat Rapung, dia tidak akan membawa kedua wanita itu bersamanya ke sana. Ketika Peng Xiao dan Fang Suansuan mengetahui bahwa Huang Xiaolong akan pergi ke Heaven's Avenue, keduanya berteriak bahwa mereka juga ingin pergi. Huang Xiaolong dibuat tidak berdaya oleh omelan mereka yang terus-menerus, dan mengalah. Selama lima hari berturut-turut sebelum berangkat ke Heaven's Avenue, Huang Xiaolong dengan rajin memadatkan batu roh kelas sembilan hari demi hari. Baru kemudian dia berani pergi ke Heaven's Avenue bersama Xiaoniu, keempat wanita itu, dan yang lainnya. Didorong oleh batu roh kelas sembilan, kapal terbang Hiunaga melaju melalui ruang luas yang gelap dengan kecepatan tinggi. Huang Xiaolong berada di aula kendali kapal terbang. Dari waktu ke waktu, dia akan melirik keempat wanita yang telah sibuk mengobrol tanpa henti sejak beberapa hari. Dia tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk memangsa, Yao Chi. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa wanita berbicara begitu banyak. Bahkan Lilu yang biasanya memiliki temperamen dingin, atau Peng Xiao yang tinggi tampaknya memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Huang Xiaolong memperhatikan bahwa keempat wanita itu berkerumun, berbisik ke telinga satu sama lain seolah-olah mereka sedang membicarakan suatu rahasia. Selain itu, mereka akan mengintip Huang Xiaolong dari waktu ke waktu. Huang Xiaolong memperhatikan rona merah di wajah Yao Chi yang membuatnya semakin bingung. Mungkinkah keempat wanita itu membicarakannya? Kenapa lagi mereka bertindak begitu diam-diam? Mereka bahkan menggunakan transmisi suara, bukan. Meskipun sulit baginya untuk percaya bahwa Lilu dan Peng Xiao mengambil bagian dalam percakapan semacam ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Huang Xiaolong fokus ketika dia mencoba mendengarkan percakapan keempat wanita itu, tetapi dia gagal melihat apapun. Setelah gagal dalam usahanya untuk menguping apa yang dibicarakan keempat wanita itu, Huang Xiaolong merasa tertekan. Jadi dia pergi ke ruang kultivasi nomor satu untuk berkultivasi. Perjalanan itu adalah jungkat-jungkit antara rasa sakit dan kesenangan bagi Huang Xiaolong. Meskipun dia memiliki empat wanita cantik bersamanya, dia hanya bisa melihat mereka tanpa bisa menyentuh salah satu dari mereka. Seiring berjalannya waktu, ada sedikit keluhan di matanya ketika dia melihat keempat wanita itu. Tidak berdaya untuk melawan keempatnya, Huang Xiaolong akhirnya menginstruksikan Siang Sun untuk mengemudikan kapal terbang dengan kecepatan tercepatnya, sehingga mereka bisa mencapai dunia surga lebih cepat. Dengan 52 segel membatunya diselesaikan, kekuatan Siang Sun telah melampaui alam Raja Dewa, pulih ke puncak Orde Pertama Alam Raja Surgawi. Jadi, didorong oleh God Force Siang Sun, kapal terbang Hiu Naga sedikit lebih cepat. Meski begitu, mereka membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk mencapai dunia surga. Ketika kapal terbang Hiu Naga tiba di dunia surga, Huang Xiaolong menghela nafas diam-diam. Dia merasa lega, mirip dengan apa yang akan dia rasakan setelah pertempuran hebat. Huang Xiaolong dan empat wanita, sapi kecil, Siang Sun, dan yang lainnya keluar dari kapal terbang Hiu Naga. Di depan mereka, mereka melihat jalan-jalan luas yang saling bersilangan tergantung di ruang luas dunia ilahi, membentuk diagram berbentuk persegi yang tampaknya merupakan formasi kuno yang megah. Pada saat yang sama, itu tampaknya hanya diagram kuno. Huang Xiaolong hampir tidak bisa menebak bahan apa yang digunakan untuk membangun setiap jalan besar ini karena memberinya perasaan kokoh dan menakjubkan. Lingkaran cahaya lembut yang berbeda menyelimuti masing-masing jalan ini, namun ada harmoni secara keseluruhan. Dengan akal sehatnya, Huang Xiaolong menghitung ada tepat 108 jalan yang luas ini, dan setiap jalan panjangnya tepat 108 ribu kilometer. Ada lalu lintas kereta kuda dua arah di sepanjang jalan-jalan ini, dan semua kuda ini memiliki garis keturunan binatang buas zaman yang sunyi dari kuda langit tandus, kuda api naga, kuda pancaran biru, hingga kuda bertanduk tunggal, di antaranya yang lain. Tidak ada bentuk transportasi lain yang terlihat di jalan-jalan selain kereta kuda ini. Tetapi ada berbagai murid keluarga dan murid Istana Kaisar yang berjalan di jalan-jalan ini, baik dengan santai atau terburu-buru. Huang Xiaolong bahkan melihat beberapa murid dari Istana Kaisar Sembilan Naga, Istana Kaisar Kesendirian, Istana Kaisar Seribu Racun, dan Istana Kaisar Bunga Terbang, serta Istana Kaisar Keberuntungan. Ini adalah pertama kalinya Li Lu, Yao Chi, dan Peng Xiao mengunjungi Heaven World, karenanya, mereka bertiga kagum dengan pemandangan ini. Apakah orang-orang itu adalah tentara surgawi? Yao Chi bertanya sambil menunjuk sekelompok tentara berpatroli yang mengenakan baju besi emas. Huang Xiaolong menoleh untuk melihat dan melihat bahwa para prajurit mengenakan baju besi emas yang ditempa dengan metode rahasia yang memungkinkan baju besi ini memancarkan lingkaran emas dan tekanan agung, memberi kesan bahwa mereka tidak dapat diganggu-gugat. Ya, mereka adalah tentara surgawi pengadilan surgawi. Fang Suansuan bergabung dalam percakapan. Prajurit surgawi ini dipilih dengan cermat oleh pengadilan surgawi dan telah menjalani pelatihan ketat selama bertahun-tahun. Setiap individu sangat berbakat dan kuat. Ini adalah prajurit surgawi biasa, di atas mereka adalah Jenderal Surgawi, lalu Marsal Surgawi, dan akhirnya, Marsal Agung. Prajurit surgawi dinilai sebagai peringkat rendah, peringkat menengah, dan peringkat atas begitu juga para Jenderal Surgawi. Tim patroli biasanya terdiri dari tentara surgawi tingkat rendah dan menengah. Yang lain mendengarkan penjelasan Fang Suansuan dengan penuh perhatian. Di jalan surga 108 ini, orang dilarang mengendarai tunggangannya sendiri. Orang hanya bisa menggunakan kereta kuda yang ditunjuk pengadilan surgawi. Fang Suansuan menunjuk kereta kuda di sekitar mereka untuk menegaskan maksudnya. Kamu bisa menyewa kereta kuda ini selama kamu memiliki batu roh. Menurut hukum pengadilan surgawi, hanya penguasa alam kaisar yang diizinkan terbang di dunia surga. Fang Suansuan menjelaskan, lilu dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa ada banyak murid istana kaisar yang berjalan kaki di Heaven's Avenue. Pengadilan surgawi benar-benar memiliki banyak aturan. Peng Xiao terkekeh. Fang Suansuan melanjutkan, seluruh dunia ilahi berada di bawah jurisdiksi pengadilan surgawi, jadi hukum dan ketertiban sangat penting. Bahkan murid Grand Miss Emperor Palace tidak berani melanggar hukum yang ditetapkan oleh pengadilan surgawi. Namun, masih ada perbedaan dalam perlakuan terhadap kami dan sepuluh istana kaisar teratas di dunia ilahi ini. Elder Sister Suansuan, Grand Miss Emperor Palace nomor satu, apakah itu sangat kuat? Yao Chi bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Suansuan menganggup dan tersenyum ketika dia menjelaskan, istana kaisar Grand Miss sangat kuat. Seluruh dunia ilahi mengakui kekuatan istana kaisar Grand Miss, tetapi seberapa kuat tepatnya, saya tidak tahu. Apakah kaisar Grand Miss Emperor Palace adalah penguasa nomor satu di dunia ilahi? Li Lu bertanya. Tidak, Fang Suansuan menggelengkan kepalanya saat dia berkata begitu. Meskipun Grand Miss Emperor sangat kuat, dia bukan master nomor satu di dunia ilahi. Yah, setidaknya sepengetahuanku, tuannya, Raja Nenek Moyang, lebih kuat darinya. Selain Raja Nenek, itu akan menjadi monster tua dari generasi yang sama. Jika kita tidak mempertimbangkan dua aspek ini, maka kaisar Grand Miss dapat dianggap sebagai master yang paling kuat. Bahkan dibandingkan dengan kaisar surgawi, Yao Chi mengajukan pertanyaan lain. Fang Suansuan terdiam sejenak. M. Itu sulit untuk dikatakan. Ada yang mengatakan bahwa kekuatan kaisar surgawi setara dengan kaisar Nenek Moyang, dan dia adalah penguasa nomor satu yang sah di dunia ilahi. Di sisi lain, ada orang lain yang berpikir bahwa kaisar Grand Miss sedikit lebih kuat dari kaisar surgawi. Namun, keduanya tidak pernah berkompetisi, jadi, tidak ada yang benar-benar tahu. Kelompok itu terbang menuju Heaven World saat mereka mengobrol. Huang Xiaolong telah menempatkan kapal terbang hiu naga miliknya kembali ke ruang Golden Dragon Lightning Pool. Ketika kelompok Huang Xiaolong melintasi penghalang permukaan dunia dan memasuki dunia surga, mereka dihentikan oleh tim patroli. Identitas mereka diperiksa dan diverifikasi sebelum mereka diizinkan pergi. Xiaolong, haruskah kita menyewa beberapa kereta kuda? Saat melewati kereta kuda, Yao Chi bertanya pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menoleh ketiga wanita lainnya. Ketiganya mengangguk senang setuju, membuatnya tak berdaya untuk mengatakan sebaliknya. Anda markas Silver Fox Commerce Muda Suster Bay Xiaomei adalah tepat di depan, dan mereka memiliki kereta kuda untuk sewa. Sebagai paman, Anda dapat mengunjunginya. Fang Suansuan menyeringai menggoda. Paman, kulit kepala Huang Xiaolong kesemutan, tapi dia menganggupkan kepalanya. Yah, dia telah berjanji pada Bay Xiaomei untuk mengunjunginya setelah keluar dari pengasingannya. Mengingat janji Bay Xiaomei pembohong adalah babi, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kira-kira satu jam kemudian, kelompok Huang Xiaolong mencapai markas Silver Fox Commerce. Sapi kecil itu menyesali nostalgia saat dia melangkah ke markas Silver Fox Commerce, menggelengkan kepalanya dan mengayunkan ekornya, Aku sudah lama tidak kesini, tapi semuanya masih sama. Aku ingin tahu bagaimana keadaan anak Bei Leng Yang itu. Huang Xiaolong tahu bahwa Bei Leng Yang, adalah presiden perdagangan rubah perak, tetapi Fang Suansuan, Peng Xiao, dan yang lainnya tidak. Mereka menganggap Bei Leng Yang hanyalah murid biasa dari perdagangan rubah perak, sehingga mereka tidak menunjukkan keterkejutan atau kekhawatiran saat mendengar namanya. Ketika kelompok Huang Xiaolong melangkah ke lobi markas Silver Fox Commerce, ada lebih dari beberapa murid Istana Kaisar di sana. Bahkan ada murid dari Istana Kaisar Api Merah. Ini Tuan Muda Istana Kaisar Kecerahan. Tiba-tiba, seruan tertahan Fang Suansuan terdengar di telinga kelompok Huang Xiaolong ketika tatapannya jatuh ke salah satu pemuda di lobi. Tuan Muda ini memancarkan aura bangsawan yang elegan, mengenakan jubah brokat putih keperakan yang menarik perhatian. Istana Kaisar Kecerahan, Huang Xiaolong, Peng Xiao, dan anggota kelompok lainnya terkejut dengan seruan Fang Suansuan. Di antara banyak Istana Kaisar di dunia ilahi, Istana Kaisar Gremis adalah yang nomor satu yang tak terbantahkan, dan yang kedua, tidak diragukan lagi, Istana Kaisar Kecerahan. Setelah Istana Kaisar Kecerahan adalah Istana Kaisar Dewa Iblis. Meskipun pemuda yang mengenakan jubah brokat perak putih itu bukan murid Kaisar Istana Kaisar Kecerahan, dia membawa identitas Tuan Muda Istana Kaisar Kecerahan. Identitas ini membawa bobot yang lebih dari cukup. Tuan Muda Istana Kaisar Kecerahan ini dikelilingi oleh berbagai Tuan Muda Istana Kaisar, murid Kaisar, dan murid. Huang Xiaolong juga memperhatikan seorang pria muda yang mengenakan jubah murid Istana Kaisar Sembilan Naga. Namun, jubah pemuda itu sedikit berbeda dibandingkan dengan jubah murid Kaisar Naga Azure, Chen Zhao. Pola naga api disulam di jubah pemuda ini. Berdasarkan pola naga api pada jubah pemuda itu, Huang Xiaolong dengan cepat menduga bahwa dia adalah murid aulah naga api Istana Kaisar Naga Api, murid Kaisar Naga Api. Saat kelompok Huang Xiaolong muncul di lobi, itu menarik perhatian berbagai murid Istana Kaisar. Fang Suansuan, Li Lu, Yao Chi, dan Peng Xiao semuanya cantik yang langka, masing-masing memiliki temperamen mereka sendiri. Ketika mereka melangkah ke lobi, mata langsung berbinar. Tuan Muda Istana Kaisar kecerahan juga melihat dari balik bahunya ke arah pintu masuk. Dia berjalan menuju kelompok Huang Xiaolong setelah melihat Fang Suansuan. Beberapa murid aulah naga api Istana Kaisar Sembilan Naga juga mengikuti di belakangnya. Nona Fang, Tuan Muda Istana Kaisar kecerahan tersenyum sopan ketika dia menyambut, Nona Fang juga di sini untuk berpartisipasi dalam Majelis Harta Karun. Majelis Harta Karun, ada kebingungan di mata Fang Suansuan. Dia menggelengkan kepalanya, Salam, Tuan Muda Lan, kami tidak datang untuk Majelis Harta Karun. Tatapan Tuan Muda Lan Zifeng dari Istana Kaisar kecerahan menyapu wajah Peng Xiao, Li Lu, dan Yao Chi, lalu kembali ke Fang Suansuan. Senyum di wajahnya tetap ada saat dia berkata, Nona Fang, apakah ketiga Nona ini juga murid Istana Kaisar keberuntungan? Akhirnya, tatapannya jatuh pada Huang Xiao Long dan dia melanjutkan dengan keraguan di benaknya, dan apakah dia pengikutmu? Nona Fang, sepertinya kekuatan pengikutmu agak terlalu lemah. Pengikut, Fang Suansuan, Peng Xiao, Li Lu, dan Yao Chi membeku dalam keadaan linglung. Engah, Fang Suansuan dan Peng Xiao tertawa terbahak-bahak. Suara tawar yang mereka membuat Huang Xiao Long sangat tertekan. Tidak, tidak, dia bukan pengikutku. Dia adalah murid Paman Xiao saya. Dengan susah payah, Fang Suansuan mengendalikan tawanya dan menjelaskan kepada Lan Zifeng. Paman Zhao, sebuah pikiran melintas di benak Lan Zifeng, lalu matanya sedikit melebar karena terkejut melihat Huang Xiao Long, dan dia berseru, kamu Huang Xiao Long. Tanda seru, beberapa murid yang mengikuti Lan Zifeng juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Dalam sekejap, lobi yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Meskipun Huang Xiao Long telah berkultivasi dalam pengasingan total selama dekade terakhir, pertempurannya dengan Wang Yong Sen selama upacara magang Istana Kaisar Keberuntungan telah lama menyebar ke berbagai Istana Kaisar. Bahkan murid Kaisar Istana seperti murid Kaisar Istana Kaisar Kecerahan telah mendengar bahwa Istana Kaisar Keberuntungan memiliki raja murid dewa tertinggi. Bagaimanapun, seorang raja dari murid ketuhanan tertinggi mewakili banyak hal. Selain itu, Huang Xiao Long telah menunjukkan bakat luar biasa dan kekuatan pertempuran. Oleh karena itu, sulit bagi murid-murid Istana Kaisar ini untuk tidak mendengar tentang Huang Xiao Long. Huang Xiao Long tidak terkejut melihat ekspresi terkejut Lan Zifeng. Dia mengangguk dan menegaskan, saya Huang Xiao Long. Bagaimana dia bisa menyangkal identitasnya dalam situasi ini? Begitu, jadi itu saudara Huang. Saya tidak tahu identitas Anda sebelumnya, jadi tolong maafkan sopan santun saya. Lan Zifeng menangkupkan tinjunya di Huang Xiao Long dengan wajah tersenyum, dan nada serta sikapnya benar-benar bertentangan dari beberapa saat yang lalu. Bahkan jika Huang Xiao Long adalah murid biasa, hanya karena fakta bahwa dia memiliki raja dewa tertinggi adalah alasan yang cukup bagi Lan Zifeng untuk memperlakukannya dengan sopan. Karena Lan Zifeng telah membuat alasan yang tepat, itu akan membuat Huang Xiao Long terlihat seperti orang yang berpikiran sempit jika dia menunjukkan ketidakpuasan terhadap Lan Zifeng atas kata-katanya sebelumnya. Jadi Huang Xiao Long menangkupkan tinjunya dan membalas salam Lan Zifeng, tidak apa-apa, Tuan Muda Lan Sopan. Pada saat ini, beberapa sosok melangkah keluar dari Aula Dalam. Salah satunya adalah lelaki tua yang selalu berada di sisi Bei Xiao Mei, melindunginya. Ketika Bei Xiao Mei tinggal selama sebulan di Istana Kaisar keberuntungan, Huang Xiao Long mengetahui bahwa Bei Xiao Mei memanggil lelaki tua ini Pena Tuafu. Ketika Pena Tuafu keluar, dia dengan santai melihat sekeliling lobi, dan dalam hati terkejut ketika dia melihat Lan Zifeng berdiri bersama dengan Huang Xiao Long. Tanpa ragu, dia mendekati mereka. Pena Tuafu, berbagai Tuan Muda Istana Kaisar, murid Kaisar, dan murid lainnya menyambutnya dengan hormat. Bahkan Tuan Muda Istana Kaisar kecerahan Lan Zifeng dengan hormat menyapa Pena Tuafu. Orang bisa melihat status Pena Tuafu cukup tinggi di dalam perdagangan rubah perak. Kalau tidak, Lan Zifeng tidak akan menunjukkan rasa hormat seperti itu. Saya melihat prajurit muda Huang telah datang. Pena Tuafu berhenti di depan Huang Xiao Long dan berinisiatif untuk menyapa terlebih dahulu. Senyum melembutkan wajahnya yang biasanya tidak ekspresif. Pena Tuafu, Huang Xiao Long menyambutnya dengan hormat. Fang Suansuan, Peng Xiao, dan yang lainnya mengikutinya dan menyapa Tetuafu dengan sopan. Pena Tuafu mengangguk pada Huang Xiao Long, lalu berkata kepada Fang Suansuan, Nona Fang telah datang juga. Pejuang Muda Huang, Nona kedua kita telah mengomel dan bertanya tentang kapan kamu akan datang mengunjunginya. Dia bertanya mengapa Anda belum mengunjunginya, karena dia mengharapkan Anda berada di sini lebih dari sekali, karena sudah satu dekade sejak pertemuan terakhir Anda. Jika Anda tidak segera muncul, Nona kedua kami mungkin akan lari ke Istana Kaisar keberuntungan. Pena Tuafu mengeluh pahit kepada Huang Xiao Long. Ketika murid laki-laki di sekitar Istana Kaisar mendengar kata-kata Pena Tuafu, mereka semua memandang dengan iri pada Huang Xiao Long. Betapa beruntung dan beruntungnya bisa menarik perhatian Nona kedua perdagangan rubah perak. Namun, Huang Xiao Long juga menerima empat tatapan mematikan dari Li Lu, Yao Chi, Peng Xiao, dan Fang Suansuan, membuatnya merasa canggung. Huang Xiao Long mencoba menutupi rasa malunya dengan tawa pendek dan berkata, saya telah mengasingkan diri selama lebih dari satu dekade, dan keluar belum lama ini. Tepat setelah itu, saya berjalan ke sini. Nona kedua kita ada di aula belakang. Dia akan sangat senang mengetahui bahwa Anda ada di sini. Jika prajurit muda Huang tidak memiliki masalah lain, mengapa Anda tidak menyapa Nona kedua kami? Pena Tuafu bertanya pada Huang Xiao Long. Tentu, Huang Xiao Long menerima undangannya. Di bawah tatapan iri Lan Zifeng dan yang lainnya, Pena Tuafu memimpin Huang Xiao Long, Li Lu, Fang Suansuan, dan anggota kelompoknya yang lain Kaola Dalam. Setelah sosok Huang Xiao Long menghilang Kaola Dalam, murid Kaisar Naga Api Istana 9 Naga Kaisar Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar dengan keras. Huang Xiao Long ini cukup beruntung dengan para wanita. Lan Zifeng tiba-tiba bertanya pada Chen Yuan, bukankah adikmu Chen Zhao mengejar Fang Suansuan? Tapi Fang Suansuan sekarang bepergian dengan Huang Xiao Long, dan menilai dari apa yang saya lihat, dia cukup dekat dengan Huang Xiao Long. Murid Kaisar Naga Api Istana 9 Naga Kaisar Chen Yuan mengerutkan kening mendengar kata-kata Lan Zifeng tetapi membantah, Huang Xiao Long adalah murid Zhao Lei. Zhao Lei dan Fang Gan adalah saudara yang baik. Belum lagi, Huang Xiao Long menyelamatkan hidup Fang Suansuan. Tidak aneh kalau dia dekat dengan Huang Xiao Long. Ah, benarkah? Lan Zifeng tersenyum misterius, dan melepaskan topik pembicaraan. Di sisi lain, Penatuafu memimpin Huang Xiao Long dan kelompoknya Kaola Dalam di mana mereka melihat Bei Xiao Mei. Bei Xiao Mei menggigit buah spiritual dengan tidak antusias. Ketika dia melihat Penatuafu, dan Huang Xiao Long berjalan di belakangnya, wajahnya bersinar saat dia berteriak dengan gembira, Paman. Huang Xiao Long masih harus bereaksi dengan antusias dipanggil Paman, ketika Bei Xiao Mei sudah melompat dari tempat duduknya untuk memeluk Huang Xiao Long. Aroma samar seorang gadis muda tercium ke hidung Huang Xiao Long. Huang Xiao Long merasa canggung diserang oleh Bei Xiao Mei di depan Penatuafu dan keempat wanita itu. Gadis ini, tidakkah dia melihat semua orang lain di sekitar kita? Sebenarnya, Bei Xiao Mei terlalu bersemangat untuk memperhatikan orang lain selain Huang Xiao Long. Dia bahkan melupakan kehadiran Penatuafu. Paman, apa yang membuatmu begitu lama? Saya sangat merindukanmu. Bei Xiao Mei mengeluh dalam pelukan Huang Xiao Long. Huang Xiao Long berdeham dengan canggung dan tersenyum. I begitukah? Saya baru saja keluar dari pengasingan belum lama ini, dan segera datang mengunjungi Anda. Saya tidak ingin menjadi babi. Bei Xiao Mei tertawa gembira setelah mendengar bahwa Huang Xiao Long telah membesarkan babi. Tawa renyahnya terdengar seperti melodi di telinga semua orang. Betul sekali. Jika seekor babi datang mengunjungi saya di masa depan, saya bahkan tidak akan mengenali bahwa itu adalah paman. Bei Xiao Mei langsung setuju. Huang Xiao Long benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Bei Xiao Mei meluangkan waktu untuk melihat-lihat dan akhirnya menyadari bahwa sebenarnya ada begitu banyak orang di aula dalam. Wajahnya sedikit memerah dan dia dengan cepat memisahkan diri dari dada lebar Huang Xiao Long. Bei Xiao Mei berpura-pura tenang saat dia menyapa Fang Suan Suan, Peng Xiao, Li Lu, dan Yao Qi. Perhatiannya kemudian jatuh pada sapi kecil itu. Cowi kecil, kamu juga di sini. Cowi kecil. Orang-orang lain di ruangan itu memiliki ekspresi aneh di wajah mereka atas gelarnya sebagai sapi kecil. Sapi kecil itu memutar matanya ke arah Bei Xiao Mei, dan terdengar tidak puas ketika dia berbicara. Saya katakan gadis kecil, Anda harus memanggil saya senior. Bei Xiao Mei tersenyum manis saat dia berkata, senior little cowi. Keempat wanita itu secara bersamaan tertawa terbahak-bahak. Sapi kecil itu benar-benar tertekan. Dia memprotes, baiklah, baiklah, sapi ini tidak akan berdebat dengan gadis kecil sepertimu. Apakah ayahmu Bei Leng Yang ada? Pena Tuafu belum pergi, dan hanya mundur sedikit ke samping. Tetapi ketika dia mendengar sapi kecil itu menyebut nama lengkap presiden mereka, dia terkejut. Fang Suan Suan dan Peng Xiao jelas terkejut juga. Ayah? Bei Leng Yang. Tanda seru. Nama presiden Silver Fox Commerce adalah Bei Leng Yang ayah Bei Xiao Mei. Apakah itu berarti nama sapi kecil yang disebutkan tadi di lobby adalah presiden Silver Fox Commerce? Tapi, bagaimana sapi kecil itu mengenal presiden perdagangan rubah perak? Fang Suan Suan tahu bahwa bahkan ayahnya, Fang Gan, tidak tahu nama asli presiden perdagangan rubah perak. Mendengar pertanyaan sapi kecil itu, ada cahaya kejutan di mata Bei Xiao Mei. Cowi kecil, tidak, cowi kecil senior, kamu benar-benar mengenal ayahku. Pena Tuafu sama terkejutnya. Sebenarnya, beberapa saat yang lalu, dia mempertimbangkan apakah Bei Xiao Mei telah membocorkan tentang ayahnya kepada Huang Xiaolong, dan Huang Xiaolong telah menyebutkannya ketunggangan hewan peliharaannya, tapi sepertinya tidak. Sapi kecil itu mengangkat rahangnya dengan bangga saat dia berkata, Ini tidak seperti mengetahui ayahmu adalah prestasi yang hebat atau semacamnya. Ini, ambil benda ini dan tunjukkan pada ayahmu dan dia akan datang menemuiku. Sebuah cahaya berkilauan sebagai tanda muncul dari kalung di lehernya. Token ini mirip dengan token rubah perak yang diberikan Bei Xiao Mei kepada Huang Xiaolong di masa lalu, tetapi Bei Xiao Mei dan Pena Tuafu dapat melihat sekilas bahwa itu bukan token yang sama, karena diagram di tengahnya sangat berbeda. Semua token Silver Fox Commerce, terlepas dari nilainya, tertulis dengan kepala rubah perak di tengahnya, sedangkan token perak yang diambil sapi kecil itu adalah kepala sapi. Itu adalah kepala sapi di token perak. Sapi, pada token tampak mirip dengan sapi kecil dengan sedikit perbedaan. Baik Bei Xiao Mei dan Pena Tuafu bingung dan terkejut. Silver Fox Commerce mereka memiliki token seperti itu. Kenapa mereka tidak tahu apa-apa tentang itu? Fang Xuan Xuan, Peng Xiao, dan yang lainnya penasaran dan ragu. Mengandalkan token ini, Presiden Perdagangan Rubah Perak secara pribadi akan datang menemui sapi kecil itu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Bahkan jika Ayah Fang Xuan Xuan, Kaisar Fang Gan dari Istana Kaisar Keberuntungan datang ke Markas Perdagangan Rubah Perak secara pribadi, itu akan menjadi masalah lain jika Presiden Perdagangan Rubah Perak bersedia menemuinya. Apalagi keluar secara pribadi untuk menemuinya. Senior Little Chow, token Anda adalah salinan palsu dari token Silver Fox Commerce kami, kan? Bei Xiao Mei mengambil token sapi kecil itu, membaliknya ke belakang dan ke depan, lalu berkomentar, tapi itu dibuat dengan sangat baik. Sapi kecil yang dadanya membusung dengan bangga hampir jatuh ke lantai karena kata-katanya. Saya katakan, gadis kecil, Anda berani mengatakan bahwa token saya palsu. Dengan identitas sapi ini, mengapa saya harus menggunakan trik rendahan semacam ini? Sapi kecil itu terdengar marah saat dia melebarkan matanya dan menatap tajam pada Bei Xiao Mei. Bei Xiao Mei malah tertawa, aku hanya menggodamu, jangan terlalu serius. Tentu saja saya tahu bahwa token Anda bukan palsu. Siapa di dunia ilahi yang berani memalsukan token Silver Fox Commerce kami? Belum lagi, menunjukkan token di wajah kita. Sapi kecil itu bahkan lebih tertekan sekarang, merasa seperti sedang dipermainkan oleh seorang gadis kecil. Ayahku sedang bertemu dengan seorang tamu sekarang. Jika saya tiba-tiba mengambil token ini untuk ditunjukkan kepadanya sekarang, saya akan mengganggunya dan membuatnya marah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bei Xiao Mei ragu-ragu. Token ini? Apakah ayahku akan marah jika melihatnya? Tunjukkan saja padanya, jika dia marah, kamu bisa meminta kompensasi pada pamanmu. Sapi kecil itu terdengar tidak sabar. Paman, Bei Xiao Mei terdiam beberapa saat. Dia memandang Huang Xiaolong dari sudut matanya dan tersipu saat dia setuju, baiklah kalau begitu. Huang Xiaolong memelototi sapi kecil itu dengan tajam, bertanya-tanya bagaimana dia akhirnya terseret ke dalam masalah ini. Bei Xiao Mei menyuruh kelompok Huang Xiaolong menunggu di aula dalam sementara dia pergi bersama Penatua Fu dengan tanda sapi kecil untuk menemui ayahnya. Pada saat ini, di dalam salah satu aula mewah bagian dalam duduk seorang pria parubaya dengan seorang pria tua. Mata bersemangat pria parubaya itu memancarkan keagungan, sedangkan wajah pria tua itu berkerut dengan senyum ramah yang samar saat mereka mengobrol dengan harmonis. Pria parubaya itu secara alami adalah Presiden Silver Fox Commerce Bei Leng Yang. Istana Kaisar Miriat Swats berada di peringkat kelima di antara sepuluh pasukan teratas Emperor Palaces, dan Xiao Sihai adalah leluhur terkuat Miriat Swats Emperor Palace. Hubungannya dengan Bei Leng Yang sangat baik. Xiao Sihai telah memperoleh harta karun, jadi dia membawanya ke Bei Leng Yang untuk menilainya sementara keduanya bertukar pikiran tentang Dao. Keduanya tenggelam dalam diskusi mereka ketika Bei Xiao Mei muncul tiba-tiba, mengganggu diskusi mereka. Wajah Bei Leng Yang segera menjadi gelap. Meskipun dia biasanya memanjakan putri keduanya, dia menjadi tidak terkendali dari hari ke hari, melupakan sopan santunnya. Dia sudah mengatakan padanya bahwa dia akan bertemu dengan seorang tamu, dan tidak boleh diganggu. Apa itu? Nada suara Bei Leng Yang lebih berat dari biasanya. Bei Xiao Mei cemberut mulutnya, tetapi segera mengubahnya menjadi senyum manis saat dia menyapa, Ayah, Paman Zhao. Zhao Sihai terkekeh, aku sudah lama tidak melihatmu, Xiao Mei tumbuh dengan indah. Bei Xiao Mei terkikik ke girangan dan menjawab, mulut Paman Zhao lebih manis dariku. Xiao Mei, saya sedang mendiskusikan beberapa hal penting dengan Paman Zhao Anda, jika tidak ada yang mendesak, keluarlah dulu, kata Bei Leng Yang. Tapi nada suaranya jelas lebih baik daripada beberapa saat yang lalu. Bei Xiao Mei dengan cepat berkata, ada seseorang, tidak, maksudku seekor sapi, ingin melihat ayah. Dia memberi saya token dan berkata setelah melihat token Anda akan pergi menemuinya. Seekor sapi ingin melihat saya. Bei Leng Yang tercengang. Dia menegur, omong kosong. Konyol, menurutnya, Bei Xiao Mei sedang mengerjai. Tapi Bei Xiao Mei mendorong token sapi kecil itu ke wajah Bei Leng Yang dan berkata, ini token ini. Setelah melihat tindakannya, Bei Leng Yang hendak menegur putrinya, tetapi kata-kata di ujung lidahnya bergulir kembali saat tatapannya melihat tanda itu. Dia diambil alih dengan kegembiraan, dan dia melompat dari tempat duduknya, mengambil token dari tangan Bei Xiao Mei dengan tangannya yang gemetar. Awalnya, Bei Xiao Mei meragukan kata-kata sapi kecil itu. Ketika dia sedang dalam perjalanan untuk menemui ayahnya, dia ragu-ragu untuk mengganggu pertemuan ayahnya, berpikir apakah dia harus kembali. Tapi sekarang, melihat reaksi ayahnya, mungkinkah kata-kata sapi kecil itu benar? Apakah dia dan ayah benar-benar saling mengenal? Bahkan leluhur Istana Kaisar Pedang Segudang Zhaosihai tercengang sementara pada saat yang sama melihat reaksi Bei Leng Yang. Dia telah mengenal Bei Leng Yang selama beberapa ratus juta tahun, dan jarang dia melihat Bei Leng Yang begitu bersemangat. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Bei Leng Yang kehilangan ketenangannya. Sebagai presiden Silver Fox Commerce, dia telah melihat terlalu banyak hal dan telah lama acuh-ta'acuh terhadap hal-hal duniawi. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi emosinya dengan cara ini. Namun, mata Zhaosihai jatuh ke token di tangan Bei Leng Yang. Dia menyadari beberapa nilai dari token rubah perak Silver Fox Commerce, tetapi melihat kepala sapi di tengah token di tangan Bei Leng Yang, dia sama bingungnya dengan Bei Xiaomei. Apakah Silver Fox Commerce mengeluarkan token semacam ini? Itu? Itu benar-benar ah. Seru Bei Leng Yang sambil memegang token dengan tangan gemetar. Sepertinya semakin dia melihat token, semakin bersemangat dia. Bei Xiaomei benar-benar terpana. Ini benar-benar apa? Apakah token ini benar-benar asli atau palsu? Xiaomei? Cepat, katakan padaku. Cepat katakan padaku. Senior itu, di mana dia sekarang? Tanda seru. Cepat? Cepat, bawa aku padanya. Bei Leng Yang akhirnya tersadar dari kegembiraannya dan bergegas membawa putrinya Bei Xiaomei. Dia benar-benar menarik tangan putrinya dan pergi dengan tergesa-gesa, benar-benar melupakan Zhaosihai, keberadaan leluhur Istana Kaisar Pedang Segudang. Langkah Bei Leng Yang terhenti setelah dia mengambil beberapa langkah saat dia ingat Zhaosihai masih di aula. Dia berbalik dan tampak sedikit malu ketika dia berkata, Saudara Zhaos, saya memiliki sesuatu untuk diperhatikan, mohon permisi karena saya tidak akan dapat melanjutkan diskusi kita hari ini. Zhaosihai berdiri, tertawa sambil menangkupkan tinjunya ke Bei Leng Yang. Mengapa menempatkan kesopanan seperti itu di antara kita? Karena Anda memiliki sesuatu untuk diperhatikan, sama saja kita melanjutkan diskusi kita tentang Dao lain kali. Bagaimana kalau, saya menemani Anda untuk bertemu senior ini? Zhaosihai sangat ingin tahu tentang senior, yang dibicarakan Bei Leng Yang. Hanya satu token yang membuat Bei Leng Yang begitu bersemangat. Belum lagi, tidak banyak orang di seluruh dunia ilahi yang layak disebut senior oleh Bei Leng Yang. Mungkinkah itu Raja Nenek Moyang, atau salah satu monster tua dari generasi yang sama dengan Raja Nenek Moyang? Jika senior adalah Raja Nenek Moyang atau salah satu dari monster tua generasi yang sama, maka mereka layak menjadi senior Bei Leng Yang. Bei Leng Yang menunjukkan ekspresi bermasalah atas permintaan Zhaosihai. Saudara Zhaos, temperamen senior itu agak aneh. Jika aku membawamu untuk melihatnya seperti ini, aku tidak tahu apakah dia akan. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya dengan santai. Zhaosihai menertawakannya. Jika saya mendapatkan izin senior, saya akan membawa broter Zhaos lain kali. Bei Leng Yang menambahkan sebagai renungan. Itu ide yang bagus. Zhaosihai menganggupkan kepalanya, lalu menambahkan, kalau begitu, saya akan merepotkan saudara Bei. Bei Leng Yang tidak berlama-lama, menarik Bei Xiaomei keluar dari aula dengan tergesa-gesa. Dia memerintahkan Bei Xiaomei untuk membawanya ke senior yang telah memberinya token. Dalam perjalanan, Bei Xiaomei tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Bahkan ayahnya harus memanggil Little Choui, senior. Bukankah Choui kecil itu menyalin token itu? Choui kecil mungkin bukan senior yang dibicarakan ayahnya. Di aula dalam, Huang Xiaolong, sapi kecil, dan yang lainnya baru saja menunggu lama, ketika mereka melihat seorang pria parubaya tinggi dengan mata bersemangat melangkah dengan langkah kuat, dengan Bei Xiaomei di belakangnya. Ini adalah presiden perdagangan rubah perak Bei Leng Yang. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Fang Xuan Xuan pernah melihat Bei Leng Yang, saat dia mengikuti ayahnya Fang Gan, jadi dia mengenali Bei Leng Yang saat dia masuk. Momentumnya membuatnya takut untuk berdiri dari tempat duduknya, dan dia dengan cepat menyapa dengan hormat. Peng Xiao, Li Lu, Yao Qi, dan yang lainnya berdiri dengan gugup. Astaga, orang yang berdiri di depan mereka adalah presiden perdagangan rubah perak, seseorang bahkan kaisar surgawi harus bersikap sopan. Huang Xiaolong juga menjadi sedikit gugup, dipengaruhi oleh reaksi keempat wanita itu. Di antara mereka yang hadir, sapi kecil adalah satu-satunya yang paling santai, saat dia berbaring di lantai, membersihkan tubuhnya, seolah-olah beberapa jilatan lagi akan membuat rambutnya lebih berkilau. Mata cerah Bei Leng Yang menyapu aulah saat dia masuk. Ada kebingungan di matanya ketika dia tidak menemukan sosok yang dia cari sampai tatapannya jatuh pada sapi kecil yang sedang membersihkan dirinya. Kebingungan di matanya semakin dalam. Apa, Kido Yang? Sudah lama tidak melihatmu sehingga kamu bahkan tidak bisa mengenaliku. Sapi kecil itu berhenti menjilati rambut sapinya, mengangkat kepalanya saat dia berkata kepada Bei Leng Yang. Dia kemudian berdiri dan melepaskan aura unik dari tubuhnya. Setelah mendengar kata-katanya, Bei Leng Yang bergidik. Matanya yang bersemangat berkilauan saat dia maju selangkah, ingin berlutut memberi hormat. Biarkan mereka keluar dulu. Tapi sapi kecil itu memotong perkataan Bei Leng Yang. Bei Leng Yang bereaksi. Dia segera mengerti bahwa sapi kecil itu tidak ingin orang lain di ruangan itu mengetahui identitas aslinya. Dia memandang Penatua Fu dan memerintahkan, kawal Xiaomi keluar bersamamu, dan awasi di pintu. Ingat, tanpa pesanan saya, tidak ada yang diizinkan masuk. Ada ketangguhan yang tak bisa diganggu gugat dalam suaranya. Penatua Fu dengan hormat mematuhi dan dengan tegas menarik Bei Xiao Mei yang tidak mau keluar dari Aula. Fang Xuan Xuan, Peng Xiao, Li Lu, Yao Chi, Siang Sun, dan yang lainnya dengan bijaksana juga meninggalkan Aula. Pada akhirnya, hanya ada tiga yang tersisa di ruangan itu Huang Xiaolong, sapi kecil, dan Bei Leng Yang. Bei Leng Yang menatap Huang Xiaolong dengan bingung, dan alisnya berkerut, tidak senang. Tepat ketika dia hendak menegur Huang Xiaolong dan mengirimnya keluar, suara sapi kecil itu terdengar, dia baik-baik saja di sini, dia adalah tuan sapi ini dalam hidup ini. Menguasai, jantung Bei Leng Yang hampir berhenti karena ketakutan, dan lututnya hampir lemas. Ibu, Master Sapi Senior, Bei Leng Yang merasa kepalanya membengkak karena tidak percaya. Kamu tidak perlu bertindak terlalu membatasi dengan anak itu, panggil saja dia bagaimana seharusnya. Sapi kecil itu melanjutkan dengan acuh tak acuh. Huang Xiaolong memutar matanya ke arah sapi kecil itu, lalu menyapa Bei Leng Yang dengan sopan, Halo, Paman Bei, saya Huang Xiaolong dari Istana Kaisar Fortune. Bei Leng Yang terdiam sesaat, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah berseru, apa? Anda adalah Huang Xiaolong dari Istana Kaisar Keberuntungan. Dia juga telah mendengar bahwa seorang Raja Murid Dewa Tertinggi telah muncul di Istana Kaisar Keberuntungan belum lama ini, dan dia telah mendengarnya langsung dari mulut putrinya Bei Xiaomei. Pada saat itu, dia mengira putrinya membawa Huang Xiaolong untuk menemuinya, tetapi siapa yang mengira bahwa murid itu adalah pemuda berambut hitam ini? Terlebih lagi, hubungan dia dan sapi senior adalah, Ya, Paman Bei, saya Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menegaskan kembali, Kido Yang, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, Anda telah menembus ke Kaisar Realem. Waktu Berlalu begitu cepat ah. Lebih dari 500 tahun telah Berlalu dalam sekejap mata. Sapi kecil itu meratap, Leng Yang bisa maju ke Kaisar Realem semua berkat bimbingan senior di masa lalu. Bei Leng Yang dengan hormat menanggapi, dia menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang ditegur oleh yang lebih tua. Di luar aula, gelombang kejutan besar bergolak di dalam hati Fang Xuan-Suan, Peng Xiao, dan yang lainnya. Sapi kecil itu memanggil Presiden Bei Leng Yang sebagai Kido Yang. Itu hanya pikiran bertiup bagi mereka. Di seluruh dunia ilahi, siapa yang berani memanggil Bei Leng Yang Kido Yang? Fang Xuan-Suan tidak bisa menemukan nama sama sekali. Jika pemandangan,